Intro Kita lanjut bahagian BTT episode 258 Oke lah gak usah banyak maa mingmeng Kita langsung masuk ke cegel Kebahasan Intro 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 Sosok cahaya keemasan Yang merupakan Huang Tian Sekarang telah menyebar di langit Dan tubuh aslinya pada saat ini Telah muncul di sebelah kiri dari Shouyan Mengetahui hal seperti ini Membuat Shouyan mengatakan yang disebut Dengan langkah pinik iblis Sebenarnya hanya seperti ini Shouyan benar-benar mengabekan tinjung Yang telah mengarah padanya Dan tatu klenzok ini telah muncul di antara alisnya Membuat aura dari Shouyan Tiba-tiba saja melonjak menjadi bintang 5 dosen Tahap menengah Jari Shouyan dilengkungkan Dan api berwarna merah muda dengan cepat berkumpul Hal ini berubah menjadi seperti jari kristal Yang kemudian menembus banyak sosok manusia Dan itu merupakan Bayangan dari Raja Huang Tian Pada akhirnya Mendapatkan serangan dari Shouyan ini Membuat bayangan-bayangan dari Raja Huang Tian Menghilang dengan cepat Dan sekarang Tubuh dari Raja Huang Tian yang asli Telah muncul di hadapan Shouyan Raut wajahnya Dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia melihat Shouyan Berhasil menemukan tubuh aslinya Kemudian Shouyan pun mengatakan Jari pengumpul api Hanya dalam waktu yang cukup singkat Serangan jari Shouyan itu pun Langsung merupakan doki Yang merupakan tinju Dari Raja Huang Tian Hal ini juga dengan kejam Menusuk sampai ke tulangnya Rasa sakit luar biasa Dirasakan oleh Raja Huang Tian Yang membuat ekspresi di wajahnya Benar-benar berubah Menjadi gelap dan dingin Sayapnya langsung mengepak Dan mengeluarkan serangan seperti pisau Untuk memberikan tebasan pada Shouyan Namun Shouyan Sekarang telah bergerak mundur dengan sangat cepat Dia juga langsung mengubah segel yang ada di tangannya Sambil tersenyum Jari kristal Yang telah menusuk telapak tangan dari Raja Huang Tian Tiba-tiba saja berubah menjadi gelombang api yang menakutkan Lalu Meledak dengan sangat keras Gelombang api Hanya dalam waktu yang cukup singkat sekarang Telah menyapu seluruh langit Seluruh tempat ini telah berubah Menjadi benar-benar panas Dan Raja Huang Tian Juga berteriak Dengan penuh kesakitan Tubuhnya Sekarang telah menderita Beberapa kerusakan Setelah beberapa saat Gelombang api yang ada di langit akhirnya Mulai menyebar Dan tubuh dari Raja Huang Tian Sekali lagi telah muncul di hadapan banyak orang Kelopak mata dari orang-orang yang melihatnya Sekarang telah berkedut Ketika melihat penampilan yang cukup menyedihkan Dari Raja Huang Tian tersebut Sementara Raja Huang Tian Sudah tidak setenang sebelumnya Sebagian besar dari pakaiannya Sekarang telah terbakar Bahkan tangannya Juga telah gosong Sebuah lubang berdarah Kini telah muncul Di telapak tangan kanan Dari Raja Huang Tian Namun Tidak ada darah yang menetes Karena sebenarnya Darah itu Juga telah terbakar Oleh palasnya api surgawi Milik Shou Yan Shou Yan yang telah menjaga jarak Dari Raja Huang Tian saat ini Hanya bisa menggelengkan kepalanya Kemudian dia mengatakan Sungguh sangat menyesal Seranganku Tidak memberikan dampak yang besar Pada Raja itu Namun akan sedikit merepotkan Jika kecepatan yang menakutkan Dari Raja Huang Tian Benar-benar dilepaskan Dia memang memiliki beberapa kemampuan Sebagai pimpinan Dari suku pinik iblis surgawi Raut wajah dari Raja Huang Tian Telah benar-benar muram Ketika dia berdiri di langit Yang cukup jauh dari tempat Shou Yan berada Selanjutnya Dia menundukkan kepalanya Untuk melihat penampilannya Yang cukup menyedihkan Sesaat kemudian Raja Huang Tian tertawa terbabak Sambil mengatakan Bagus Bagus sekali Kau memang layak menjadi Seseorang yang bisa mengalahkan Kepala Allah Ji Wahun Niseng Aku Benar-benar telah Meramehkan dirimu Mendengar ucapan dari Raja tersebut Raut wajah Shou Yan Masih setenang Biasanya Namun perasaan Kehati-hatian telah muncul Di dalam hati Shou Yan Dia bisa merasakan Riak Doki yang cukup besar Dan juga perkasa Di dalam tubuh Dari Raja Huang Tian Tampaknya Dia benar-benar marah Dengan serangan Shou Yan Sebelumnya Tidak lama kemudian Suara gemuruh pun terdengar Awan yang ada di langit Langsung berubah menjadi Hitam seluruh Doki Yang berada di dalam tubuh Dari Raja Huang Tian Secara perlahan telah mendidih Dia kemudian Berteriak ke arah langit Patung suci pinik iblis Tubuhnya dengan cepat berubah Ketika diselimuti cahaya keemasan Dan sekarang Raja Huang Tian Telah menjadi Pinik iblis surga Yang benar-benar besar Gelombang demi gelombang tekanan Yang saat menakutkan Disebarkan dari dalam tubuhnya Membuat banyak orang yang berada di tempat ini Merasa ketakutan Karena sekarang Raja Huang Tian Memang telah mengambil Bentuk binatang aslinya Mata dari Yomin Sedikit terkejut Tika dia Melihat pemandangan seperti ini Kemudian melihat pada Shou Yan Sebelum mengatakan Shou Yan sebenarnya Mampu mendorong Raja Huang Tian Sampai menggunakan Tubuh aslinya Sebagai seorang yang berasal dari Suku binatang Yomin mengetahui Setelah Raja Huang Tian ini Menggunakan bentuk asli Maka kekuatannya Akan naik Tiga tingkat Dari sebelumnya Dan situasi seperti ini Tidak terlihat baik Untuk Shou Yan Sementara raut wajah Shou Yan Telah berasur-asur Menjadi lebih muram Ketika dia menyaksikan Binik Iblis Surga Raksasa Sayap dari binik Iblis Surga itu Benar-benar seperti logam Yang tampaknya Bisa menghancurkan apapun Hanya dengan satu kepakan Ditambahkan dengan kecepatan Yang cukup menakutkan Raja Huang Tian saat ini Mirip seperti mesin pembantai Apapun yang dilewati oleh sayapnya Pasti akan langsung meledak Hal seperti ini Membuat Shou Yan kemudian mengatakan Sebenarnya ini cukup merepotkan Tidak lama kemudian secara perlahan Sayap dari Raja Huang Tian Mengepak dengan lembut Angin liar Kali ini telah dimunculkan Dan tatapan matanya terlihat tajam Ketika melihat pada Shou Yan Dia benar-benar tidak akan Membiarkan Shou Yan bisa lolos Dari tempat ini Dan menghancurkannya Dengan serangan sayap Yang sangat mengerikan Pada akhirnya Seluruh langit tampak telah menjadi redup Tubuh dari Raja Huang Tian Yang telah berubah menjadi pinik raksasa Sekarang melakukan pergerakan Dengan sangat cepat Hal ini Menyasar ke arah Shou Yan Dan gunung-gunung yang ada di bawahnya Hanya dalam waktu yang cukup singkat Langsung meledak Ketika dilewati oleh Raja Huang Tian Adegan seperti ini Membuat banyak orang Hanya bisa menghirup nafas dalam Serangan penghancur seperti ini Tidak perlu menggunakan teknik dou apapun Karena tubuh dari Raja Huang Tian Merupakan teknik dou itu sendiri Bahkan seseorang Yang berada di tahap dou sheng Tubuhnya pasti akan langsung hancur Jika terkena tabrakan Dari Raja Huang Tian Shou Yan bisa merasakan tekanan angin yang luar biasa Meskipun tubuh dari Raja Huang Tian ini Masih cukup jauh darinya Seolah-olah Tekanan angin ini Seperti pisau yang tajam Raut Raja Shou Yan telah berubah menjadi cukup serius Kedua tangannya dengan cepat membentuk sebuah segel Dan kemudian sosok raksasa Kini telah muncul di belakang Shou Yan Dirinya Kemudian mengatakan Kemarahan surgawi Musim semi kuning Tubuh dari Raja Huang Tian mungkin memang kuat Namun Shou Yan juga bukan orang yang bisa diremehkan begitu saja Kekuatan spiritualnya Telah mencapai kondisi surgawi tingkat cempurna Pada akhirnya Raksasa yang berada di belakang Shou Yan Langsung meluarkan gelombang sonic Pung Hal ini Menghantam tubuh dari Raja Huang Tian Yang membuat kecepatannya langsung melambat Beberapa buru logam yang ada di tubuhnya Sekarang juga telah patah Dan Raja Huang Tian Dan Raja Huang Tian bisa merasakan jiwanya Sakit luar biasa Menghadapi serangan gelombang sonic Dari seorang Shou Yan Hal ini Membuat Raja Huang Tian berteriak Dengan penuh kemarahan Tatapan matanya dengan ganas Sekali lagi melihat karah Shou Yan Dan dia dengan susah payah Menahan rasa sakit Di dalam jiwanya ini Raja Huang Tian pun Mengepakan kedua sayapnya terus menerus Untuk memberikan serangan yang kejam karah Shou Yan Selama dirinya Berhasil mengenai tubuh dari Shou Yan Kemungkinan Shou Yan akan mati Sebuah kelesuan Sekarang telah tampak terlihat Dari Raja Huang Tian Karena kemarahan surgawi musim semi kuning Telah banyak melemahkan kekuatannya Berbagai serangan terus diluncurkan Oleh Raja Huang Tian tersebut menggunakan sayapnya Yang membuat bulu-bulu perak Sekarang telah melesat karah Shou Yan Melihat serangan seperti ini Membuat raut wajah Shou Yan Segera berubah menjadi sangat serius Dan dia menyadari Bahwa Raja Huang Tian ini Tidak akan pernah menyerah Namun Shou Yan juga tidak akan mundur Raja Huang Tian Bergerakannya lebih cepat dari Shou Yan Jika sampai Shou Yan mengambil langkah untuk mundur Kemungkinan dia akan langsung disusul Dan pada saat itu Tubuh Shou Yan pasti akan teruka parah Setelah terkena serangan dari Raja Huang Tian Sekali lagi tangan dari Shou Yan Membentuk sebuah segel Sosok raksasa yang berada di belakangnya Kali ini Telah melepaskan gelombang sonic sebanyak 3 kali Dan akhirnya Tiga serangan gelombang sonic itu pun dengan kejam Kembali menghantam tubuh dari Raja Huang Tian Membuat bulu-bulu perak yang ada di tubuhnya Dalam sekejap saja langsung meledak Detik berikutnya cahaya yang telah menyelimuti tubuh Dari Raja Huang Tian Dengan cepat berubah menjadi lebih redup Bahkan kekuatan Dari Raja Huang Tian tampaknya Sekarang telah melemah Setelah dia terkena Serangan sebanyak 4 kali Dari kemarahan surgami musim semi kuning Jiwa dari Raja Huang Tian benar-benar bergetar Rasa sakit yang luar biasa Seperti menusuk jantungnya Dan membuat seluruh bagian tubuh dari Raja Huang Tian Bahkan tidak memiliki kekuatan Untuk bisa mengepakkan sayapnya kembali Yao Ming yang berada di kejauhan Merasa cukup ketakutan Ketika melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan Yang kemudian Yao Ming mengatakan Sungguh serangan gelombang spiritual Yang benar-benar menakutkan Yao Ming berpikir Jika serangan seperti ini mengenai tubuhnya Kemungkinan dia hanya bisa bertahan Sebanyak 2 kali saja Sebelum pada akhirnya Jiwanya akan benar-benar hancur Namun Raja Huang Tian itu Mampu menerima 4 serangan Yang dikeluarkan oleh Xiao Yan Dan dia tetap hidup Kekuatan dari dosen bintang 5 tingkat lanjutan Memang cukup menakutkan Tatapan mata dari Raja Huang Tian Telah menjadi sedikit kabur Dan dia masih tidak ingin menyerah Untuk menahan rasa sakit ini Kemudian berteriak pada Xiao Yan Raja ini akan tetap bertahan Beberapa kalipun kau melepaskan serangan Seperti itu Dia kembali menggunakan sayapnya Untuk mengepak Dan memberikan serangan pada Xiao Yan Pada akhirnya Tubuh raksasa dari Raja Huang Tian sekarang telah muncul Ribuan kaki di depan Xiao Yan Kemudian dia mengirimkan serangan Menggunakan sayapnya Aliran udara yang sangat tajam Telah meluncur ke arah Xiao Yan Dan membuat doki yang telah melindungi tubuh Xiao Yan Sekarang telah hancur berantakan Setelah terkena serangan dari aliran udara itu Ekspresi Yoming dan juga para tatwa yang lainnya telah berupa menjadi cukup buruk Kemudian mereka mengatakan Xiao Yan dia dalam bahaya Meskipun menghadapi serangan dari Raja Huang Tian dan tubuhnya Terus mendekat ke arah Xiao Yan Namun kali ini Xiao Yan masih tetap tenang Seolah-olah dia tidak ingin kabur dari tempat ini Tiba-tiba saja Setelah Raja Huang Tian cukup dekat dengan Xiao Yan Sekarang Xiao Yan langsung mengangkat tangannya Dan api trate enam warna telah muncul Di telapak tangan dari Xiao Yan Dengan memancarkan aura pemusnahan yang menyebar dari dalamnya Namun baru saja Xiao Yan akan melemparkan api trate enam warna Sebuah ledakan tiba-tiba saja meletus Dari mata air sembilan yang tenang Sebuah pilar cahaya telah melesat ke arah langit Dan memotong ruang antara Xiao Yan dengan Raja Huang Tian Perubahan yang mendadak seperti ini Membuat banyak orang merasa cukup terkejut dan juga terpana Jelas mereka tidak mengerti dari mana asalnya pilar cahaya ini Yang memiliki sembilan warna Tiba-tiba saja menghalangi di tengah-tengah antara Raja Huang Tian dan juga Xiao Yan Yomin dan juga para tetua dari suku piton sembilan tanah dalam tenang yang lainnya Menata pilar cahaya itu dengan penuh keterkejutan Kemudian mereka mengatakan tekanan seperti ini Apa itu sebenarnya? Mereka merasa tidak yakin Namun mereka telah mampu mendeteksi tekanan itu Yang berasal dari dalam garis keturunan Dan juga jiwa mereka Pergerakan dari Raja Huang Tian yang benar-benar cepat Tidak mampu untuk langsung menghentikan tubuhnya Pada akhirnya Diyarrrrr Tubuh dari Raja Huang Tian itu pun Menabrak pilar cahaya sembilan warna Suara yang kerasa ditabrakkan itu Mengguncang seluruh tempat ini Dan akhirnya Sebuah retakan kini telah muncul Di pilar cahaya sembilan warna Permukaan dari pilar cahaya itu pun pada akhirnya meledak Ekor ular sembilan warna yang cukup panjang Dan juga besar Tiba-tiba saja keluar Dari dalam pilar cahaya Yang kemudian diayunkan dengan kuat Untuk melilit tubuh Dari Raja Huang Tian Kali ini Semua orang bisa menyaksikan Piton penelan surga sembilan warna Yang lebih besar Dari Raja Huang Tian telah muncul di langit Para tetua Dari suku Piton sembilan tanah dalam yang tenang Ketika melihat pemandangan seperti ini Raut wajah mereka telah berubah Kemudian mengatakan Sebenarnya itu adalah Piton penelan surga tujuh warna Sementara Yoming Yang juga melihat kemunculan dari ular piton ini Dia segera menimpali Bukan Itu bukanlah piton penelan surga tujuh warna Tapi itu Merupakan piton penelan surga sembilan warna Yang legendaris Yoming mengetahui Piton penelan surga sembilan warna itu merupakan makhluk surgawi Yang tampaknya Hanya berada di dalam serita rakyat kuno Dari sudut pandang tertentu Keberadaan seperti ini bahkan lebih kuat Daripada Nenek mau yang jenis ular Dari binatang ajaib Karena jumlahnya yang sedikit Reputasi dari piton penelan surga sembilan warna Jauh lebih rendah Jika dibandingkan dengan piton surga kuno Namun Sebagai kepala suku Dari suku piton sembilan tanah dalam yang tenang Yoming Secara alami memahami kekuatan Dari piton penelan surga sembilan warna ini Bahkan di zaman kuno Piton penelan surga sembilan warna Hampir tidak pernah muncul Terpih lagi Setiap kali itu muncul Akan menimbulkan kejutan yang besar Di dalam suku ular Dan Yoming tidak pernah bisa Bayangkan bahwa hal itu Akan benar-benar muncul Dan dia lihat secara pribadi Di tempat ini Yoming tiba-tiba saja memahami sesuatu Dan dia mengerti kenapa Shouyan menyuruh Chai Lin Untuk berlatih di dalam mata air sembilan yang tenang Hal ini membuat Yoming segera mengatakan Chai Lin sebenarnya dia memiliki identitas seperti itu Tidak heran jika Shouyan Mengizinkannya untuk berlatih di mata air sembilan yang tenang Tubuh besar dari Huang Tian yang sekarang telah terlilit dengan kuat Ketika melihat piton penelan surga sembilan warna Dia juga tampak terkejut yang kemudian mengatakan Piton penelan surga sembilan warna Bagaimana mungkin ini terjadi Dan bagaimana bisa Masih ada piton penelan surga sembilan warna Tersisa di benua ini Tatapan mata dari piton penelan surga sembilan warna ini Melihat tajam karah Huang Tian Ekor ular raksasanya Semakin memberikan tekanan Ketika melilit tubuh dari Huang Tian Yang bahkan hal itu Telah mematahkan buru-buru logam Di tubuh Huang Tian saat ini Dan Raja Huang Tian Bisa merasakan seluruh tulang di dalam tubuhnya Mengeluarkan suara berderit yang cukup aneh Jika terus seperti ini Kemungkinan tubuhnya Hanya akan dihancurkan Raja Huang Tian Kemudian berteriak di dalam hati Sialan Diam Segera mengeluarkan suara teriakan Dan cahaya kemasan sekarang telah keluar di dalam tubuhnya Kemudian berubah Menjadi bulu-bulu emas Yang langsung memberikan serangan Pada tubuh piton penelan surga sembilan warna Percikan api Saat ini telah turun Dari gesekan bulu-bulu emas Dan juga kulit ular Tatapan mata Dari piton penelan surga sembilan warna itu pun Telah berubah menjadi cukup serius Ketika melihat serangan balasan Dari Raja Huang Tian Dia menggoyangkan tubuhnya Yang kemudian puluhan sisik ular tujuh warna Tiba-tiba saja muncul Hal ini segera berubah Menjadi lusinan Piton penelan surga tujuh warna Yang sangat besar di langit Setelah itu Ekor ular ini pun saling terjerat Membentuk sebuah jaring Dan kemudian menyusut Untuk mengikat tubuh Dari Raja Huang Tian Hal seperti ini telah membuat Raja Huang Tian Benar-benar ketakutan Dia bisa merasakan kekuatan remas yang luar biasa Telah menekan tubuhnya Dan kepanikan Sekarang telah muncul Di dalam hati dari Raja Huang Tian Jika dirinya tidak melakukan apapun Kemungkinan akan langsung terluka parah Yang bahkan Tubuhnya akan langsung dihancurkan Tubuh besar Dari Raja Huang Tian Tiba-tiba saja bergetar Kemudian Dia langsung menyusut Dan berubah kembali Menjadi tubuh manusia Sayap yang berada di punggungnya Langsung mengepak Raja Huang Tian Berniat Untuk segera melarikan diri Dari dalam tempat ini Baru saja Raja Huang Tian Berhasil meloskan diri Dari celah jaring ular Tiba-tiba saja Ada ekor ular raksasa Yang telah turun dari langit Yang langsung menabrak tubuhnya Dengan kejam Dan kemudian BOOM Tubuh dari Raja Huang Tian Telah dikirim terbang Sesauh mungkin Dia langsung menghantam Tanah yang ada di bawah sana Dan menimbulkan sebuah lubang Yang cukup dalam Serta besar Raja Huang Tian saat ini Langsung memutahkan darah Dia merasa Seluruh organ yang berada Di dalam tubuhnya Telah bergeser Akibat pukulan Dari ekor ular raksasa Banyak tetapan mata Dari orang-orang yang ada Di tempat ini sekarang Telah melihat Pada tempat Dimana Raja Huang Tian Terjatuh Orang-orang Dari suku Penik Iblisurgawi Terlihat cukup ketakutan Ketika menyaksikan Raja mereka Sebenarnya telah Dikalahkan Hal ini Membuat banyak orang Dari suku Penik Iblisurgawi Hanya bisa menegang Kemudian Menelan air liur Mereka sendiri Tidak ada satu pun Dari mereka yang berani Bergerak Untuk menyelamatkan Raja Huang Tian Karena Jika sampai Ular raksasa ini Memberikan serangan Pada mereka Kemungkinan tubuhnya Akan langsung Dihancurkan Begitu saja Ketika banyak orang Telah terdiam Ular piton Penelan surga Sembilan warna Yang ada di langit Tubuhnya Mulai mengeluarkan Sebuah cahaya Yang kemudian berubah Menjadi sosok Dari Jailin Tangan dari Jailin Kemudian diulurkan Dan menunjuk Pada lusinan Dari piton Penelan surga Tujuh warna Yang ada di langit Yang tadi telah Membentuk sebuah jaring Jailin memberikan Isyarat Dan ular piton Penelan surga Tujuh warna Itu pun Berubah menjadi cahaya Yang masuk kembali Kedalam tangan Dari Jailin Para petua Dari suku piton Sembilan tanah dalam Yang tenang Ketika melihat Apa yang dilakukan Oleh Jailin Mereka pun mengatakan Sebenarnya itu Merupakan tubuh spiritual Dari piton Penelan surga Tujuh warna Bahkan raut wajah Yoming Dipenuhi dengan Keterkejutan Tidak menyangka Bahwa sebenarnya Jailin bisa mengeluarkan Banyak ular piton Penelan surga Tujuh warna Dalam tubuhnya Kekuatan seperti ini Merupakan sesuatu Yang benar-benar langka Untuk dilihat Tidak lama kemudian Jailin berbalik Dan dia melihat Karas Shoyen Yang berada di belakang sana Dirinya Segera memberikan senyuman Penuh dengan pesona Hal ini Membuat Shoyen Melihat sosok dari Jailin Benar-benar mirip Seperti sosok yang berasal Dari masa lalu Dia telah kembali Menjadi Jailin Yang cuek Angguh Sombong Namun Memberikan pesona Yang luar biasa Dilihat oleh Jailin Dengan cara seperti ini Membuat Shoyen Terlihat cukup linglung Namun Dia Segera menggelengkan kepalanya Kemudian bertanya Dengan lembut Apakah sebenarnya Kau sudah menyelesaikan Seluruh pelatihanmu Jailin Hanya tersenyum Sambil menganggukan Kepalanya Dia Mengamati tubuh dari Shoyen Yang kemudian Jailin menyipitkan matanya Lalu mengatakan Apakah sebenarnya Kekuatanmu Juga telah tumbuh Secara signifikan lagi Mendengar pertanyaan dari Jailin Itu membuat Shoyen Hanya menggelengkan kepalanya Sambil mengatakan Aku yang sekarang Tidak bisa dibandingkan Dengan kekuatanmu Setelah melihat Jailin Memberikan serangan Yang cukup mengerikan Pada Raja Huang Tian Dia merasa Kekuatan dari Jailin ini Telah jauh Melampaui seorang Shoyen Tiba-tiba saja Jailin mendekati Shoyen Dan dia kemudian berbisik Apakah begitu Jailin telah membawa aroma Yang cukup menggoda Ketika dia mendekati Shoyen Matanya Kemudian berkedip Dan jarinya Sekarang Menggosok pipi dari Shoyen Yang membuat Shoyen Dalam sekejap saja Langsung ngeblank Shoyen Hanya bisa menggelengkan kepalanya Ketika Jailin bertindak seperti ini Tiba-tiba saja api berwarna merah muda Telah muncul di depan Shoyen Jari Jailin Segera berhenti ketika dia Menyentuh api berwarna merah muda tersebut Dan Jailin pun Sekarang mengatakan Aku pikir diriku ini Telah melampaui dirimu Setelah keluar dari pelatihan Namun ternyata Aku masih kalah denganmu Mendengar ucapan dari Jailin Itu membuat Shoyen tidak berdaya Tampaknya Jailin telah sekali lagi Menjadi ratu medusa dari masa lalu Yang cukup sulit untuk dijinakkan Dia yang sekarang Benar-benar dingin Dan juga mempesona Shoyen Kemudian mengatakan Sudahlah Berhentilah bermain-main Berapa level kekuatanmu yang sekarang Jailin Hanya tersenyum Kemudian dia berkata dengan jujur Seharusnya aku hanya berada Di bintang 4 dosen Menengar ucapan dari Jailin itu Membuat Shoyen segera mengangkat alisnya Kemudian dia mengatakan Serangan yang kau keluarkan tadi Sepertinya bukan sesuatu yang bisa digunakan Oleh seseorang Yang berada Di bintang 4 dosen Jailin Tidak menyembunyikan apapun dari Shoyen Kemudian dia mengatakan Sebenarnya aku telah meminjam Kekuatan dari luar Shoyen mengangkat tangannya Dan dia menunjukkan sesuatu pada Shoyen Yang saat ini Ada banyak simbol ular 7 warna Di pergelangan tangan dari Shoyen Simbol-simbol ini Mengandung sebuah persona yang tidak biasa Dan itu Membuat seseorang Ingin mencoba Untuk menyelidikinya lebih dalam Sebuah ekspresi yang cukup aneh Kali ini telah melintas Di dalam tatapan mata Shoyen Ketika dia mengamati simbol tersebut Jari dari Shoyen Kemudian menggosok simbol ular Yang berada di tangan dari Shoyen Membuat raut wajahnya berubah menjadi cukup muram Dan diberi dengan keterkejutan Karena sebenarnya Simbol-simbol ular ini memiliki kekuatan hidup Mereka sendiri Dengan kata lain Simbol ular ini Bukanlah tubuh spiritual Namun mereka Merupakan Ular piton pelan surga 7 warna Yang asli Melihat keterkejutan di raut wajah dari Shoyen Shoyen pun segera mengatakan Bagian bawah dari mata air Sembilan yang tenang ini telah menyembunyikan Sarang Dari suku piton pelan surga 7 warna Dan aku telah memperoleh warisan dari leluhur mereka Ada beberapa leluhur di antara mereka Yang sebagian jiwanya masih tertinggal Meskipun tubuh fisiknya telah rusak Dan aku telah berhasil membangunkan mereka Yang saat ini Jiwa dari mereka semuanya Telah berada di dalam tubuhku Aku hanya bisa melawan Huang Tian Dengan memisam kekuatan dari mereka sebelumnya Jika tidak Kemungkinan aku Tidak akan mampu mengandalkan kekuatanku sendiri Demi bisa mengalahkan Huang Tian Shoyen Pada akhirnya mengerti dan diam jawabnya Ternyata itu alasannya Peningkatan kekuatan dari Chai Lin ini Membuat Shoyen cukup bangga Karena dunia ini Di penelitian segala hal yang misterius Chai Lin telah mendapatkan tato Dari piton pelan surga 7 warna Sementara Shoyen Yang bisa mendapatkan Api teratih pemeri iblis Juga bisa dianggap sebagai salah satu Dari pertemuan yang misterius Jari Shoyen Dengan lembut Menekan simbol ular yang berada di lengan dari Chai Lin Kemudian dia bertanya Apakah ada masalah Chai Lin Kemudian mengatakan Meskipun leluhur ini Memiliki beberapa pecahan jiwa Mereka bukanlah jiwa yang lengkap Dari sudut pandang tertentu Mereka semua bisa dikendalikan olehku Jadi Kita tidak perlu khawatir Tentang kekuatan ini Shoyen cukup lega ketika dia mendengar ucapan dari Chai Lin Yang kemudian dia mengatakan Baiklah Jika begitu Masih tidak apa-apa Namun Apabila kita memiliki kesempatan di masa depan nanti Kita akan mencoba Dan juga melihat Apakah bisa memerbaiki Jiwa-jiwa Dari pincang pelan surga tujuh warna Di dalam tubuhmu ini Namun saat ini yang terpenting Adalah menyelesaikan masalah yang ada Di hadapan kita Setelah mengatakan hal tersebut Tatapan mata dari Shoyen melihat Pada tempat terjatuhnya Huang Tian Chai Lin juga langsung mengagukan kepalanya Ketika dia mendengar ucapan dari Shoyen Dia sekarang juga telah melihat Pada tempat terjatuhnya Huang Tian Yang cukup jauh Tidak lama kemudian Sosok dari Raja Huang Tian Segera keluar Dari dalam lubang tersebut Dia kali ini terbatuk Dengan banyak darah di tubuhnya Bahkan Raja Huang Tian Langsung menyekat darah Di sudut mulutnya Tatapan matanya sekarang Melihat karena Shoyen Dan juga Chai Lin Dengan cara yang cukup menyeramkan Kepanikan telah muncul Di dalam hatinya Dan dia berpikir Jika Shoyen Bekerja sama dengan Chai Lin Untuk memberikan serangan Maka Raja Huang Tian Tidak akan pernah bisa kabur Dari dalam tempat ini Hal ini Membuat Raja Huang Tian Merasa cukup menyesal Di dalam hatinya Kemudian mengatakan Seandainya aku tahu Bahwa istri dari Shoyen itu Merupakan seseorang Yang berasal Dari piton penelan surga Sembilan warna Maka aku tidak akan pernah mau Ikut campur Dalam hal ini Sialan Awalnya Raja Huang Tian berpikir Bahwa masalah ini Tidak merepotkan Namun dia Tidak pernah bisa mengira Sebuah perubahan Yang benar-benar mengejutkan Akan terjadi Seluruh tempat ini Telah berubah menjadi cukup sunyi Sementara Raja Huang Tian Juga masih terdiam Para ahli Dari suku pinikif Surgawi hanya bisa Saling bertukar pandang Tidak ada satu Berani mereka yang berani Berbicara Shoyen Kemudian Dia mengatakan Raja Huang Tian Apakah kau masih Berencana Untuk mencoba Menangkap istriku Pertanyaan dari Shoyen itu Membuat Raja Huang Tian Langsung bergedut Ekspresinya Telah berubah menjadi Cukup jelek Yang kemudian Dia mengatakan Shoyen Aku mengakui Kekalahanku Kehebohan yang luar biasa Langsung terdengar Di tempat ini Setelah Raja Huang Tian Mengaku Kalah Tidak ada yang mengira Pimpinan dari Suku pinikif Surgawi ini Yang terkenal Di seluruh binatang ajaib Benar-benar mengakui Kekalahan Mendengar ucapan dari Raja Huang Tian Membuat Shoyen Hanya bisa tersenyum Kemudian dia Berkata dengan penuh Ejekan Kau tidak benar-benar Berpikir Bahwa masalah ini Bisa diselesaikan Hanya dengan mengakui Kekalahan Bukan Karena jika Shoyen Datang terlambat Kemungkinan Pelatihan dari Cailin akan terganggu Dan hal itu Akan menimbulkan Luka di dalam tubuhnya Bahkan Terjadi kematian Sesuatu seperti ini Tidak akan pernah Dimaafkan oleh Shoyen Cailin yang ada Di samping Shoyen Tiba-tiba saja bertanya Haruskah kita berdua Membunuhnya Dalam sekejap saja Raut wajah dari Raja Huang Tian Langsung berubah Menjadi cukup jelek Dia kemudian Berteriak Mengatakan bahwa Aku mengakui kekalahan Bukan berarti Aku takut padamu Jika kita benar-benar terlibat Di dalam pertarungan Habis-habisan Maka aku Masih akan bisa menarik Salah satu dari kalian Menuju kematian Shoyen Hanya terdiam Ketika mendengar Ucapan dari Raja Huang Tian Sementara Yoming yang berada Di kejauhan Sekarang Tampaknya ingin berbicara Namun tiba-tiba saja Yoming terdiam Dia mengetahui Bahwa Shoyen Tidak akan pernah Melepaskan Huang Tian Sementara Raja Huang Tian Yang mengetahui Niat dari Shoyen Tidak ingin menyerah Dan masih akan Terus memburunya Membuat raut wajah Dari Raja Huang Tian Sekali lagi Telah berubah Menjadi sangat suram Dia kemudian berkata Kau Benar-benar berani Shoyen Aku akan memberitahumu Tentang beberapa hal Mungkin kau Akan tertarik Untuk segera pergi Dari tempat ini Setelah mendengarkan Informasiku Mendengar ucapan Seperti itu Membuat Shoyen Segera mengangkat alisnya Kemudian dia bertanya Huh? Kenapa kau tidak Mengatakan saja Apa yang ingin kau katakan Dan mari kita lihat Apakah aku akan Pergi dari tempat ini Atau tidak Raja Huang Tian Sambil tersenyum Dia mengatakan Apakah kau tidak bertanya-tanya Dan juga tidak curiga Kenapa aku memilih Meluncurkan serangan Dan menarikmu Untuk keluar dari dataran tengah Pada saat ini Raut wajah Shoyen Telah berubah menjadi cukup serius Lalu dia bertanya Memangnya ada apa Wang Tian Ketika melihat reaksi dari Shoyen Dia Sekali lagi tersenyum Kemudian mengatakan Sepertinya hubunganmu Dengan kaisar naga yang baru Dari suku naga Fait Kuna itu cukup baik Bukan? Shoyen mulai merasakan Sebuah kegelisahan Di dalam hatinya Kemudian dia berkata Dengan nada suara Yang tidak sabaran Coba katakan Kau jangan mencoba Kesebaranku Untuk saat ini Raja Huang Tian Segera tertawa terbah-bahak Sambil menjawabnya Jika aku jadi dirimu Maka aku akan segera pergi Menuju alam kekosongan Jika tidak Maka aku khawatir kau Hanya akan menemukan mayat Dari kaisar naga yang baru Gadis muda itu Benar-benar tidak tahu Batasannya Apakah dia benar-benar berpikir Akan sangat mudah Untuk menyatukan seluruh suku Dari naga Fait Kuna Wajah Shoyen Sekarang telah benar-benar Berubah menjadi cukup suram Dia mengangkat telapak tangannya Untuk melihat segel naga emas Yang ada di telapak tangan Shoyen Cahayanya telah lebih redup Hal ini menandakan Bahwa Xi'an Sedang dalam bahaya besar Shoyen Segera melambahkan tangannya Dan dia membuat sebuah lubang hitam Tanpa mengatakan apapun lagi Shoyen Segera memasuki lubang hitam itu Dan mengajak Cahilin Meninggalkan tempat ini Sebelum lubang hitam itu tertutup Shoyen berkata Dari dalamnya Wang Tian Aku akan mengingat Masalah hari ini Jika sampai terjadi Sesuatu pada Xi'an Maka aku Akan membuat seluruh suku Pinik Iblis Surgawi milikmu Membayarnya Dengan nyawa Setelah suara dari Shoyen Bergemar di seluruh tempat ini Tiba-tiba saja Lubang hitamnya Langsung tertutup Shoyen dan juga Cahilin Sekarang telah menghilang Dalam sekejap Sementara Shoyen Sian Dan juga Singlin Tetap tinggal Di suku Piton 9 Tanah Dalam Yang tenang ini Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Sebenarnya Sesuatu apa yang telah menimpa Sian Sampai-sampai Segera naga emas Yang berhadiri tangan dari Shoyen Cahayanya Kali ini telah meredup Jika kalian penasaran Tunggu aja jawabannya Di next video Keperlosok Kita lanjut bahas BTT episode 259 Oke lah Nggak usah banyak Mang Ming Meng Kita langsung masuk aja Ke pembahasan Kelompok Ke void kuno itu sendiri Sementara Raja Huang Tian Dan hanya tertawa di dalam hatinya Kemudian dia mengatakan Kalian berdua Akan bertarung Sampai terluka parah Dan pada akhirnya Suku Pinik Iblis Surgawiku Yang akan mendapatkan keuntungan Di masa depan Setelah mengatakan hal tersebut Tubuh dari Raja Huang Tian pun berbalik Dan dia Sudah tidak ada gunanya lagi Berada di dalam tempat ini Kemudian Mengajak para orang-orang Dari Suku Pinik Iblis Surgawi Untuk pergi Meninggalkan tempat ini Para ahli Dan juga tetua Dari Suku Pinik Iblis Surgawi Tidak ada yang menghentikan pergerakan Dari Suku Pinik Iblis Surgawi Mereka pun Pada akhirnya Mulai mempereskan kekacauan Yang berada di dalam tempat ini Dan bisa bernafas dengan lega Karena masalahnya sudah selesai Cerita kemudian berpindah Ke alam kekosongan Yang merupakan wilayah Dari Suku Naga Voit Kuno Sekarang Shouyan Dan juga Chai Lin Sudah berada di dalam tempat itu Raut wajah Shouyan Terlihat cukup muram Dia telah bergerak dengan sangat cepat Karena merasa ada sesuatu yang berbahaya Terjadi pada Shouyan Shouyan kemudian melihat pada tangannya Dan dia telah menemukan Sekil simbol naga emas yang ada di tangan Shouyan Cahayanya kali ini telah meredup Dan hal tersebut Membuat Shouyan berkata Sekil naga milik Shouyan Telah menjadi lebih redup Tampaknya Dia benar-benar dalam situasi Yang sangat mengerikan Sial Sebenarnya apa yang terjadi Pada suku naga Voit Kuno Arah yang ditunjukkan oleh segel naga ini Bukanlah pulau naga timur Tampaknya Sial tidak berada di pulau tersebut Setelah mengatakan hal tersebut Shouyan Mengepalkan tinjunya dan dia Mengeluarkan sayap tulang di punggungnya Kali ini Pergerakan dari Shouyan Lebih cepat lagi Dia telah bergerak Menuju pada arah yang ditentukan Oleh segel naga yang ada di tangannya Sementara Cailin yang berada di belakang Shouyan Hanya bisa menggelengkan kepalanya Ketika melihat kecemasan dari seorang Shouyan Dia tidak mengatakan apapun Dan hanya buru-buru Untuk menyusul Shouyan Cerita kembali berpindah Pada salah satu pulau naga besar Dan itu Merupakan pulau naga utara Di sana Ada sebuah cahaya merah Yang benar-benar menyelimuti pulau tersebut Dengan aroma Yang cukup menyengat Sekarang pulau itu Telah dipenuhi oleh warna merah Memberikan penampilan yang cukup menyeramkan Banyak sosok Telah berkerumun di langit Dan mengelilingi pulau tersebut Untuk tidak membiarkan satupun orang Bisa memasuki tempat ini Dan orang-orang itu Mengungkapkan ekspresi yang ketakutan Serta suram Ditambah juga kemarahan Yang telah melonjak Dalam tatapan mata mereka Ketika melihat pada pulau naga utara Salah seorang tetua Dari pulau naga timur Yang melihat kejadian seperti ini Hanya bisa mengatakan Formasi iblis Transformasi naga Raja Utara Sebenarnya dia telah menguasai Teknik terarang ini Yang telah dihancurkan Ribuan tahun yang lalu Di dalam suku naga Void Kuno Bagaimana caranya dia Bisa mendapatkan teknik tersebut Tetua Suli Dirinya Rakurak Sejenak sebelum pada akhirnya mengatakan Orang yang telah membuat Teknik rahasia ini Di dalam suku naga Void Kuno Merupakan kakek buyut Dari Raja Naga Utara Dan formasi iblis Transformasi naga Juga telah dihancurkan olehnya Namun tidak ada satupun orang Di dalam suku naga Void Kuno Yang bisa memastikan Apakah hal itu Benar-benar dilenyapkan Atau disimpan secara pribadi Yang dinamakan Dengan formasi iblis Transformasi naga itu Merupakan teknik terlarang Di dalam suku naga Void Kuno Dan ini Diciptakan oleh seorang ahli Yang luar biasa kuatnya Di zaman kuno saat itu Yang tidak lain Merupakan kakek buyut Dari Raja Naga Utara Tapi Teknik ini sendiri Dinilai sangat kejam Maka dari itu Kakek buyut dari Raja Naga Utara Telah menghancurkannya Namun tidak ada yang tahu Apakah hal tersebut Benar-benar dihancurkan Atau malah disimpan Secara pribadi Yang membuat banyak orang Di tempat ini Menjadi penasaran adalah Kenapa Raja Naga Utara ini Bisa mendapatkan teknik tersebut Yang katanya Sudah dihancurkan Kali ini Suasana Di Pulau Naga Utara Telah berubah menjadi Sangat mencekam Orang-orang yang berada Di bawah dari formasi tersebut Semuanya Terlihat cukup lemah Dan tidak sedikit Yang telah mati Sementara Raja Naga Utara Telah berdiri Di pusat dari formasi Dia Telah melahap kekuatan Dari banyaknya orang Yang berada di bawah Dari formasi merah ini Setelah melahap Begitu banyak kekuatan Dari anggota suku Naga Void Kuno Kekuatan dari Raja Naga Utara Sekarang telah mencapai tingkat Yang benar-benar menakutkan Pandangan mata Dari Raja Naga Utara Melihat pada Sian Yang ada di depan sana Kemudian dia tertawa Sambil mengatakan Hahaha Gadis kecil Kau benar-benar naif Dan juga tidak berpengalaman Aku pada awalnya Berencana untuk Membiarkanmu hidup lebih lama Namun tidak terduga Bahwa kau benar-benar berani Memimpin pasukan Ketempat ini Aku rasa Itu akan menjadi Keuntungan tersendiri buatku Jika aku berhasil melahapmu Maka garis keturunan Di dalam tubuhku Akan melampaui Semua leluhur Dari suku Naga Void Kuno Dan pada saat itu Aku akan menjadi Raja terkuat Di dalam sejarah Dari suku Naga Void Kuno ini Sian yang berada Di dalam formasi merah ini Raut wajahnya Telah terlihat tampak bucat Sementara aura Di dalam tubuhnya Juga terlihat cukup lemah Bahkan pedang emas Yang ada di tangannya Sekarang Tampaknya tidak sekuat Terakhir kali Ketika dia mengeluarkan hal itu Penampilan dari Raja Naga Utara Sekarang terlihat cukup aneh Karena dia Memiliki Tiga wajah Yang tidak lain Dua wajah lainnya Merupakan wajah Dari Raja Naga Barat Dan juga Raja Naga Selatan Ternyata Raja Naga Utara ini Telah melahap Raja Naga Barat Dan juga Raja Naga Selatan Tiga wajah Dari Raja Naga Utara ini Sekarang telah membuka Mulutnya lebar-lebar Aliran energi berwarna merah Terus dimasukkan ke dalam Mulutnya Dan dia Sekarang telah terlihat Seperti binatang buas Yang benar-benar Kehausan Selain itu Tangan besar Dari Raja Naga Utara ini Telah memegang sebuah pedang Yang berwarna emas Dan juga merah Suara dentangan pun langsung terdengar Ketika pedang yang berada di tangan Dari Raja Naga Utara Sekarang telah berbenturan Dengan pedang emas Milik Xi'an Dalam penturan tersebut Raja Naga Utara Tidak dirugikan sama sekali Karena tampaknya Pedang yang dia pegang Sama kuatnya Dengan pedang pembunuh naga Milik Xi'an Tatapan mata Xi'an Sekarang dipenuhi dengan kemarahan Ketika dia Melihat pada Raja Naga Utara Kemudian mengatakan Raja Naga Utara Apakah kau tidak berpikir Bahwa Raja Naga Barat Dan juga Raja Naga Selatan itu Merupakan temanmu Dan kau Bahkan telah melahap mereka Bukankah perbuatanmu ini Benar-benar Tidak ada bedanya Dengan seorang monster Mendengar ucapan dari Xi'an Raja Naga Utara pun langsung Tertawa terbabaha Kemudian dia mengatakan Hahaha Mereka hanyalah sampah Yang sudah terluka Karena seranganmu Meskipun mereka berhasil disembuhkan Namun kekuatan bertarung Dari keduanya Pasti akan menurun jauh Dan lebih baik Jika mereka bergabung Dengan ku saja Untuk memberikan kekuatan Padaku Aku telah berjanji Untuk membantu mereka melakukan Balas dendam Terhadap dirimu Setelah mengatakan hal tersebut Raja Naga Utara pun kembali Mengayunkan pedang yang ada Di tangannya Dan energi yang cukup menakutkan Kali ini Meluncur karasian Yang membuat tubuh dari Xi'an Dalam sekejap saja Terdorong mundur Karena kekuatan dari Xi'an saat ini Benar-benar tidak mampu Menandingi Kekuatan dari Raja Naga Utara Yang sudah bergabung Dengan Raja Naga Barat Dan juga Raja Naga Selatan Jika di dalam tubuh Xi'an Tidak memiliki kekuatan Naga Phoenix Kemungkinan tubuhnya Tidak akan mampu bertahan Di bawah serangan Dari Raja Naga Utara ini Xi'an hanya memandangi Raja Naga Utara Yang kemudian dia mengatakan Raja Naga Utara Cepat atau lambat Dirimu akan benar-benar terkikis Oleh hawa napsumu Kemudian Kau menjadi binatang buas Yang hanya tahu Bagaimana caranya Untuk membunuh Raja Naga Utara pun Tertawa terbabak Kemudian dia mengatakan Hahaha Tidak apa-apa Jika aku menjadi binatang buas Suku Naga Feit Kuno Harus bisa dipersatukan kembali Oleh diriku ini Dan gelar Kaisar Naga Akan menjadi milikku Telapak tangan dari Raja Naga Utara sekarang Telah diarahkan ke arah bawah Dan tiga anggota Dari Suku Naga Feit Kuno Yang ada di bawah sana Tubuhnya Sekarang langsung dilemparkan Ke arah Xi'an Hal ini Dilakukan oleh Raja Naga Utara Sambil mengatakan Kaisar Naga Bukankah kau berencana Menyelamatkan orang-orang Raja ini Akan membiarkanmu Menyelamatkan tiga orang ini Xi'an hanya bisa mengatupkan giginya Ketika dia melihat Tiga orang telah terbungkus Cahaya merah Dan dilemparkan ke arahnya Hal tersebut Membuat Xi'an terbang dengan cepat Kemudian Memberikan pukulan pada ketiganya Cahaya keemasan Dan juga cahaya merah Yang cukup aneh Kali ini langsung tersebar Selanjutnya Kelombang kekuatan tersembunyi Yang dilemparkan oleh Xi'an Telah memantulkan tiga orang itu Untuk keluar Dari formasi iblis Transformasi naga Melihat apa yang dilakukan oleh Xi'an Raja Naga Utara pun segera mengatakan Sungguh Kaisar Naga yang baik Bahkan aku Jika menjadi dirimu Tidak akan pernah mau melakukan hal seperti itu Sosok dari Raja Naga Utara sekarang Telah muncul di hadapan Xi'an dengan cepat Tangan besarnya Langsung diayunkan Yang kemudian Menghantam bahu dari Xi'an Kekuatan yang cukup mengerikan tersebut Membuat tubuh Xi'an Terlempar mundur Sambil memuntahkan darah Ketika Raja Naga Utara Melihat aura di dalam tubuh Xi'an Telah benar-benar menjadi lamban Dia tertawa terbabak Kemudian mengatakan Semuanya sudah berakhir Suku Naga Fahit Kuna mulai sekarang Akan menjadi milikku Raja Naga Utara Melangkahkan kaki untuk memaju Yang dalam sekejap saja Dia telah muncul di hadapan Xi'an Tangan besarnya Sekarang Akan meraih kepala dari Xi'an Tepat Ketika tangan dari Raja Naga Utara itu Akan menyentuh kepala Xi'an Ada sebuah api berwarna merah muda Yang muncul Di kepala dari Xi'an Dan suhu yang sangat panas Kali ini telah membakar Tangan dari Raja Naga Utara Raut wajahnya Langsung berubah Dalam sekejap Dia melihat ke arah langit Kemudian berkata Shouyan Tunjukkan dirimu Teriakan dari Raja Naga Utara itu bergemar Di dalam tempat ini Dan menyebar Pada kejauhan Api merah muda yang telah muncul di atas kepala Xi'an Dengan cepat menyebar Kemudian berubah menjadi penghalang api Yang langsung melilit Tubuh dari Xi'an Kabut merah Yang menyebar di sekelilingnya Sekarang Langsung berubah Menjadi kabut putih Karena terbakar Berasal dari Pulau Naga Timur Terlihat cukup gembira Yang kemudian mengatakan Sebenarnya itu merupakan Tuan Muda Shouyan Tatapan mata dari Raja Naga Utara sekarang telah memelotot pada Shouyan Dia lalu mengatakan Orang tua Huang Tian itu benar-benar tidak berguna Dia sebenarnya hanya berhasil menundamu Untuk waktu yang cukup singkat Namun tidak apa-apa Karena situasinya sudah menjadi seperti ini Dan kau berani datang Sepertinya kau akan menjadi Mangsa berikutnya Bagiku Raut wajah Shouyan masih tetap tenang Ketika dia mendengar ucapan Dari Raja Naga Utara Selanjutnya Tatapan mata Shouyan melihat Pada kepala dari Raja Naga Utara yang sekarang Telah memiliki tiga wajah Shouyan bisa menebak Kekuatan apa yang dimiliki oleh Raja Naga Utara saat ini Dan Shouyan Sambil mengerutkan keningnya Dia berkata dalam hati Sebenarnya Raja Naga Utara ini Merupakan orang yang benar-benar kejam Sian yang berada di samping dari Shouyan Tiba-tiba saja terbatuk Dan raut wajahnya Sekarang sangat pucat Ada sebuah energi merah yang telah menyebar di bahu dari Shouyan Seolah-olah Energi ini telah mengikis tubuhnya Meskipun di dalam tubuh Shouyan Memiliki kekuatan Naga Phoenix Namun dia Masih merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa Akibat serangan Yang diluncurkan oleh Raja Naga Utara Kali ini Raja Naga Utara hanya tertawa Ketika melihat kondisi dari Shouyan yang sudah melemah Sambil mengatakan Meskipun kau memiliki kekuatan Dari Naga Phoenix di dalam tubuhmu Bahkan kau akan merasakan tidak enak Setelah dipukul menggunakan kekuatan Dari formasi iblis Transformasi Naga Shian hanya mengusap jejak darah yang ada di judul mulutnya Dia melihat pada Shouyan kemudian berkata Kenapa kalian berdua berada di tempat ini Masalah kali ini tidak akan mudah diselesaikan Seperti terakhir kalinya Orang itu telah melahap Tubuh dari Raja Naga Barat Dan juga Raja Naga Selatan Kekuatannya Sekarang telah samar-samar mencapai Bintang 6 dosen Shouyan hanya tersenyum Ketika mendengar ucapan dari Shian Namun dia tidak menjawabnya Dan tangan dari Shouyan dengan lembut Memegang bahusian Sambil mengeluarkan api Berwarna merah muda Melihat apa yang dilakukan oleh Shouyan Membuat Raja Naga Utara Hanya bisa tertawa sambil mengatakan Kau sebenarnya mencoba untuk mengeluarkan Doki darah Dari transformasi naga Apakah menurutmu bisa dilakukan? Baru saja mengatakan hal tersebut Sekarang wajah Beli Raja Naga Utara telah diberi dengan keterkejutan Dia kemudian mengatakan Api surgawi Karena yang dilihat oleh Raja Naga Utara kali ini Energi merah Yang telah dia masukkan ke dalam tubuh Shouyan Secara perlahan telah diubah Menjadi kabut putih Dan dikeluarkan dari dalamnya Dengan dikeluarkannya energi tersebut Wajah Shouyan yang tadinya tampak bucat Sekarang telah cukup pulih Namun Shouyan masih cukup lemah Terlebih lagi Kali ini tubuh dari Shouyan langsung menyusut Dan berubah menjadi penampilannya Seperti gadis kecil Di masa lalu Shouyan dan juga Cailin Cukup tercengang Ketika melihat perubahan dari Sian ini Kemudian Sian hanya bisa tertawa Sambil mengatakan Tubuhku terlalu lemah Aku hanya bisa memulihkan diri Dalam bentuk Yang paling banyak menghemat energi Shouyan Segera mengusap kepala dari Sian Sambil mengatakan Penampilanmu seperti ini Terlihat jauh lebih manis Sudahlah Kau dan juga Cailin saat ini Harus segera keluar Dari dalam formasi ini Sisanya Cerahkan saja Padaku Sian cukup terkejut Ketika mendengar ucapan dari Shouyan Dan dia Kali ini mengatakan Orang itu sangatlah kuat Shouyan Hanya tersenyum Sambil menjawab Tenanglah Aku tidak pernah mencoba Jok menggigit sebuah batu Jika aku tidak mampu Menghancurkannya Ucapan dari Shouyan itu Membuat Sian Bisa merasakan Bahwa kekuatan di dalam tubuh Shouyan Sekali lagi telah meningkat Yang bahkan Melampaui dirinya Sebuah kegembiraan Ini telah muncul Di raut wajah dari Shian Sementara Cailin Dengan lembut bertanya Shouyan Apakah kau membutuhkan Bantuanku Shouyan hanya menggelengkan Kepalanya Kemudian dia berkata Raja Naga Utara Belum benar-benar mencapai Bintang 6 dosen Dan bukan tidak mungkin Bagiku Untuk bisa mengalahkannya Saat ini Masih banyak Hota suku Naga Void Kuna Yang berada Di dalam formasi merah ini Sepertinya kau harus Jampur tangan Untuk menyelamatkan Mereka Sementara aku Akan menahan Raja Naga Utara Jika tidak Maka dia akan bisa Melahap Seluruh doki Yang berada di dalam Tubuh dari orang-orang ini Dan menggunakan Sesuai keinginannya Hal ini Sekali lagi Pasti akan meningkatkan Kekuatannya Mencapai puncak Yang sangat menakutkan Menengar ucapan dari Soyan membuat Cailin segera Mengaguhkan kepalanya Dia Kemudian membawa Tubuh dari Sian Untuk segera keluar Dari formasi merah ini Dan dalam waktu Yang cukup singkat Sian serta Cailin Sekarang telah muncul Di hadapan dari Para tetua Dari pulau Naga Timur Para tetua ini pun Buru-buru Mengerumuni tubuh dari Sian Dengan raut wajah Yang cukup cemas Karena mereka tahu Apabila terjadi Sesuatu pada Sian Maka suku Naga Void Kuna Tidak akan pernah disatukan Kembali Raja Naga Utara Tidak berniat Untuk mengejar Cailin Dan juga Sian Yang telah pergi Karena dia berpikir Yang menjadi masalah utama Di tempat ini Merupakan Soyen Apabila dia Berhasil mengalahkan Soyen Maka Orang-orang lain Yang ada di tempat ini Bisa diatasi Belakangan Lidah dari Raja Naga Utara Sekarang telah menjilat Bibirnya sendiri Kemudian dia mengatakan Soyen Aku bisa mencium aroma Yang cukup aneh Di dalam tubuhmu Dan itu benar-benar mirip Seperti aroma Dari Naga Phoenix Namun kelihatannya Hal ini Lebih enak Soyen secara alami Menyadari apa yang dikatakan Lidah dari Raja Naga Utara ini Karena di dalam tubuh Soyen Terdapat tiga jenis kekuatan Dari tiga garis keturunan Namun Soyen Tidak berniat Untuk menjawab ucapan Lidah Raja Naga Utara tersebut Dia hanya mengangkat tangannya Dan api merah muda Sekarang telah menyebar Di dalam tubuhnya Suhu yang sangat panas Telah menguapkan Doki merah Yang berada Di sekitar tubuh Soyen Tatapan mata Dari Raja Naga Utara Sekarang tetap terfokus Pada doki darah Yang telah disebarkan Soyen tersebut Bagaimanapun juga Soyen Memiliki api surgawi Yang bisa menguapkan Doki darah ini Sambil melangkah maju Raja Naga Utara mengatakan Di dalam tubuhmu Memiliki garis keturunan Dari Naga Phoenix Dan secara kebetulan Kau akan bisa merasakan Betapa hebatnya Pedang pembunuh Naga Tubuh dari Raja Naga Utara Tiba-tiba saja menghilang Dan sekarang dia telah muncul Di hadapan dari Soyen Pedang emas merah Yang ada di tangannya pun Langsung diayunkan Untuk memberikan serangan Menghadapi hal seperti itu Soyen Langsung bergerak mundur Sambil melemparkan serangan Telapak tangan Dan juga berkata Telapak tangan Musim semi kuning Melihat serangan Yang telah diluncurkan oleh Soyen Membuat Raja Naga Utara Hanya bisa mengatakan Hanya serangan seperti itu Tidak akan mampu Melukai diriku Pedang emas merah Yang ada di tangannya pun Ditebaskan Yang dalam sekejap saja Membelah Telapak tangan Musim semi kuning Milik Soyen Dirinya kembali Terlihat cukup cemas Terlihat cukup cemas Ketika melihat Soyen Dengan susah payah Menghindari serangan Dari Raja Naga Utara Jika sampai Soyen Jika sampai Soyen Benar-benar di kalahkan Maka pulau Naga Timur Akan menderita kekalahan yang besar Dan pada saat itu Raja Naga Utara Pasti akan melenyapkan Seluruh orang Dari suku Naga Void Kuno Hal ini Akan membuat suku Naga Void Kuno Benar-benar Tamat Pada akhirnya Tubuh dari Soyen Sekarang terhantam Oleh pedang milik Raja Naga Utara Dan dia Telah terhuyung mundur Beberapa langkah Ekspresi muram Telah terlintas Di wajah dari Soyen Kemudian dia mengatakan Memang layak Menjadi seseorang Yang hampir mencapai Bintang 6 dosen Baiklah Jika begitu Aku harus mencoba Teknik baru Yang aku pelajari Soyen dengan cepat Menarik aura Di dalam tubuhnya Dan kedua tangannya Sekarang telah membentuk Banyak segel Tiba-tiba saja Soyi Yang berada di dahi Dari Soyen Membuka matanya Dan dia Juga langsung membentuk Segel yang sama Dengan yang dibentuk Oleh Soyen Raja Naga Utara Hanya tertawa Ketika dia melihat Apa yang dilakukan Soyen Kemudian mengatakan Soyen Kau ingin mencoba Mengalahkan diriku Hanya dengan kekuatanmu Yang seperti ini Kau itu Benar-benar Bermimpi Tiba-tiba saja Ada simbol api trate Di kedua mata Dari Soyen Hal itu Segera berputar Yang kemudian Soyen mengatakan Penggabungan manusia Dan api Tubuh api Pemusnahan Hanya dalam waktu yang cukup singkat Tubuh Soyen saat ini Telah bergabung dengan Soyi Dan orang di dalam tubuhnya Melonjak Menjadi sangat mengerikan Bahkan hal tersebut Sampai memunculkan Badai api Di tempat ini Raut wajah dari banyaknya orang Yang telah menyaksikan Sekarang Telah menjadi cukup bucat Ketika menyaksikan kekuatan Dari Soyen Energi api merah muda Sekarang telah menyebar Ke seluruh tubuh Soyen Dan kali ini Setiap bagian dari tubuh Soyen Benar-benar telah terlilit Oleh api merah muda Dalam waktu yang cukup singkat Tubuh Soyen telah berubah Menjadi seperti kristal Bahkan Orang-orang akan bisa melihat Organ dalam Dari tubuh Soyen Hal itu Juga telah ditutupi Oleh lapisan-lapisan kristal Berwarna merah muda Sayap tulang kiok yang berada di Punggung Soyen Kali ini telah berubah Menjadi sayap api merah muda Yang cukup besar Hal ini juga telah terlihat transparan Seperti kaca Penampilan dari Soyen Telah tampak Sangat misterius Tubuh api pemusnahan Merupakan metode Yang melepaskan Energi dari api surgawi Sampai batas tertinggi Hal itu Kemudian digabungkan Dengan tubuh fisik Dari pemiliknya Dan sesuatu seperti ini Membutuhkan kontrol Yang benar-benar sempurna Dari api surgawi Karena kekuatan dari api surgawi itu sendiri Adalah sesuatu yang terlalu ganas Meskipun Soyen Sudah mampu mengendalikan api surgawi Di dalam tubuhnya Namun Bagian dalam tubuh manusia itu Terlalu lemah Tidak ada yang berani Dengan mudah menggunakan api surgawi Untuk dijadikan teknik Seperti yang dilakukan Soyen saat ini Bahkan Soyen sendiri Juga tidak berani melakukannya Namun Setelah dia memiliki Soyi Bahaya seperti ini Telah benar-benar lenyap Soyi dan juga Soyen Mereka terhubung secara mental Dan seolah-olah Mereka adalah satu Soyi Merupakan roh dari api surgawi Tidak ada satu orang pun di dunia ini Yang bisa dibandingkan dengan Soyi Dalam hal Mengendalikan api surgawi Dan ini Merupakan pertama kalinya Soyen Menggunakan teknik seperti itu Yang mengubah tubuhnya sendiri Menjadi api teratai pemusnahan Namun satu-satunya kelemahan Di dalam teknik seperti ini Adalah sangat menguras doki Di dalam tubuh Soyen Bahkan dengan kekuatan Soyen Sepertinya dia Tidak akan bisa menggunakan teknik ini Lebih dari satu menit Meskipun begitu Waktu satu menit Adalah sesuatu yang sangat berharga Aura pemusnahan yang luar biasa Setelah dipancarkan dari dalam tubuh Soyen Membuat banyak orang di luar formasi Benar-benar terkejut Ketika menyaksikan hal tersebut Tetua Suli Kemudian mengatakan Aura yang sangat menakutkan Hanya dalam waktu kurang dari tiga tahun Kekuatan dari Tuan Muda Soyen Telah berkembang Mencapai tingkat Seperti itu Ketua yang lainnya Telah mengungkapkan raut wajah kegembiraan Sambil menjawabnya Sepertinya suku naga void kuno kita Kali ini akan diselamatkan Dan Sian Yang telah mengamati situasi Di depan banyak orang Saat ini Juga telah cukup gembira Aura yang tiba-tiba saja meletus Di dalam tubuh Soyen Membuat Sian Merasa cukup tenang Raja Naka Utara Sekarang telah menyipitkan matanya Ketika dia melihat apa yang dilakukan oleh Soyen Lalu mengatakan Soyen Seseorang yang hanya tahu caranya Membingungkan orang lain Tidak ada yang bisa mengubah nasibmu hari ini Meskipun Raja Naka Utara mengatakan hal tersebut Namun di dalam hatinya Dia memiliki sebuah kehati-hatian yang cukup besar Tangan dari Raja Naka Utara Langsung membentuk sebuah segel Sambil berteriak Naga darah melahap langit Formasi merah Yang ada di tempat ini langsung bergejolak Doki merah yang tidak terhitung jumlahnya Sekarang telah muncul Dari formasi tersebut Dan dalam waktu yang cukup singkat Segera berubah Menjadi naga merah raksasa Banyak orang Yang berada di bawah formasi tersebut Tubuhnya langsung dihancurkan Menjadi kabut merah Yang kemudian diserap masuk Kedalam mulut Dari naga merah raksasa tersebut Di sisi lain Cailin telah bergerak dengan cukup cepat Untuk menyelamatkan satu persatu Dari anggota suku naga void kuno Yang berada Di dalam formasi merah ini Meskipun pergerakan dari Cailin itu cukup cepat Namun Dia tidak bisa menyelamatkan Cukup banyak orang Hal ini Hanya membuat Cailin Mengangkat alisnya Kemudian Dia mengeluarkan tujuh cahaya Dari tubuhnya Yang langsung melesat Untuk memberikan bantuan Dan menyelamatkan orang-orang Dari bawah formasi merah ini Sebuah kemarahan telah muncul Di raut wajah dari Raja Naga Utara Ketika dia melihat pada Shoyen Kemudian berkata Formasi iblis transformasi naga Bisa dianggap Sebagai teknik pamungkas Dari suku naga void kunoku Apakah kalian pikir Bisa mudah Untuk menghancurkan Formasi ini Setelah mengatakan hal ini Tubuh dari Raja Naga Utara Bergerak Menuju naga merah raksasa Yang ada di langit Tiba-tiba saja Cahaya merah Yang ada di naga merah raksasa itu Semuanya berkumpul Pada tubuh Raja Naga Utara Hal ini Telah menyelimuti seluruh tubuhnya Yang kemudian Sisik dari naga merah raksasa itu pun Telah menunjukkan warna kilau Yang cukup mempesona Pada akhirnya Naga merah raksasa Mengaum dengan cara yang sangat keras Tatapan matanya Melihat ke arah Shouyan Dengan cukup tajam Detik berikutnya Naga merah raksasa itu pun Membuka mulutnya lebar-lebar Bola cahaya merah Dalam sekejap saja Langsung terbentuk di hadapannya Hal itu Kemudian dileparkan Menuju ke arah Shouyan Ketika melihat hal seperti ini Sian tiba-tiba saja berteriak Shouyan Hati-hatilah Sementara Raja Naga Utara Hanya bisa melihat pada Shouyan Sambil tertawa Dia mengatakan Shouyan Karena kau telah menyerahkan dirimu sendiri Maka aku Akan membantumu Untuk meninggalkan dunia ini Pandangan mata Shouyan Terlihat cukup tajam Ketika dia menyaksikan Bola cahaya merah Telah meluncur ke arahnya Dengan cukup cepat Api teratai yang berada di dalam tubuh Shouyan Pada akhirnya berputar Dengan cara yang sangat menakutkan Dan Shouyan Sekarang langsung mengamati tubuhnya sendiri Dia Merasa bahwa tubuhnya Adalah api teratai Pemurni Iblis Hal ini Membuat Shouyan Kemudian mengatakan Kekuatan seperti ini Aku bisa merasakan Kekuatan yang Dahsyat Jika Shouyan Memiliki doki yang cukup Dia bahkan bisa Membakar seluruh pegunungan Dan juga Merebus lautan Hanya dengan mengangkat tangannya Karena tidak ada batasan Untuk kekuatan dari api surgawi Manusia dan api yang bisa bersatu Di seluruh benua doki ini Kemungkinan Hanya mampu dilakukan Oleh Shouyan Seorang diri Aura panas yang tidak tertandingi Sekarang telah diludahkan Dari dalam mulut Shouyan Dia Segera mengangkat kepalanya Untuk melihat Pada bola cahaya merah Yang telah meluncur Karahnya Hal ini Membuat Shouyan Segera tersenyum Kemudian Sayap api yang berada di punggungnya Mulai mengepak Dengan lembut Tiba-tiba saja Tubuh dari Shouyan pun Bergerak maju Dengan cukup cepat Karena dia Akan mencoba bertabrakan Dengan bola cahaya merah Banyak orang yang ada di tempat ini hanya bisa menyaksikan Dengan penuh keterkejutan Dan akhirnya Cuuu Tabrakan pun terjadi Bola cahaya berwarna merah Yang bisa menghancurkan seseorang Di bintang lima doseng Kali ini Cahayanya langsung meredup Ketika bertabrakan dengan Tubuh Shouyan Dan akhirnya Bola cahaya merah itu pun Telah runtuh Tanpa perlawanan Tatapan mata orang-orang yang ada di tempat ini Benar-benar dipenuhi dengan ketidakpercayaan Ketika melihat Shouyan dengan mudahnya Menghancurkan Bola cahaya merah Sementara Raja Naga Utara Terlihat cukup ketakutan Ketika menyaksikan adegan seperti ini Dirinya Kemudian berteriak Raja ini Tidak akan gagal Sebuah cahaya merah Yang cukup menyelaukan kembali meletus dari dalam tubuh Dari naga merah raksasa Hal ini Sekali lagi telah berkumpul di hadapannya Dan berubah Menjadi manik-manik hitam Yang ditutupi Oleh garis-garis yang cukup aneh Hal itu Juga memancarkan aroma Yang cukup misterius tidak tertandingi Menyebar Keseluruh alam Kekosongan Setelah manik-manik itu terbentuk Raja Naga Utara melemparkannya Ke arah Shouyan Hal ini Membuat Sian yang melihatnya Segera mengatakan Sebenarnya itu merupakan Manik-manik jiwa naga Raja Naga Utara Tidak melepaskan jiwa Dari anggota suku naga Void Kunong Sementara Raja Naga Utara Tidak peduli Dengan kemarahan Banyak orang yang ada Di tempat ini Tatapan matanya Terus melihat pada Shouyan Yang sekarang Terus terbang menuju Karahnya Detik berikutnya Shouyan akan bertabrakan Dengan manik-manik tersebut Sementara Raja Naga Utara Hanya tersenyum Ketika menyaksikan adegan seperti ini Kemudian dia mengatakan Shouyan Pergi saja kau dari Dunia ini Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Mungkinkah Raja Naga Utara Akan benar-benar mampu Malahkan Shouyan Menggunakan manik-manik Yang telah dia lemparkan Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya di next video Apraosop Kita lanjut bahas BTT Episode 260 Oke lah Nggak usah banyak Mang Ming Meng Kita langsung masuk aja ke Pembahasan Manik-manik yang telah dilimparkan Oleh Raja Naga Utara sekarang Telah menabrak tubuh dari Shouyan Di hadapan banyak orang Hal ini Membuat suasana Menjadi menegang Tatapan mata dari Raja Naga Utara Melihat pada tabrakan itu Dengan penuh semangat Yang kemudian dia mengatakan Tidak ada yang bisa menghalangi Raja ini Tiba-tiba saja Raut wajah Dari Raja Naga Utara sekarang Telah dipenuhi dengan keterkejutan Sementara Shouyan Masih menunjukkan ekspresi yang tenang Ketika dia Melihat raut wajah Dari Raja Naga Utara tersebut Gelombang api berwarna merah muda Telah menyebar Dari telapak tangan Shouyan Kemudian Di tengah-tengah gelombang api tersebut Ada manik-manik yang tadinya Dilemparkan oleh Raja Naga Utara Energi berwarna merah Terus menerus dibakar Dari manik-manik tersebut Yang membuat warnanya Menjadi memucat Raja Naga Utara Ketika melihat kejadian tersebut Hanya bisa berteriak dengan marah Bagaimana mungkin itu terjadi Sebenarnya Api surgawi peringkat mana Yang dimiliki oleh Shouyan Dan Raja Naga Utara saat itu Telah bisa merasakan bahwa hubungannya Dengan manik-manik itu telah terputus Tangan api dari Shouyan Segera terangkat Dan kemudian dia mengatakan Api teratih pemerni iblis Bisa memernikan segala hal Bahkan jiwa pun Bisa dimurnikan olehnya Hanya dalam waktu yang cukup singkat Aura merah dari manik-manik Yang dilemparkan Raja Naga Utara Ini dengan cepat telah dimurnikan Oleh api teratih pemerni iblis Yang dikeluarkan Shouyan Raja Naga Utara hanya menyipitkan matanya Kemudian dia Merasakan keparah di dalam hatinya Lalu mengatakan Api teratih pemerni iblis Bagaimana bisa bocah ini Memiliki api teratih seperti itu Raja Naga Utara Telah mengetahui reputasi Dari api teratih pemerni iblis Dan ini merupakan sesuatu yang juga dikenal Oleh banyak orang dari Suku Naga Void Kuno Meskipun begitu Mereka tidak melakukan perjalanan Menuju dataran tengah Karena tidak terlalu tertarik Dengan api teratih pemerni iblis Shouyan hanya mengabaikan Keterkejutan di raut wajah Dari Raja Naga Utara Api yang ada di tangannya Sekarang telah tampak bergerak Manik-manik itu pun Sekarang telah benar-benar dimurnikan oleh Shouyan Dan dia Bisa merasakan jiwa-jiwa yang berada di dalamnya Mereka Merupakan jiwa Dari anggota Suku Naga Void Kuno Yang telah dilahap oleh Raja Naga Utara Shouyan Hanya melirik pada Raja Naga Utara Sambil tersenyum Dia pun mengatakan Seluruh jiwa yang berada di dalam manik-manik ini Telah memohon padaku Untuk mengembalikannya padamu Setelah mengatakan hal ini Shouyan menjentikan jarinya Dan manik-manik Yang sekarang warna sudah berubah menjadi merah muda Melesat Menuju ke arah dari Raja Naga Utara Melihat hal tersebut Raja Naga Utara pun sangat ketakutan Tubuhnya berbalik Dan buru-buru kabur Dari tempat ini Karena dia sadar Energi yang berada di dalam manik-manik itu Benar-benar besar Dan tidak akan pernah bisa ditahan Oleh Raja Naga Utara Meskipun tubuh dari Raja Naga Utara Telah bergerak dengan cukup cepat Namun manik-manik yang telah dilemparkan oleh Shouyan Jauh lebih cepat Dibandingkan dengan Raja Naga Utara Akhirnya Dengar Manik-manik itu pun menabrak tubuh dari Raja Naga Utara Menimbulkan ledakan yang sangat besar Gelombang demi gelombang api telah menyebar di langit Dan membuat Doki berwarna merah yang ada di tempat ini Langsung menyebar Dalam sekejap Seluruh anggota dari suku Naga Fahit Kuna Ketia menyaksikan badai energi yang sangat menakutkan menyebar Mereka hanya bisa saling berpandangan Kemudian mengatakan Apakah sebenarnya Tuan Muda Shouyan Telah menang Sebuah kegembiraan Telah muncul Dalam tatapan mata Masing-masing Mereka Langsung bersorak-sorai Sementara para tetua dari Pulau Naga Timur Juga mengungkapkan Raut wajah kegembiraan Kemudian berkata Tuan Muda Shouyan Memang luar biasa Bahkan dia mampu Memurnikan Doki berwarna merah Yang berada Di manik-manik Jiwan Naga Tetua Suli Sambil membelet jenggotnya Dia juga mengatakan Teman dari Kaisar Naga ini Benar-benar Rupakan berkah yang besar Bagi seluruh Naga Fahit Kuno kita Tuan Muda Shouyan Telah berulang kali Menyelamatkan suku Naga Fahit Dan kita Tidak akan pernah bisa Membalas budi besarnya Salah satu tetua Yang merupakan tetua pertama Dari suku Naga Fahit Kuno Hanya bisa menganggulkan Kepalanya Kemudian mengatakan Tuan Muda Shouyan Memang telah memberkati Suku Naga Fahit Kuno kita Dengan bantuan yang besar Suli Aku mengerti apa maksudmu Setelah suku Naga Fahit Kuno ini Bisa bersatu kembali Maka Kita akan bersekutu Dengan aliansi rumah langit Mendengar ucapan dari Tetua pertama Suku Naga Fahit Kuno Hanya membuat tetua Suli Tersenyum Sambil menganggulkan Kepalanya Bagaimanapun juga di masa lalu Masalah tentang bergabung Dengan aliansi rumah langit Telah disebutkan Namun banyak ahli Di dalam suku Naga Fahit Kuno Menolak untuk melakukan hal tersebut Namun kali ini Setelah Shouyan Sekali lagi memberikan Bantuan yang besar Mereka tidak memiliki alasan Untuk menolak bergabung Dengan aliansi rumah langit Sementara Sian Hanya bisa menarik Nafas dengan lega Setelah melihat Orang-orang tua Yang keras kepala ini Setuju Untuk bergabung Dengan aliansi rumah langit Secara perlahan Bada energi api Yang ada di langit Sekarang Telah mulai meredah Sesosok manusia Yang penampilannya cukup menyedihkan Saat ini Bisa dilihat oleh Banyak orang Hal itu Membuat mereka semuanya terkejut Yang mudah mengatakan Sebenarnya Raja Naga Utara Masih hidup Namun Aura di dalam tubuh Dari Raja Naga Utara ini Telah menjadi Sangat lemah Serangan menakutkan sebelumnya Telah memberikan jidra Yang cukup serius Shouyan Hanya melihat pada Raja Naga Utara Kemudian dia mengatakan Tubuh dari Naga Fahit Kuno itu Memang sangat kuat Sementara Raja Naga Utara Tatapan matanya melihat pada Shouyan Dengan penuh kekejaman Dia tidak pernah bisa Menyangka bahwa Sebenarnya akan langsung Terluka parah Oleh serangan dari Shouyan Selanjutnya Raja Naga Utara Pun mengatakan Shouyan Sebaiknya kau mengingat Kejadian hari ini Dan Raja ini Pasti akan kembali Untuk melakukan Balas dendam Setelah mengatakan hal tersebut Tubuh dari Raja Naga Utara Pun Tiba-tiba saja berbalik Dan meninggalkan Tempat ini Sementara Shian Yang melihat hal tersebut Langsung berkata Shouyan Jangan biarkan dia kabur Bagaimanapun juga Raja Naga Utara Merupakan ancaman terbesar Beksukunaga Fahit Kuno Jika dirinya Dibiarkan untuk Menyembuhkan diri Kemungkinan Akan membuat masalah Yang lebih besar lagi Mengingat karakter Dari Shouyan Dia juga tidak akan Membiarkan masalah Seperti ini terus Berlanjut Oleh karena itu Raja Naga Utara Memang harus disingkirkan Selama-lamanya Sayap api yang ada Di punggung Shouyan Mulai mengepak Yang dalam sekejap saja Shouyan Sekarang telah muncul Di atas dari Raja Naga Utara Kali ini Raut wajah dari Raja Naga Utara Telah dipenuhi dengan Keterkejutan Dan juga ketakutan Ketika dia bisa merasakan Kemarahan Dari seorang Shouyan Raja Naga Utara Kemudian berkata Shouyan Apakah kau ingin Membunuh Raja ini Mimpi saja kau itu Shouyan hanya Mengerutkan keningnya Ketika dia Melihat Raja Naga Utara Telah mengeluarkan Kekuatan hisap Dari telapak tangannya Yang kemudian Menarik orang-orang Yang ada di bawah sana Lalu Sepuluh orang sekarang Telah dilemparkan Menuju Karah Shouyan Cailin Tiba-tiba saja Muncul di depan dari Shouyan Yang kemudian Menangkap sepuluh orang ini Cailin Kemudian mengatakan Shouyan cepat tangkap Orang itu Shouyan hanya mengagukan Kepalanya dan sekali lagi Dia mengepakkan Sayap api yang ada di punggungnya Dalam sekejap saja Langsung menyusul Pada Raja Naga Utara Yang telah kabur Melihat hal tersebut Sebuah kepanikan Telah muncul di dalam hati Dari Raja Naga Utara Yang kemudian Dia membentuk sekgel Di tangannya sambil mengatakan Shouyan Karena kau tidak ingin menyerah Maka Raja ini akan bertarung Habis-habisan Melawan kalian Semuanya Dari kelihatannya Shouyan bisa melihat Bahwa sebenarnya Raja Naga Utara ini Telah bersiap Untuk melakukan penghancuran Diri Namun Sebelum Raja Naga Utara Berhasil melakukan hal tersebut Shouyan Sekarang telah membentuk Sekgel di tangannya Dan raksasa Telah dimunculkan oleh Shouyan Kemudian Mengeluarkan serangan Gelombang sonic spiritual Yang akhirnya Punggung Gelombang sonic spiritual ini Benar-benar Penghantam tubuh Dari Raja Naga Utara Membuat jiwanya Terasa sangat Kesakitan Kemarahan surgawi Musim semi kuning Adalah sesuatu Yang tidak bisa ditahan Oleh Raja Naga Utara Dan dia Tubuhnya sekarang Telah menyusut Menjadi Ukuran manusia biasa Detik berikutnya Tangan dari Shouyan Telah dengan lembut Mendarat Di kepala Dari Raja Naga Utara ini Hal itu Membuat Raja Naga Utara Kemudian memohon Shouyan Tolong jangan bunuh aku Kau telah menang Dan aku Tidak akan peduli lagi Tentang masalah Dari tiga pulau Naga besar Dan di masa depan Aku tidak akan lagi Menjadi Raja Naga Utara Tolong lepaskan Supaya aku bisa Pergi dari tempat ini Meneru ucapan dari Raja Naga Utara Membuat Shouyan Tersenyum Kemudian dia Mengatakan Raja Naga Utara Kau benar-benar Telah mengubah Sikapmu Dengan cepat Raja Naga Utara Sekali lagi Mengatakan Tolong Biarkan aku pergi Aku tidak akan Pernah muncul lagi Di depan kalian Mulai saat ini Shouyan Hanya tersenyum Sambil menjawabnya Itu bukan ide yang buruk Namun Melenyapkanmu Akan menghindarkan Kita semuanya Dari banyak masalah Sebuah kekuatan Tersembunyi Di dalam tubuh Shouyan Tiba-tiba saja menyerbu Kepala dari Raja Naga Utara Hal ini Langsung membuat Bagian dalam tubuhnya Menjadi Berantakan Bahkan jiwa Dari Raja Naga Utara Dengan cepat diuapkan Menjadi ketiadaan Oleh suhu panas Dari api teratai Pemurni Iblis Kali ini Shouyan berdiri di udara Sambil memegang tubuh Dari Raja Naga Utara Yang secara perlahan Telah kehilangan Nyawanya Tinju dari Shouyan Dikepalkan Dan dia Telah menarik Dua manik-manik Yang mengandung Bau darah Di dalam manik-manik ini Dipenuhi dengan energi Yang benar-benar Sangat keras Seluruh tempat ini Telah berubah Menjadi kesunyian Banyak tatapan mata Melihat Pada Raja Naga Utara Yang kali ini Telah tewas Di tangan Shouyan Tidak lama kemudian Tubuh api dari Shouyan pun Berangsur-angsur Memucat Sebelum pada akhirnya Shouyan Kembali berubah Kepujud aslinya Bahkan Raut wajah Shouyan Sekarang juga Tampak bucat Karena dia Telah menggunakan Banyak energi Setelah itu Tatapan mata Shouyan Melirik pada Raja Naga Utara Yang berada di tangannya Dengan penuh minat Karena tubuh Dari Raja Naga Utara ini Merupakan harta Yang cukup baik Shian kemudian terbang Dan sekarang Telah berada di hadapan Dari Shouyan Dia hanya melihat Pada Raja Naga Utara Yang dipegang oleh Shouyan Namun telah tewas Akhirnya Shian bisa menghirup Nafas dalam-dalam Dan juga lega Karena Dia mengetahui bahwa Sebenarnya Perselisihan Di antara suku Naga Fait Kuno ini Sekarang Telah benar-benar teratasi Shian kemudian Melirik pada Pulau Naga Besar Yang ada di bawah sana Sambil mengetahkan 50 hingga 60 persen Dari mereka yang berasal Dari Pulau Naga Utara ini Telah dibunuh Oleh Raja Naga Utara Dan ini Telah menambahkan Kerusakan yang serius Yang telah diderita Oleh suku Naga Fait Kuno Untungnya Pulau Naga Barat Dan juga Pulau Naga Selatan Tidak menderita Banyak kerugian Kali ini Tiga Raja Naga Besar Semuanya telah tewas Tidak ada yang bisa Menghentikan Penyatuan Dari suku Naga Fait Kuno Shouyan hanya Menganggulkan kepalanya Meskipun Pulau Naga Timur Telah memenangkan Pertarungan ini Namun Harga dari kemenangan ini Yang harus dibayar Memang cukup besar Sebagai seorang Kaisar Naga Shian Akan selalu Mengutamakan Rakyatnya Namun Kali ini Banyak rakyat Yang telah tewas Di tangan Dari Raja Naga Utara Ketika dia Menggunakan Formasi Merah Darah Shouyan Yang melihat Kesedihan Di raut wajah Shian Tiba-tiba saja Mengatakan Pada akhirnya Hari ini Akan menjadi Awal yang Baik Dengan dirimu Menjadi Kaisar Naga Fait Kuno Maka Kau akan bisa Menyatukan seluruh Klan Dari suku Naga Fait Kuno Dan bukan Tidak mungkin Bagi suku Naga Fait Kuno Akan kembali Mendapatkan Kejayaannya Seperti Masa Lalu Mendengar Ucapan Shouyan Membuat Shian Hanya bisa Menarik Nafas Dalam-Dalam Dia telah Menyadari Perbedaan Antara suku Naga Fait Kuno Ini Di masa Sekarang Dan juga Di masa Lalu Harus Dikatakan Bahwa suku Naga Fait Kuno Di masa Lalu Mereka Sebanding Dengan para Fakih super Seperti Klan Gu Namun Saat ini Para ahli Yang kuat Telah menghilang Atau bahkan Telah mati Dari suku Naga Fait Kuno Ini Bahkan Shian Juga Tidak Tau Keberadaan Dari Ayahnya Dia Cukup Ragu Berapa Lama Waktu Yang Dibutuhkan Bagi suku Naga Fait Kuno Ini Untuk Benar-benar Bisa Mencapai Kondisi Puncaknya Shouyan Hanya Menempuk Kepala Dari Sian Sambil Menatakan Kau Seharusnya Tidak Tertekan Seperti Ini Di Dalam Tubuhmu Itu Memiliki Kekuatan Dari Naga Phoenix Yang Legendaris Selama Kau Diberikan Waktu Yang Cukup Maka Kau Akan Mampu Melampaui Kau Sian Naga Sebelumnya Dan Pada Saat Itu Memulihkan Kekuatan Puncak Dari Suku Naga Fait Kuno Ini Bukanlah Menjadi Omong Kosong Mendengar Ucapan Dari Soen Hanya Membuat Sian Tersenyum Apa Yang Dikatakan Soen Adalah Sebuah Kebenaran Meskipun Situasi Di Dalam Suku Naga Fait Kuno Saat Ini Tidak Terlalu Baik Namun Di Dalam Tubuh Sian Masih Memiliki Garis Keturunan Naga Phoenix Yang Legendaris Jika Dirinya Benar Mampu Melepaskan Kekuatan Penuh Dari Garis Keturunan Tersebut Bahkan Sian Tidak Kalah Dengan Kaisar Naga Manapun Hal Ini Termasuk Ayahnya Yang Hilang Dan Hingga Detik Ini Belum Ditemukan Sambil Tersenyum Sian Beru Mengatakan Soen Terima Kasih Banyak Jika Kalian Berdua Tidak Buru Datang Ke Tempat Ini Kemungkinan Semuanya Menjadi Lebih Buruk Soen Hanya Menggelengkan Kepalanya Sambil Menjawab Sudahlah Kau Tidak Perlu Berkata Seperti Itu Namun Sian Bisakah Kau Memberikan Mayat Dari Raja Naga Utara Ini Padaku Ucapan Dari Sian Membuat Sian Cukup Terkejut Dirinya Lalu Bertanya Untuk Apa Kau Membutuhkan Mayat Dari Raja Naga Utara Ini Sian Raku Raku Sejenak Lalu Dia Mengatakan Tubuh Dari Raja Naga Utara Ini Benar Luar Biasa Dan Dia Bahkan Telah Ditempa Oleh Formasi Iblis Transformasi Naga Dan Sekarang Tubuhnya Telah Menjadi Sangat Keras Jika Hal Ini Bisa Aku Modifikasi Maka Tubuh Dari Raja Naga Utara Ini Bisa Menjadi Boneka Yang Luar Biasa Kuatnya Sian Hanya Mengangkat Alisnya Ketika Dia Mendengar Ucapan Dari Soyen Kemudian Sian Purnuh Mengatakan Menurut Aturan Dari Suku Naga Fait Kuno Mereka Yang Kuat Biasanya Akan Dimakamkan Di Makam Naga Namun Karena Kau Telah Membantuku Maka Aku Memberikan Pengecualian Terhadap Dirimu Laki Pulang Raja Naga Utara Ini Sangat Jahat Dan Aku Tidak Kau Mengizinkan Dia Dimakamkan Di Dalam Makam Naga Kau Bisa Mengambil Tubuhnya Jika Kau Ingin Membuat Menjadi Terima Kasih Banyak Yang Mulia Kaisar Naga Sian Hanya Dengan Lembut Mengatakan Jangan Kau Menganggil Seperti Itu Gak Enak Tau Sudahlah Kalian Berdua Harus Beristirahat Di Dalam Pulau Naga Timur Untuk Saat Ini Sementara Aku Akan Memulai Persiapan Untuk Mengatur Ulang Bersatunya Empat Pulau Naga Besar Mendengar Ucapan Dari Sian Membuat Soyan Mengakukan Kepalanya Masih Ada Sesuatu Yang Perlu Dia Lakukan Di Alam Kekosongan Ini Dan Sebelum Meningalkan Tempat Ini Soyan Berniat Untuk Membuat Tubuh Raja Naga Utara Ini Menjadi Boneka Yang Benar Benar Kuat Setelah Pertempuran Di Dari Suku Naga Void Kuno Mulai Saat Ini Suku Naga Void Kuno Bisa Dianggap Bersatu Kembali Dan Di Masa Depan Sudah Tidak Ada Lagi Yang Namanya Empat Pulau Naga Besar Yang Ada Hanyalah Satu Pulau Naga Void Kuno Soyan Telah Beristirahat Untuk Beberapa Hari Setelah Dia Pulih Pada Kondisi Puncak nya Sekarang Soyan Telah Meminjam Tempat Untuk Membentuk Tubuh Dari Raja Naga Utara Menjadi Sebuah Boneka Jika Hal Seperti Ini Benar Benar Bisa Dibentuk Tidak Diragukan Lagi Akan Sangat Memberikan Bantuan Pada Aliansi Rumah Langit Raut Wajah Soyan Sekarang Terlihat Cukup Serius Di Hadapannya Sudah Ada Bahan Bahan Yang Dia Butuhkan Untuk Membuat Boneka Dari Tubuh Raja Naga Utara Detik Berikutnya Dia Melampekan Tangan Dan Mayat Dari Raja Naga Utara Sekarang Telah Berada Di Hadapan Soyan Dia Mengamatinya Senak Dan Soyan Cukup Puas Dengan Kekerasan Dari Tubuh Raja Naga Utara Ini Karena Tubuhnya Akan Menjadi Bahan Yang Bagus Untuk Digunakan Sebagai Boneka Selanjutnya Soyan Membuka Mulutnya Lebar Dan Dia Mengeluarkan Dan Dia Memasukkan Tubuh Dari Raja Naga Utara Ini Kedalam Kuali Tersebut Suara Medesis Pun Terdengar Kali Ini Tubuh Dari Raja Naga Utara Sebenarnya Telah Dimurnikan Waktu Pun Terus Berjalan Dan Pemurnian Dari Tubuh Raja Naga Utara Ini Telah Berlangsung Selama Sepuluh Hari Soyan Juga Tidak Beristirahat Sama Sekali Setelah Pemurnian Tersebut Tubuh Dari Raja Naga Utara Sebenarnya Telah Menyusut Sebanyak Tiga Lapis Meskipun Begitu Tubuh Ini Masih Sama Kuatnya Seperti Sebelumnya Sambil Tersenyum Soyan Pun Mengatakan Darah Yang Berada Di Dalam Tubuh Dari Raja Naga Utara Ini Telah Benar Dimurnikan Dan Dia Akan Menjadi Boneka Yang Sempurna Setelah Mengatakan Hal Tersebut Tiba Tiba Saja Matanya Yang Tertutup Rapat Sekarang Telah Langsung Terbuka Dan Dia Segera Melihat Ke arah Soyan Sambil Mengatakan Soyan Terima Kasih Banyak Karena Kau Telah Membantu Raja Ini Melakukan Penguatan Di Dalam Tubuh Dan Aku Akan Menunjukkan Betapa Menakutkannya Tubuh Dari Raja Naga Ini Jika Kau Membutuhkan Seseorang Untuk Disalahkan Maka Salahkan Dirimu Sendiri Karena Sangat Sombong Kau Hanya Bisa Menyebarkan Jiwa Dari Raja Naga Ini Namun Kau Tidak Mengetahui Tubuh Dari Naga Void Kuno Merupakan Jiwa Kita Dan Jiwa Kita Juga Merupakan Tubuh Itu Sendiri Tiba Tiba Saja Tubuh Dari Raja Naga Utara Ini Kembali Melemparkan Pukulan Karas Shoyen Karena Sebenarnya Raja Naga Utara Yang Telah Mati Kali Ini Telah Dihidupkan Kembali Sebuah Tinju Yang Cukup Menakutkan Lari Raja Naga Utara Kali Ini Telah Melosat Dan Mengenai Kepala Shoyen Perubahan Yang Tidak Terduga Ini Cukup Mengejutkan Namun Shoyen Tidak Tampak Terkejut Ketika Menyaksikan Hal Tersebut Dia Malah Tersenyum Dan Langsung Berdiri Kemudian Mengulurkan Jarinya Pada Akhirnya Pung Sebuah Tekanan Yang Cukup Menakutkan Langsung Mengenai Tubuh Dari Raja Naga Utara Gelombang Demi Gelombang Api Berwarna Merah Muda Telah Dikeluarkan Dari Dalam Tubuh Shoyen Kemudian Melilih Tubuh Dari Raja Naga Utara Sekerah Setelah Membungkus Jiwa Yang Tersisa Di Dalam Tubuh Ini Dan Telah Membuat Raja Naga Utara Sekali Lagi Telah Hidup Apa Yang Dilakukan Oleh Shoyen Benar Benar Membuat Raja Naga Utara Terlihat Cukup Kaget Lalu Dia Berteriak Shoyen Sebenarnya Apa Yang Telah Kau Lakukan Pada Raja Ini Shoyen Hanya Tersenyum Ketika Dia Mendengar Kata Kata Itu Kemudian Dirinya Mengatakan Raja Naga Utara Kau Telah Melebih Lebihkan Dirimu Sendiri Dengan Mencoba Menggunakan Teknik Untuk Menyembunyikan Jiwamu Di Hadapan Diriku Bagaimanapun Juga Kekuatan Spiritual Dari Shoyen Jauh Lebih Kuat Jika Dibandingkan Raja Naga Utara Cukup Mustahil Apabila Shoyen Tidak Mengetahui Masih Ada Jiwa Dari Raja Naga Utara Yang Bersembunyi Di Balik Tubuh Ini Shoyen Menyadari Meskipun Tubuh Fisik Yang Disimpurnakan Menggunakan Metode Pemurnian Itu Akan Menjadi Lebih Keras Dan Juga Kebal Terhadap Rasa Sakit Namun Boneka Pada Akhirnya Hanyalah Boneka Dan Dia Tidak Memiliki Pengalaman Bertarungnya Sendiri Shoyen Secara Alami Tidak Ingin Menggunakan Tubuh Dari Raja Naga Utara Untuk Menjadi Boneka Yang Benar Benar Dikendalikan Oleh Shoyen Maka Dari Itu Shoyen Tidak Melenyapkan Sisa Jiwa Dari Raja Naga Utara Dan Dia Akan Menggunakan Jiwa Ini Sebagai Pengendali Dari Tubuh Raja Naga Utara Yang Telah Dimurnikan Apabila Hal Itu Benar Benar Terwujud Maka Boneka Yang Dibuat Shoyen Kali Ini Akan Memiliki Pengalaman Bertarung Yang Luar Biasa Dan Sendirinya Saat Itu Shoyen Memang Telah Menghencurkan Sebagian Besar Jiwa Dari Raja Naga Utara Dan Dia Memang Menyadari Ada Sedikit Sisa Pecahan Jiwa Yang Persembunyi Di Dalam Tubuh Fisik Dari Raja Naga Utara Ini Shoyen Membiarkannya Seolah Dia Tidak Mengetahui Hal Tersebut Namun Sayangnya Sisa Dari Pecahan Jiwa Itu Tidak Menyadari Bahwa Dengan Tubuh Fisik Dari Raja Naga Utara Maka Boneka Yang Dibuat Shoyen Akan Sempurna Shoyen Hanya Melirik Pada Raja Naga Utara Kemudian Dia Mengatakan Sebenarnya Aku Telah Menemukan Dirimu Namun Kau Tidak Menyadari Hal Itu Jiwa Dari Raja Naga Utara Ini Telah Mendeteksi Sesuatu Yang Aneh Ketika Dirinya Terkepung Oleh Api Berwarna Merah Muda Dan Tetapan Matanya Sekarang Telah Tampak Shoyen Sebelum Akhirnya Dia Mengatakan Shoyen Jangan Tolong Lepaskan Aku Namun Shoyen Masih Dengan Acu Tidak Acu Melampekan Tangannya Api Berwarna Merah Muda Dengan Suhu Yang Sangat Panas Kali Ini Akan Memurnikan Sisa Jiwa Dari Raja Naga Utara Tersebut Setelah Hal Itu Benar Benar Disempurnakan Aliran Udara Yang Cukup Ilusi Kali Ini Telah Muncul Di Dalam Koparan Api Berwarna Merah Muda Hal Itu Secara Perlahan Melayang Di Bawah Kendali Dari Shoyen Sebelum Akhirnya Bergabung Dan Masuk Kedalam Dahi Dari Boneka Yang Telah Dibuat Shoyen Setelah Dimasukkan Aliran Energi Ilusi Ini Mata Dari Boneka Tubuh Raja Naga Utara Sekarang Langsung Berubah Menjadi Warna Emas Dan Dia Berdiri Dengan Cara Yang Cukup Gagah Jika Dilihat Dari Jauh Tubuh Dari Raja Naga Utara Ini Seolah Olah Tidak Pernah Bisa Dianjurkan Shoyen Hanya Menarik Nafas Dalam Dalam Dan Dia Cukup Lega Ketika Menyaksikan Sosok Dari Raja Naga Utara Yang Telah Menjadi Boneka Andalanya Dia Mencetikan Jarinya Setetes Darah Esensi Tidak Dikeluarkan Oleh Shoyen Kemudian Dimasukkan Kedahi Dari Boneka Tersebut Hal Ini Segera Membetuk Sebuah Segel Dan Memiliki Koneksi Dengan Jiwa Shoyen Selanjutnya Shoyen Pun Mengatakan Mulai Saat Ini Namamu Adalah Raja Utara Mendengar Ucapan Dari Shoyen Sosok Dari Raja Naga Utara Langsung Berlutut Kemudian Dia Mengatakan Dimengerti Tuan Boneka Dari Raja Naga Utara Ini Berbeda Dengan Boneka Setan Langit Yang Dimiliki Oleh Shoyen Jika Boneka Setan Langit Itu Tidak Memiliki Kecordasan Dan Mereka Perlu Dikendalikan Ketika Harus Bertarung Melawan Orang Lain Namun Boneka Raja Utara Akan Secara Otomatis Memberikan Serangan Hanya Dengan Shoyen Memikirkannya Saja Selain Itu Pergerakan Dari Boneka Ini Tidak Kaku Seperti Boneka Setan Langit Dan Dia Tanpa Seperti Raja Naga Utara Yang Telah Dihudupkan Kembali Oleh Shoyen Sambil Membelit Janggutnya Shoyen Mengatakan Raja Utara Saat Ini Kekuatan Mosebanding Dengan Dosen Bintang 5 Namun Yang Membuat Shoyen Cukup Pusing Adalah Bagaimana Caranya Meningkatkan Kekuatan Dari Boneka Raja Utara Ini Shoyen Kemudian Mengatakan Boneka Itu Tidak Bisa Melepaskan Doki Dan Sepenuhnya Tergantung Pada Kekuatan Dari Tubuh Fisik Ketika Melakukan Penyerangan Dengan Tubuh Fisik Dari Raja Utara Saat Ini Menaikkan Levelnya Menggunakan Api Terat Pemuri Iblis Tidak Akan Banyak Memberikan Bantuan Di Masa Lalu Boneka Setan Bumi Milik Shoyen Bisa Mengandalkan Petir Untuk Meningkatkan Kekuatannya Dan Shoyen Saat Ini Cukup Pusing Dimana Dia Menemukan Energi Petir Yang Kupikirkan Lain Kali Saja Mungkin Sekarang Sudah Waktunya Untuk Pergi Ketempat Itu Shoyen Langsung Meninggalkan Tempat Ini Dan Kemudian Disusul Oleh Raja Utara Di Belakangnya Detik Berikutnya Shoyen Mencari Cailin Yang Berada Di Halaman Dari Pulau Naga Timur Sebuah Keterkejutan Sekarang Telah Melintas Di Raut Wajah Dari Cailin Ketika Dia Melihat Shoyen Yang Di Belakangnya Ada Raja Naga Utara Dan Saat Ini Tubuh Dari Raja Naga Utara Telah Mengalami Perubahan Drastis Setelah Dimurnikan Menggunakan Api Teratai Pemurni Iblis Dengan Tubuhnya Yang Seperti Logam Ini Tidak Akan Ada Yang Mengenalinya Sebagai Raja Naga Utara Yang Terkenal Dari Suku Naga Khoi Kunok Cailin Lalu Bertanya Shoyen Apakah Penyempurnaanmu Telah Sempurna Shoyen Hanya Menganggukan Kepalanya Dan Dia Menjelaskan Apa Saja Yang Telah Terjadi Secara Singkat Kepada Cailin Segera Setelah Itu Shoyen Mengajak Cailin Dan Raja Utara Untuk Dengan Cepat Pergi Menuju Suatu Tempat Tertentu Di Alam Kekosongan Ini Sekarang Shoyen Telah Sampai Di Suatu Tempat Atas Langit Sambil Melihat Kolam Petir Yang Ada Di Bawah Sana Tempat Ini Merupakan Tempat Shoyen Menyempurnakan Bunika Setan Langit Saat Itu Dan Dia Juga Telah Bertemu Dengan Kepala Sekolah Akademi Jianan Mang Tianji Yang Berasal Dari Klen Lei Pada Saat Itu Mang Tianji Tampaknya Sangat Menyedihkan Ketika Dia Dikejar Oleh Makhluk Yang Aneh Yang Bisa Mengeluarkan Petir Hitam Pada Saat Itu Shoyen Mengetahui Petir Hitam Itu Sangat Menakutkan Dan Shoyen Tidak Berani Berurusan Dengan Hal Itu Namun Untuk Saat Ini Target Dari Shoyen Merupakan Makhluk Petir Hitam Yang Telah Memaksa Mang Tianji Melarikan Diri Pada Saat Itu Karena Shoyen Peru Mengandalkan Kekuatan Dari Petir Hitam Yang Berada Lihat Pada Raja Utara Yang Ada Di Samping nya Kemudian Mengatakan Sudah Waktunya Kita Untuk Masuk Kedalam Kolam Itu Hanya Dalam Wakti Yang Cukup Singkat Tubuh Dari Shoyen Dan Juga Tubuh Dari Raja Utara Telah Masuk Kedalam Kolam Dan Mereka Menyelam Ketempat Yang Lebih Dalam Dari Kolam Petir Ini Dengan Perlindungan Dari Api Teratai Pemurni Iblis Kekuatan Petir Petir Yang Berada Di Dalam Kolam Ini Tidak Berani Memberikan Serangan Terhadap Shoyen Hanya Dalam Waktu Kurang Dari 10 Menit Shoyen Dan Raja Utara Sekarang Telah Sampai Pada Bagian Terdalam Dari Kolam Petir Tatapan Mata Shoyen Melihat Pada Tempat Sekeliling Kemudian Dia Mengatakan Tidak Heran Bahkan Kepala Sekolah Meng Tianji Hanya Bisa Pergi Dan Menarikan Diri Saat Itu Karena Sekarang Yang Bisa Dilihat Oleh Shoyen Adalah Kugusan Petir Hitam Yang Tampak Seperti Naga Raksasa Hal Seperti Ini Terus Bergoyang Di Dalam Kegelapan Ekspresi Murang Telah Muncul Di Raut Baca Shoyen Namun Detik Berikutnya Di Dalam Hati Juga Merasakan Kegembiraan Jika Raja Utara Berhasil Menyerap Petir Seperti Ini Kemungkinan Dia Akan Segera Naik Level Apabila Kekuatan Dari Raja Naga Utara Bisa Mencapai Bintang 6 Dosen Maka Bantuan Seperti Ini Akan Sangat Berguna Bagi Shoyen Lalu Apakah Yang Terjadi Selanjutnya Mungkinkah Tubuh Dari Raja Utara Benar Benar Akan Mampu Menyerap Petir Hitam Yang Berada Di Dalam Kolam Petir Sehingga Membuat Kekuatannya Sekali Lagi Naik Level Jika Kalian Penasari Tunggu Ata Jawabannya Di Next Video Kopra Kita Lanjut Bahas BTT Episode 261 Oke Langsung Masuk Ayo Pembahasan Shoyen Kali Ini Telah Berdiri Di Tepi Luar Dari Wilayah Yang Dipenuhi Petir Petir Berwarna Hitam Tatapan Mata Shoyen Mengamati Petir Petir Hitam Itu Sebelum Pada Akhirnya Terkejutan Telah Muncul Di Dalam Hati Shoyen Dia Kemudian Berkata Sebenarnya Itu Merupakan Petir Setan Hitam Tidak Menyaga Bahwa Petir Setan Hitam Yang Hanya Bisa Dipunculkan Setelah Pembentukan Pil Obat Tiga Ke Sembilan Sekarang Telah Muncul Di Dalam Tempat Ini Lagi Pula Hal Itu Dalam Jumlah Yang Cukup Besar Shoyen Tidak Asing Dengan Petir Setan Hitam Ini Karena Dia Sebelumnya Pernah Bisa Memanggil Petir Setan Hitam Ketika Membuat Pil Obat Di Dalam Menara Pil Kecil Namun Untungnya Kekuatan Shoyen Yang Sekarang Telah Jauh Lebih Kuat Jika Tidak Kemungkinan Dia Hanya Bisa Alam Itu Memang Tidak Bisa Diprediksi Jika Raja Utara Dibiarkan Untuk Menyerap Petir Setan Hitam Ini Kedalam Tubuh Kemungkinan Sekali Lagi Level Dari Raja Utara Akan Dinaikkan Shoyen Kemudian Mengambil Posisi Duduk Bersila Di Luar Wilayah Dari Petir Setan Hitam Ini Dirinya Mengamati Situasi Untuk Sejenak Dan Hal Ini Berlangsung Selama Satu Jam Sebelum Pada Akhirnya Shoyen Memastikan Bahwa Tidak Ada Sesuatu Yang Salah Dia Pun Segera Menyuruh Raja Utara Yang Ada Di Belakangnya Untuk Maju Menuju Tempat Dari Petir Setan Hitam Tersebut Pada Akhirnya Tanpa Basah Basih Lagi Raja Utara Langsung Melesat Masuk Kedalam Sana Baru Saja Masuk Di Wilayah Tersebut Petir Petir Hitam Yang Ada Raja Utara Sementara Raja Utara Sendiri Secara Perlahan Mengelurkan Tangannya Kemudian Menyentuh Pada Petir Yang Menyambar Ketubuh Dalam Waktu Yang Cukup Singkat Tangan Dari Raja Utara Telah Mengeluarkan Kekuatan Hisap Yang Cukup Aneh Dan Petir Setan Hitam Ketika Persentuhan Dengan Tangan Dari Raja Utara Sekarang Langsung Menghilang Seolah Tersebut Masuk Kedalamnya Hal ini Langsung Membuat Rambut Dari Raja Utara Berdiri Percikan Percikan Petir Hitam Telah Merambat Keseluruh Tubuhnya Tatapan Mata Soyen Cukup Cemas Ketika Dia Mengamati Kondisi Dari Raja Utara Yang Berlama Lama Di Dalam Nilayah Dari Petir Setan Hitam Itu Sesaat Kemudian Sebuah Kegembiraan Telah Muncul Di Raut Wajah Dari Soyen Ketika Dia Bisa Merasakan Bawa Kepatan Yang Liar Dan Ganas Kali Ini Telah Melonjam Di Dalam Tubuh Dari Raja Utara Bahkan Setiap Tulang Dan Juga Otop Serta Sel Sel Di Dalam Tubuh Raja Utara Ini Akhirnya Diperkuat Oleh Petir Setan Hitam Hal Ini Membuat Soyen Tersenyum Sambil Mengatakan Kekuatan Petir Ini Memang Cukup Efektif Pada Raja Utara Di Bawah Penyempurnaan Seperti Ini Tubuh Dari Raja Utara Yang Semula Hitam Sekarang Telah Menjadi Lebih Hitam Lagi Bahkan Otot Otot Di Tubuhnya Juga Telah Membesar Hal Itu Tanpa Dipenuhi Dengan Kekuatan Soyen Kemudian Berkata Efeknya Cukup Bagus Energi Dari Petir Setan Hitam Akhirnya Bisa Bergabung Dengan Sempurna Dengan Dari Raja Utara Hal Itu Langsung Menyambar Tubuh Raja Utara Sementara Soyen Tanpa Daya Hanya Menggelengkan Kepalanya Ketika Dia Menyaksikan Hal Seperti Ini Lalu Mengatakan Sebenarnya Petir Petir Ini Tertarik Dengan Tubuh Raja Utara Pada Akhirnya Di Tubuh Dari Raja Utara Yang Terkena Samparan Petir Pun Mengelakan Suara Ledakan Namun Tidak Ada Yang Terjadi Apapun Pada Tubuh Raja Utara Tersebut Saat Ini Seluruh Tubuh Dari Raja Utara Benar Benar Terah Diselimuti Oleh Petir Hitam Selanjutnya Raja Utara Melakukan Pergerakan Kemudian Membuat Banyak Petir Hitam Melakukan Pengejaran Pada Raja Utara Tersebut Salah Satu Petir Hitam Dengan Kejam Kembali Memberikan Tabrakan Di Tubuh Raja Utara Kemudian PUM Dalam Sekejap Saja Sambaran Petir Itu Sekarang Telah Langsung Diserap Masuk Kedalam Tubuh Raja Utara Namun Kekuatan Luar Biasa Dari Tabrakan Petir Sitan Hitam Itu Telah Membuat Tubuh Dari Raja Utara Dikirim Terbang Mundur Cukup Jauh Dan Kekuatan Semacam Ini Membuat Shoyen Yang Melihatnya Tidak Bisa Berkata Apapun Dia Hanya Berfikir Jika Untungnya Tubuh Fisik Dari Raja Utara Itu Telah Mencapai Tingkat Yang Relatif Menakutkan Dia Bahkan Tidak Kehilangan Sehelai Rambut Apapun Setelah Dilemparkan Jauh Oleh Tabrakan Petir Setan Hitam Setelah Menyaksikan Bahwa Raja Utara Baik Baik Saja Shoyen Kemudian Mengambil Posisi Duduk Bersilah Untuk Menyaksikan Hal Ini Dan Dia Berulang Kali Mendengar Suara Tabrakan Petir Dengan Tubuh Raja Utara Namun Setiap Kali Petir Hitam Itu Persentuhan Dengan Tubuh Raja Utara Maka Hal Ini Akan Disedot Masuk Kedalam Tubuh Shoyen Hanya Mendejakan Lidah Dan Memberikan Pujian Ketika Menyaksikan Adegan Seperti Ini Di Dalam Hati Dia Cukup Bangga Karena Kekuatan Tubuh Fisik Dari Raja Utara Memang Sudah Luar Biasa Sejak Awal Dan Raja Utara Dianggap Sebagai Salah Satu Individu Teratas Di Antara Suku Naga Fait Kuno Apalagi Dia Telah Melahap Tubuh Dari Raja Naga Barat Dan Juga Raja Naga Selatan Kekuatan Dari Raja Utara Ini Telah Meningkat Cukup Jauh Jika Dia Dibandingkan Dengan Seorang Sian Kemungkinan Tubuh Fisik Sian Masih Jauh Lebih Lemah Daripada Raja Utara Ini Yang Sudah Permutasi Tentu Saja Zoyan Juga Mengerti Ketika Garis Keturunan Naga Pinix Di Dalam Tubuh Sian Benar Diaktifkan Dan Berkembang Secara Sempurna Maka Tidak Ada Seorang Pun Di Seluruh Dunia Ini Yang Bisa Menandingi Kekuatan Tubuh Fisik Dari Sian Setelah Diperkuat Dan Juga Dimurnikan Berulang Kali Menggunakan Api Terata Iblis Maka Tubuh Fisik Dari Raja Utara Ini Sudah Sangat Menakutkan Oleh Karenanya Dia Tidak Menunjukkan Tanda-tanda Mencapai Batasnya Setelah Menyerah Begitu Banyak Serangan Serangan Dari Petir Setan Hitam Boneka Yang Diciptakan Shoyan Ini Termasuk Boneka Yang Luar Biasa Dan Ini Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Boneka Setan Langit Milik Shoyan Sebelumnya Di Dalam Pembuatan Boneka Itu Sendiri Tubuh Fisik Merupakan Bahan Yang Paling Penting Setelah Boneka Berhasil Dibuat Maka Boneka Tersebut Tidak Mampu Menggunakan Dogi Jadi Dia Hanya Akan Bisa Mengandalkan Tubuh Fisik Namun Tubuh Yang Kuat Seperti Tubuh Raja Naga Fisik Dari Orang Yang Ditemukan Oleh Shoyan Dan Secara Alami Tubuh Dari Raja Naga Utara Ini Memiliki Kualitas Yang Sangat Tinggi Shoyan Kemudian Mengatakan Menurut Kecepatan Seperti Ini Kekuatan Dari Raja Utara Untuk Bisa Menjadi Bintang 6 Dosen Kemungkinan Akan Memakan Waktu Selama Setengah Bulan Sambil Menunggu Raja Utara Memperkuat Dirinya Sendiri Shoyan Saat Ini Telah Bersiap Untuk Menutup Matanya Demi Melakukan Pelatihan Di Dalam Tempat Ini Namun Tiba Tiba Saja Ada Petir Setan Hitam Yang Kali Ini Telah Salah Menyasar Pada Shoyan Hal Ini Benar Membuat Shoyan Menjadi Terkejut Namun Sebelum Petir Hitam Mengenai Tubuh Shoyan Ada Api Berwarna Merah Muda Telah Keluarnya Dalam Tubuh Kemudian Api Merah Muda Bertabrakan Petir Setan Hitam Adakah Seperti Ini Benar Membuat Shoyan Terkejut Baru Saja Dia Mempelajari Interaksi Dari Petir Setan Hitam Ini Shoyan Merasakan Sebuah Gelombang Energi Murni Yang Luar Biasa Telah Masuk Kedalam Tubuh Dan Energi Itu Menyebar Keseluruh Anggota Tubuh Shoyan Yang Membuat Shoyan Cukup Tercengang Adalah Energi Murni Ini Mengandung Sedikit Perasaan Menggelitik Karena Itu Merupakan Energi Listrik Yang Telah Menyerbu Setiap Organ Organ Di Dalam Tubuh Shoyan Hal Tersebut Membuat Shoyan Mengatakan Sebenarnya Ini Merupakan Kekuatan Melahap Dari Api Pelahap Ketiadaan Tidak Lama Kemudian Shoyi Telah Muncul Di Bahun Shoyan Kemudian Mengatakan Yiwa Enak Ada Kumpalan Kumpalan Listrik Di Sudut Mulut Dari Yiwa Selanjutnya Yiwa Mengeluarkan Kekuatan Melahap Hal Ini Langsung Membuat Petir Setan Hitam Yang Berada Di Jarak Cukup Dekat Semuanya Telah Tersedot Masuk Kedalam Tubuh Yiwa Beberapa Warna Petir Hitam Sekarang Telah Muncul Di Tubuh Dari Yiwa Setelah Dirinya Menghisap Petir Setan Hitam Tersebut Dan Pada Saat Yang Sama Energi Murni Yang Cukup Mengejutkan Sekali Lagi Telah Muncul Di Dalam Tubuh Shoyen Hal Ini Juga Langsung Menyebar Keseluruh Anggota Tubuhnya Kali Ini Barulah Shoyen Mendapatkan Pemahaman Tentang Super Energi Yang Didapatkan Di Dalam Tubuhnya Karena Itu Ternyata Berasal Dari Yiwa Petir Sitam Hitam Itu Melih Energi Yang Cukup Kejam Dan Bahkan Shoyen Tidak Pernah Berpikir Untuk Menyerap Energi Di Dalam Petir Sitam Hitam Tersebut Namun Yiwa Di Dalam Tubuhnya Saat Ini Memiliki Kekuatan Dari Api Pelahap Ketiadaan Dan Dirinya Mampu Menyerap Energi Seperti Ini Shoyen Kudah Akhirnya Mendapatkan Sebuah Kegembiraan Yang Luar Biasa Karena Selama Ini Kekuatannya Telah Mengalami Kemacetan Dan Tidak Bisa Naik Tingkat Sama Sekali Dengan Bantuan Yiwa Menyerap Kekuatan Petir Hitam Di Tempat Ini Kemungkinan Sekali Lagi Kekuatan Shoyen Akan Meloncak Hal Ini Membuat Shoyen Mengatakan Semua Petir Ini Akan Menjadi Milikku Raut Wajah Yiwa Sekarang Terlihat Cukup Senang Ketika Dia Menemukan Kegembiraan Di Raut Wajah Dari Shoyen Kemudian Shoyen Mengusap Kepala Yiwa Pada Akhirnya Dalam Sekejap Saja Yiwa Atau Shoyi Melesat Meluju Wilayah Dari Petir Setan Hitam Sesampainya Di Tempat Itu Dia Mengeluarkan Api Berwarna Merah Mudah Dari Dalam Tubuh Dan Setiap Petir Hitam Yang Bersentuhan Dengan Api Ini Akan Langsung Dilahap Masuk Kedalam Tubuh Dari Shoyi Banyak Petir Berwarna Hitam Saat Ini Telah Masuk Tubuh Shoyi Dan Hal Itu Membuat Shoyi Warna Apinya Menjadi Semakin Cerah Setelah Itu Petir Petir Hitam Yang Telah Masuk Tubuh Shoyi Ini Dengan Cepat Disempurnakan Dan Diubah Menjadi Energi Yang Benar Benar Murni Lalu Dialirkan Kedalam Tubuh Shoyen Sementara Shoyen Saat Ini Masih Telah Bermunculan Di Dalam Tubuh Shoyen Dia Kemudian Memfokuskan Pikirannya Untuk Mengendalikan Energi Seperti Ini Lalu Dimasukkan Kedalam Metodogi Mantra Api Pada Akhirnya Energi Ini Pun Berubah Menjadi Doki Yang Cukup Kuat Lalu Kembali Digabungkan Dengan Tubuh Shoyen Sekarang Shoyen Bisa Melihat Dengan Jelas Setiap Sel-sel Di Dalam Tubuh Yang Yang Tidak Terhitung Jumlahnya Telah Memiliki Energi Energi Yang Luar Biasa Dan Satu Kekuatan Dari Petir Setan Hitam Sebanding Dengan Pelatihan Satu Hari Dari Shoyen Shoyen Kemudian Melihat Pada Wilayah Dari Petir Setan Hitam Yang Berada Di Bagian Terdalam Dari Kolam Petir Ini Kemudian Dia Mengatakan Jika Aku Bisa Menyerap Seluruh Petir Setan Hitam Yang Ada Di Tempat Ini Kemungkinan Tidak Sulit Untuk Mencapai Tingkat Lanjutan Dari Bintang 5 Dosek Seluruh Petir Setan Hitam Saat Ini Telah Tanpa Bergejolah Ketika Mereka Tersedot Pada Dua Pusaran Yang Tidak Lain Merupakan Shoyi Dan Juga Raja Utara Kedua Individu Terlihat Cukup Ragus Dan Tanpa Lelah Melahap Kelompok Petir Setan Hitam Petir Hitam Yang Berada Di Dalam Kolam Ini Jumlahnya Telah Mencapai Tingkat Yang Sangat Menakutkan Meskipun Hal Tersebut Telah Banyak Dilahap Oleh Raja Utara Dan Juga Shoyi Namun Seolah Petir Hitam Yang Ada Di Tempat Ini Tidak Ada Habisnya Dan Sekarang Pelatihan Dari Shoyen Telah Berjalan Cukup Lancar Sementara Di Sisi Lain Tubuh Dari Raja Utara Warnanya Telah Menjadi Gelap Pergi Lawan Hal Seperti Ini Tampak Tidak Bisa Dihancurkan Meskipun Bertarung Melawan Seorang Elit Doseng Bintang 6 Satu Bulan Telah Berlalu Dan Kali Ini Tubuh Dari Raja Utara Telah Mencapai Batas Bahkan Seberapa Banyak Pendercitan Hal Seperti Ini Membuat Shoyen Hanya Bisa Menggelengkan Kepalanya Tanpa Daya Namun Pelatihan Di Dalam Kolam Petir Selama Satu Bulan Ini Juga Telah Memberikan Dampak Yang Cukup Besar Bagi Seorang Shoyen Serta Shoyi Saat Ini Kekuatan Shoyen Telah Berada Di Bintang 5 Doseng Tahap Menengah Sementara Shoyi Tubuh Masih Terlihat Cukup Kecil Namun Samar Samar Ada Petir Hitam Yang Telah Bergabung Dengan Api Merah Muda Milik Shoyi Hal Seperti Ini Akan Meningkatkan Kekuatan Serang Dari Api Merah Muda Yang Diminiki Shoyi Tersebut Shoyen Cukup Puas Dengan Hasil Perlehannya Kali Ini Shoyen Melanjutkan Pelatihan Selama Satu Bulan Kemudian Dan Dia Sekarang Juga Tidak Mendapatkan Hasil Yang Memuaskan Dari Sebelumnya Karena Shoyen Merasakan Bahwa Kekuatannya Juga Telah Mentok Di Puncak Dari Bintang 5 Dosen Tahap Menengah Seberapa Banyak Shoyen Menyerah Petir Setan Hitam Melalui Shoyi Hal Itu Benar Benar Membuatnya Stuck Dan Juga Tidak Mengalami Peningkatan Apapun Pada Akhirnya Shoyen Hanya Bisa Membuka Matanya Dan Dia Meninggalkan Pelatihan Ini Sambil Berdiri Secara Perlahan Shoyen Pun Mengatakan Aku Baru Saja Akan Melangkah Ke Bintang 5 Dosen Tahap Lanjutan Namun Sangat Disayangkan Diriku Gagal Melakukan Hal Tersebut Karena Petir Petir Hitam Yang Ada Di Dalam Tempat Ini Sudah Tidak Mampu Memberikan Efek Apapun Selanjutnya Shoyen Pun Memberikan Isyarat Dengan Tangannya Hal Langsung Bergerak Dan Juga Muncul Di Hadapan Shoyen Tatapan Mata Dari Shoyen Mengamati Tubuh Dari Raja Utara Yang Benar Berwarna Hitam Legam Seolah Hal Itu Telah Tertutupi Oleh Kristal Berwarna Hitam Dia Memancarkan Sebuah Gilau Yang Cukup Misterius Dan Juga Aura Yang Benar Buat Semua Orang Yang Melihat Raja Utara Kali Ini Mereka Akan Menjadi Waspada Shoyen Menyentuh Lengan Dari Raja Utara Dia Bisa Merasakan Kekuatan Yang Luar Biasa Tersembunyi Di Dalam Tubuh Hal Ini Membuat Shoyen Mengatakan Raja Utara Tubuh Benar Benar Sempurna Detik Berikutnya Tatapan Mata Shoyen Melihat Pada Shoyen Penampilan Kecilnya Masih Tidak Berubah Tapi Api Yang Dikeluarkan Oleh Shoyen Telah Samar Memiliki Sejak Petir Yang Berwarna Hitam Shoyen Terdiam Sejenak Kemudian Dia Mengatakan Raja Utara Telah Mencapai Batasnya Petir Setan Hitam Yang Ada Di Tempat Ini Tidak Bisa Lagi Meningkatkan Kekuatannya Sementara Tubuhku Juga Telah Membuat Perlawanan Terhadap Energi Dari Petir Setan Hitam Efek Dari Terus Melakukan Pelatihan Di Dalam Tempat Ini Benar Benar Sangat Berkurang Mungkin Saat Ini Sudah Waktunya Aku Pergi Meninggalkan Kolam Petir Sebelum Pergi Dari Tempat Ini Shoyen Pun Sesekali Melirik Pada Wilayah Munculnya Petir Setan Hitam Yang Kali Ini Petir Petir Di Tempat Itu Sudah Cukup Tenang Dan Juga Tidak Bergejolak Seperti Ketika Diserot Masuk Kedalam Tubuh Shoyi Dan Juga Tubuh Dari Raja Utara Namun Detik Berikutnya Petir Petir Hitam Yang Ada Di Tempat Itu Mulai Menunjukkan Sebuah Fluktuasi Kali Ini Seolah Petir Hitam Itu Telah Melakukan Pergerakan Menuju Wilayah Tertentu Pada Bagian Terdalam Dari Kolam Petir Ini Adegan Seperti Itu Membuat Shoyen Cukup Terkejut Dia Segera Menurutkan Kening Sambil Melakukan Pengamatan Tampaknya Ada Sebuah Tekanan Tertentu Yang Telah Muncul Di Dalam Tempat Itu Dan Tekanan Seperti Ini Benar Benar Mirip Seperti Yang Dipancarkan Oleh Petir Setan Hitam Namun Hal Itu Berkali Lebih Kuat Tubuh Dari Shoyen Secara Perahan Melayang Cukup Tinggi Dari Tempat Ini Dia Juga Telah Memasukkan Shoyi Kedalam Tubuh Serta Membuat Raja Utara Untuk Berdiri Di Hadapan Dari Shoyen Setelah Shoyen Mendekat Pada Wilayah Yang Terlihat Cukup Gelat Di Depan Sana Tiba Tiba Saja Dia Bisa Merasakan Ada Tekanan Aneh Yang Dengan Cepat Meningkat Langkah Dari Shoyen Pun Dihentikan Tatapan Matanya Sekarang Telah Dibunuhi Dengan Keterkejutan Ketika Dirinya Melihat Pada Tengah Kolam Petir Sebenarnya Di Tempat Itu Ada Sekor Naga Raksasa Yang Tampaknya Terbuat Dari Emas Sedang Tertidur Dan Shoyen Kemudian Mengatakan Sebenarnya Itu Merupakan Petir Emas Sembilan Misterius Yang Hanya Bisa Dimunculkan Oleh Pil Tingkat Kesembilan Level Emas Jika Seseorang Memberikan Peringkat Pada Petir Emas Sembilan Misterius Seperti Api Surgawi Maka Petir Seperti Ini Akan Memiliki Posisi Yang Cukup Tinggi Dan Bisa Setara Dengan Api Teratai Pemurni Iblis Serta Api Pelahap Ketiadaan Petir Emas Sembilan Misterius Hanya Akan Muncul Setelah Seseorang Mampu Membuat Pil Obat Tingkat Kesembilan Level Emas Dan Ini Merupakan Masalah Yang Akan Mengguncang Bumi Setiap Kali Hal Seperti Itu Muncul Di Dunia Di Dalam Beberapa Buku Catatan Kuno Telah Menyebutkan Fenomena Alam Yang Tidak Biasa Akan Muncul Ketika Ada Seorang Alkemis Yang Benar Mencapai Puncak Dan Bisa Memurnikan Pil Obat Tingkat Kesembilan Level Emas Sesuatu Yang Paling Menakutkan Dari Fenomena Ini Merupakan Petir Emas Sembilan Misterius Bahkan Seorang Elit Doseng Akan Segera Berubah Menjadi Debu Jika Bersentuhan Sedikit Dengan Petir Emas Tersebut Dan Tentu Saja Petir Emas Sembilan Misterius Ini Merupakan Sesuatu Yang Sangat Langka Bahkan Di Dunia Ini Yang Mampu Membuat Pil Obat Dalam Tingkat Seperti Ini Bahkan Shoyen Yang Sekarang Bisa Dianggap Sebagai Alchemis Tingkat Tinggi Di Seluruh Benua Dogi Tidak Memiliki Kepercayaan Diri Untuk Bisa Membuat Pil Obat Level Kesembilan Level Emas Bahkan Terakhir Kali Pil Obat Yang Mampu Dibuat Oleh Shoyen Hanyalah Tingkat Kesembilan Level Harta Karun Oleh Karena Itu Petir Emas 9 Misterius Ini Merupakan Sesuatu Yang Legendaris Dan Hanya Ada Di Dalam Buku Buku Catatan Kuna Meskipun Shoyen Selama Ini Belum Pernah Melihatnya Namun Dia Masih Bisa Mengenali Petir Emas 9 Misterius Dalam Pandangan Pertama Hal Ini Dikarenakan Persepsi Spiritual Dari Seorang Shoyen Benar Benar Tajam Shoyen Kemudian Mengatakan Tempat Ini Sebenarnya Telah Mampu Menghasilkan Petir Emas 9 Misterius Naga Petir Yang Telah Tertidur Di Dalam Kolam Petir Di Bawah Sana Matanya Saat Ini Telah Tertutup Rapat Banyak Petir Petir Yang Berwarna Emas Telah Berkeliling Di Sekujur Tubuhnya Dan Hal Itu Memancarkan Sebuah Energi Yang Sangat Besar Seperti Energi Pemusnahan Yang Sesara Diam Membuat Ruang Yang Berada Sekitarnya Kali Ini Telah Menjadi Terdistorsi Banyak Petir Petir Setan Hitam Sekarang Telah Mengelilingi Tubuh Dari Naga Emas Tersebut Seolah Mereka Sedang Melakukan Penyembahan Terhadap Sang Raja Melihat Adegan Seperti Ini Hanya Membuat Soyen Menelan Air Ludahnya Sendiri Dan Dia Tidak Berani Membuat Keributan Di Dalam Tempat Ini Jika Sampai Hal Seperti Itu Terjadi Kemungkinan Banyak Petir Berwarna Hitam Akan Langsung Mengepung Soyen Bukannya Soyen Takut Dengan Petir Setan Hitam Namun Dirinya Kali Ini Takut Jika Membangunkan Naga Emas Yang Merupakan Petir Emas Sembilan Misterius Soyen Bisa Merasakan Aura Yang Cukup Mengerikan Di Dalam Tubuh Yang Kemungkinan Makhluk Ini Bisa Soyen Oleh Karena Itu Dirinya Secara Perlahan Berbalik Kemudian Pergi Untuk Meninggalkan Tempat Ini Karena Merasa Tidak Ada Sesuatu Yang Bisa Dilakukan Soyen Namun Pergerakan Dari Soyen Itu Telah Ditemukan Oleh Petir Petir Setan Hitam Pada Akhirnya Peng 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 Mereka Pun Mulai Melakukan Pengejaran Pada Soyen Dalam Sekejap Saja Suasana Di Dalam Kolam Petir Ini Telah Menjadi Bergejolak Banyak Petir Sitan Hitam Sekarang Telah Meloncak Dari Segala Arah Dan Hal Itu Menuju Ketempat Soyen Hal Ini Hanya Membuat Soyen Melampikan Tangannya Kemudian Raja Utara Dalam Sekejap Saja Langsung Muncul Di Atas Kepala Soyen Dan Di Bahu Soyen Sekarang Juga Telah Ada Sosok Dari Soyi Raja Utara Segera Terbang Ke Atas Sementara Soyi Terbang Ke Bahu Masing Masing Dari Mereka Telah Menjaga Soyen Dari Atas Dan Juga Bawah Kekuatan Hisap Yang Cukup Besar Telah Dikeluarkan Dari Dalam Tubuh Raja Utara Dan Juga Soyi Mereka Telah Menjaga Jarak Seratus Kaki Sementara Soyen Berada Di Tengah Tengah Seluruh Sambaran Petir Hitam Yang Ada Tempat Ini Telah Benar Benar Dilahap Masuk Kedalam Tubuh Dari Raja Utara Dan Juga Tubuh Soyi Detik Berikutnya Soyen Mengeluarkan Sayap Tulang Giyok Di Bunggung Baru Saja Soyen Akan Mengepakkan Sayap Itu Dan Meninggalkan Tempat Ini Dengan Cepat Tiba Tiba Dia Merasakan Ada Sesuatu Yang Aneh Soyen Buru Berbalik Dan Sekarang Dia Telah Melihat Naga Petir Emas Yang Berada Di Bawah Sana Secara Perlahan Telah Membuka Matanya Sebuah Energi Petir Langsung Menyambar Begitu Mata Lari Naga Ini Terbuka Seolah Olah Dunia Akan Langsung Dihancurkan Oleh Sambaran Petir Tersebut Soyen Jantungnya Berdegup Dengan Kencang Kemudian Dia Mengatakan Ini Buruk Sebenarnya Naga Emas Itu Telah Terbangun Tidak Berani Berlama Lama Di Dalam Tempat Ini Soyen Secara Paksa Mengepakan Sayyap Tulang Giyok Yang Ada Di Punggung nya Dan Dia Melarikan Diri Dengan Cepat Dari Dalam Tulam Petir Melihat Soyen Telah Kabur Naga Emas Itu Membuka Mulut Lepar Lepar Suara Gemuruh Yang Cukup Keras Langsung Terdengar Dan Sekarang Petir Emas Yang Cukup Besar Telah Langsung Dikuarkan Dari Dalam Tubuh Hal Ini Melesat Yang Dalam Sekejap Saja Menyusul Soyen Merasakan Hal Seperti Ini Membuat Soyen Langsung Menyipitkan Matanya Dia Kemudian Mengeluarkan Doki Yang Cukup Gila Gila Dari Dalam Tubuh Hal Ini Dibentuk Menjadi Sebuah Lubang Hitam Yang Sangat Besar Soyen Soyen Juga Telah Melampaikan Tangan Raja Utara Sekarang Telah Berdiri Di Barisan Paling Depan Sementara Soyen Telah Kembali Ke Bahu Dari Soyen Yang Saat Ini Soyen Juga Langsung Memancarkan Cahaya Api Yang Berwarna Merah Muda Raut Wajah Soyen Kali Ini Juga Telah Dipenuhi Dengan Sebuah Keseriusan Pandangan Mata Dari Soyen Tidak Berkedip Sama Sekali Yang Pada Akhirnya Tubuh Dari Raja Utara Benar Benar Ditabrak Oleh Petir Emas Itu Dan Tabrakan Yang Sangat Kuat Ini Telah Membuat Tubuh Dari Raja Utara Semakin Terdorong Mundur Sementara Soyen Dia Buru-buru Menekan Punggung Dari Raja Utara Tapi Dia Tidak Bisa Memblokir Kekuatan Besar Yang Sebaliknya Soyen Serta Raja Utara Keduanya Saat Ini Langsung Terlempar Meskipun Tubuh Dari Raja Utara Telah Dikirim Terbang Namun Kemampuan Untuk Menyerap Petir Di Dalam Tubuhnya Sekali Lagi Telah Muncul Dan Kali Ini Telah Banyak Petir Petir Yang Sekarang Telah Menghancurkan Pusaran Dogi Yang Telah Dibentuk Di Dalam Tubuh Soyen Namun Untungnya Soyi Dengan Cepat Melakukan Pergerakan Dan Dia Benar-benar Melepaskan Kekuatan Pelahap Yang Dengan Kejam Menyedot Masuk Seluruh Petir Petir Yang Untuk Mendekati Petir Emas Yang Telah Mengepung Soyen Sementara Soyen Hanya Mengatukan Giginya Setelah Dirinya Dikepung Oleh Petir Petir Emas Apalagi Setelah Soyi Melahap Petir Berwarna Emas Energi Yang Sangat Besar Juga Merusak Kini Telah Dimasukkan Kedalam Tubuh Soyen Hal Ini Membuat Soyen Buru-buru Fokuskan Pikirannya Dengan Penuh Perasaan Terkejut Biar Dan Setiap Kali Bagian Dalam Tubuh Soyen Dilewati Oleh Energi Emas Ini Dia Akan Merasakan Sakit Luar Biasa Meskipun Energi Emas Telah Disaring Oleh Soyen Soyen Telah Mencoba Yang Terbaik Untuk Memurnikan Energi Liar Dan Juga Keras Di Dalam Tubuh Setelah Beberapa Menit Rasa Sakit Itu Pada Akhirnya Berkurang Dan Kali Ini Energi Energi Itu Telah Diubah Oleh Soyen Menjadi Doki Yang Murni Soyen Kemudian Menemukan Bahwa Sebenarnya Kekuatannya Yang Tadinya Telah Berhenti Meningkat Saat Ini Secara Perahan Mulai Menunjukkan Peningkatan Soyen Berpikir Kemungkinan Dirinya Akan Mencapai Bintang 5 Doseng Tingkat Lanjutan Dalam Waktu Yang Cukup Singkat Setelah Mengandalkan Kekuatan Dari Petir Emas Ini Sebuah Kekembiraan Telah Muncul Di Raut Wajah Dari Soyen Dan Tiba Tiba Saja Dia Dikejutkan Dengan Suara Retakan Soyen Buru-buru Melihat Pada Tubuh Dari Raja Utara Yang Kali Ini Telah Terlihat Tampak Retak Setelah Dirinya Menyerap Energi Dari Petir Berwarna Emas Soyen Kemudian Berkata Sungguh Petir Emas Sembilan Misterius Yang Sangat Menakutkan Bahkan Tubuh Dari Raja Utara Tidak Mampu Menahannya Soyen Terpaksa Melampaikan Tangannya Dan Dia Memasukkan Raja Utara Kedalam Jincin Penyimpanan Bagaimanapun Juga Dia Telah Membuat Buneka Ini Dengan Susah Payah Jika Sampai Dihancurkan Oleh Energi Dari Petir Emas Hal Itu Akan Sangat Disayangkan Soyen Mulai Bergerak Mundur Dengan Jarak Yang Cukup Jauh Setelah Dia Menyimpan Tubuh Dari Raja Utara Sementara Soyen Yang Berada Di Bahu Dari Soyen Sekarang Juga Telah Melepaskan Kekuatan Melahap Yang Luar Biasa Akhirnya Menyerap Sisa-sisa Petir Emas Yang Telah Mengelilingi Tubuh Mereka Segera Setelah Itu Permukaan Tubuh Dari Soyen Tiba-tiba Saja Menunjukkan Sebuah Kilatan-kilatan Petir Yang Berwarna Emas Namun Detik Berikutnya Tubuh Dari Soyen Juga Langsung Bergetar Setelah Dia Mengalami Peningkatan Energi Yang Cukup Besar Di Dalam Kirinya Sebuah Kegembiraan Telah Muncul Di Raut Pasar Dari Soyen Yang Kemudian Dia Mengatakan Sebenarnya Aku Telah Berhasil Menerobos Kekuatan Soyen Saat Ini Benar-benar Telah Berada Di Bintang Lima Doseng Tahap Lanjutan Setelah Itu Soyen Pun Melirik Pada Soyen Yang Ada Bahunya Sambil Mengatakan Sepertinya Kita Harus Segera Kabur Dari Tempat Ini Tatapan Mata Soyen Melirik Pada Bagian Perjalan Dari Kolam Petir Ini Ketika Dia Memilih Untuk Kabur Disana Ada Banyak Petir Yang Tiba-tiba Meledak Dari Dalam Tubuh Naga Emas Tersebut Dan Kali Ini Naga Emas Itu Mengeluarkan Suara Raungan Yang Menggetarkan Seluruh Tempat Ini Sampai-sampai Seluruh Petir Hitam Yang Ada Sekitarnya Hanya Bisa Mundur Dengan Cara Ketakutan Soyen Sambil Mengamati Hal Tersebut Dia Pada Akhirnya Mendapatkan Sebuah Pemahaman Yang Kemudian Mengatakan Aura Spiritual Yang Sedang Berkumpul Sebenarnya Petir Emas Sembilan Misterus Ini Sedang Mencoba Untuk Membentuk Jiwanya Soyen Tahu Meskipun Petir Emas Sembilan Misterus Ini Sangat Menakutkan Namun Dia Tidak Memiliki Kecerdasan Dengan Kata Lain Dia Tidak Bisa Disebut Memiliki Sebuah Jiwa Dan Saat Ini Yang Dilakukan Oleh Naga Emas Itu Adalah Membuat Pertemuan Spiritual Yang Sebenarnya Dan Ini Merupakan Pembentukan Dari Kecerdasan Di Dalam Dirinya Jika Petir Emas Sembilan Misterus Ini Berhasil Melakukan Hal Tersebut Maka Dirinya Akan Segera Permutasi Dan Menjadi Keberadaan Yang Mirip Dengan Api Terate Pemurni Iblis Seperti Masa Lalu Dia Juga Akan Memiliki Kecerdasan Seperti Seorang Manusia Tentu Saja Hal Seperti Ini Bukan Sesuatu Yang Dienginkan Oleh Soyen Namun Petir Emas Sembilan Misterius Yang Akan Memasuki Kondisi Seperti Itu Dia Sangat Lemah Dengan Memikirkan Hal Seperti Ini Saja Membuat Soyen Memiliki Sebuah Minak Yang Membuat Jantungnya Sekarang Telah Berdebar Lalu Apakah Yang Terjadi Selanjutnya Mungkinkah Soyen Akan Mengagalkan Petir Emas Sembilan Misterius Itu Di Dalam Membentukan Jiwa Dan Juga Kecerdasannya Sehingga Soyen Mampu Mendapatkan Petir Emas Tersebut Untuk Sekali Lagi Meningkatkan Kekuatannya Jika Kalian Penasarin Tunggu Aja Jawabannya Di Next Video Koprol Sob Kita Lanjut Bahas PTT Episode 262 Oke Langkosa Banyak Mang Ming Meng Kita Langsung Bajuk Jaga Pembahasan Soyen Soyen Tidak Tidak Seluruh Benua Doki Namun Lawan-lawan Yang Dia Temui Juga Bukanlah Makhluk Biasa Memiliki Kartu Traff Lain Di Tangannya Maka Sama Saja Memiliki Satu Penyelamat Soyen Menarik Kegembiraan Di dalam Hatinya Kemudian Dia Mengatakan Ini Benar-benar Kasus Mencari Harta Dari Sebuah Bahaya Tatapan Mata Soyen Terus Melihat Pada Naga Emas Yang Berada Di Bawah Sana Dirinya Ragu-ragu Sejenak Sebelum Pada Akhirnya Mengambil Keputusan Kali Ini Soyen Telah Menemukan Sebuah Kesempatan Namun Jika Masih Sangat Sulit Untuk Menaklukkan Petir Emas Sembilan Misterius Ketika Kondisinya Sudah Sangat Lemah Maka Soyen Hanya Akan Mundur Dan Melupakan Hal Tersebut Naga Emas Yang Berada Di Bawah Sana Terus Melakukan Rawungan Dengan Cara Yang Cukup Menyedihkan Petir Petir Hitam Yang Berada Sekitarnya Kali Ini Telah Mulai Melarikan Diri Dan Menjaga Jarak Bahkan Mereka Tidak Bergerak Untuk Mengejar Soyen Sebaliknya Mereka Hanya Berkumpul Dalam Jarak 10.000 Kaki Dari Petir Emas Petir Emas 9 Misterius Sedang Mengalami Saat Yang Kritis Sebuah Sambaran Petir Emas Tiba-tiba Saja Mengenai Tubuh Dari Naga Emas Hal Ini Telah Membuatnya Langsung Meraung Dengan Cara Yang Sangat Menyedihkan Bahkan Di Dalam Tatapan Mata Dari Naga Emas Itu Telah Menunjukkan Rasa Sakit Yang Luar Biasa Soyen Ketika Menyaksikan Adegan Seperti Ini Hanya Bisa Mengerutkan Keningnya Tidak Terduga Bahwa Petir Emas 9 Misterius Harus Menanggung Rasa Sakit Yang Luar Biasa Ketika Dia Sedang Melakukan Pembentukan Roh Namun Jika Dirinya Mampu Bertahan Di Dalam Rasa Sakit Seperti Ini Kemungkinan Di Masa Depan Nanti Dia Akan Menjadi Eksistensi Yang Cukup Menakutkan Sebuah Aura Spiritual Ini Telah Muncul Cukup Intens Bahkan Hal Tersebut Telah Bergemar Di Seluruh Tempat Ini Yang Membuat Shoyen Sedikit Ketakutan Pada Akhirnya Aura Spiritualitas Di Dalam Mata Naga Itu Sekarang Telah Tersebar Shoyen Ketika Mengamati Hal Seperti Ini Hanya Bisa Mengatakan Sungguh Reaksi Yang Menakutkan Tidak Heran Pohon Burba Bodhisatwa Tidak Mampu Membetuk Roh Nya Sendiri Jika Dia Mampu Melakukan Hal Tersebut Tidak Ada Yang Tahu Seberapa Menakutkan Kekuatan Pembalasan Di Dalam Tubuh Seluruh Petir Petir Hitam Yang Ada Di Dalam Tempat Ini Langsung Menguarkan Suara Wuu Secara Bersamaan Seolah Olah Mereka Merasakan Kesedihan Yang Luar Biasa Dan Kali Ini Petir Petir Hitam Itu Semuanya Langsung Berkumpul Pada Petir Emas Sembilan Misterius Dan Akhirnya Petir Petir Hitam Ini Semuanya Langsung Masuk Kedalam Tubuh Dari Naga Emas Tersebut Ledakan Ledakan Hebat Yang Terjadi Di Dalam Tubuh Dari Naga Emas Sekarang Tampaknya Telah Mulai Melemah Sepertinya Petir Petir Hitam Yang Ada Di Tempat Ini Telah Mengorbankan Dirinya Sendiri Untuk Memblokir Ledakan Balasan Yang Terjadi Pada Tubuh Petir Emas Sembilan Misterius Dan Sekali Lagi Aura Spiritualitas Kini Telah Muncul Di Dalam Mata Dari Naga Emas Tersebut Dimana Hal Itu Telah Menjadi Lebih Padat Dari Sebelumnya Dan Di Saat Yang Sama Tubuh Dari Naga Emas Ini Yang Awalnya Cerah Sekarang Telah Merdup Kekuatan Pembalasan Di Dalam Tubuh nya Telah Benar Menyebabkan Menyebabkan Naga Emas Ini Menjadi Lebih Lemah Selanjutnya Naga Emas Itu Meluarkan Suara Rawungan Yang Cukup Menyedihkan Sementara Banyak Petir Hitam Kali Ini Telah Bergerak Untuk Masuk Kedalam Tubuh Dari Naga Emas Tersebut Mereka Tanpa Rasa Takut Telah Mengorbankan Dirinya Sendiri Hal Ini Sekali Lagi Membuat Aura Spiritual Dalam Tatapan Mata Naga Menjadi Riak Pemusnahan Sekarang Telah Menyebar Darinya Yang Bahkan Membuat Soyen Menyaksikan Hal Seperti Ini Dari Jarak Yang Cukup Jauh Merasa Ketakutan Soyen Pada Akhirnya Mengatakan Sepertinya Naga Emas Ini Akan Benar Menemui Kegagalan Hal Itu Hanya Membuat Soyen Menggeletkan Kepalanya Tanpa Daya Karena Ledakan Pembalasan Yang Dilepaskan Oleh Tubuh Naga Emas Mengorbankan Dirinya Untuk Menahan Ledakan Ledakan Seperti Ini Namun Mereka Tidak Mampu Melakukan Apapun Jika Naga Emas Itu Benar Benar Gagal Menekan Kekuatan Ledakan Di Dalam Tubuhnya Maka Kecerdasan Dan Juga Jiwa Yang Akan Dibentuk Setelah Mengalami Banyak Kesulitan Juga Akan Hancur Berkeping Keping Memikirkan Hal Seperti Itu Saja Hanya Membuat Soyen Menggelengkan Kepalanya Dan Dia Bisa Dengan Jelas Membayangkan Akhir Seperti Apa Yang Akan Dialami Oleh Naga Emas Itu Petir Emas Sembilan Misterius Yang Telah Terbentuk Dalam Sekar Waktu Yang Cukup Lama Adalah Sesuatu Yang Luar Biasa Namun Sangat Disayangkan Karena Dia Gagal Membentuk Sebuah Roh Surga Mungkin Memang Telah Memberkatinya Dengan Kekuatan Yang Besar Tapi Mereka Juga Telah Mengambil Hak-hak Yang Lain Seperti Kecerdasan Dan Juga Jiwa Itu Sendiri Akhirnya Petir Emas Sembilan Misterius Yang Tubuhnya Tampak Redup Sekarang Telah Meluarkan Ledakan Ledakan Di Dalam Tubuhnya Dan Itu Membuat Tubuh Dari Naga Emas Ini Menjadi Lebih Ilusi Dia Tidak Lagi Meliki Kemampuan Untuk Bisa Menahan Serangan Balik Yang Menakutkan Di Dalam Tubuhnya Petir Petir Hitam Yang Ada Sekitarnya Telah Berhenti Untuk Masuk Kedalam Tubuh Dari Naga Emas Tersebut Mereka Hanya Bisa Berkumpul Di Sekitar Naga Emas Sambil Mengeluarkan Suara Suara Seperti Rengekan Dan Dipenuhi Dengan Kesedihan Yang Luar Biasa Menyaksikan Pemandangan Seperti Ini Hanya Membuat Suyan Tanpa Daya Mengatakan Sungguh Sang Disayangkan Sang Naga Sepertinya Telah Gagal Suyan Pada Akhirnya Menggerakkan Tubuhnya Dan Dia Kali Ini Mengatakan Formasi Spiritual Yang Dibentuk Naga Emas Ini Benar Benar Gagal Sekarang Suyan Telah Muncul Didekat Dari Naga Emas Dan Dia Melihat Naga Emas Ini Dalam Jarak Yang Cukup Dekat Naga Itu Menatap Suyan Yang Berada Di Hadapannya Dengan Tatapan Mata Yang Cukup Redup Dan Dia Tidak Melancarkan Serangan Apapun Namun Detik Berikutnya Ada Suara Rengekan Yang Kembali Didengar Oleh Suyan Dan Ini Berasal Dari Petir-petir Hitam Yang Ada Di Sekitarnya Petir-petir Hitam Ini Tidak Relajika Suyan Akan Mencelakai Naga Emas Tersebut Mereka Semuanya Bergerak Menuju Suyan Untuk Melakukan Serangan Namun Suyi Segera Muncul Di Bahu Dari Suyan Dia Juga Langsung Memancarkan Cahaya Merah Muda Hal Ini Telah Membuat Petir-petir Hitam Dalam Sekejap Saja Langsung Berhenti Tampaknya Mereka Ketakutan Ketika Melihat Seorang Suyi Tubuh Dari Suyan Yang Telah Melayang Di Hadapan Dari Naga Emas Dia Saat Ini Mengatakan Berikan Aku Kekuatanmu Dan Aku Akan Membantumu Membentuk Sebuah Roh Mendengar Ucapan Dari Suyan Itu Membuat Tatapan Dari Mata Naga Yang Tadinya Redup Sekarang Langsung Menunjukkan Sebuah Fluktuasi Tangan Dari Suyan Segera Menekan Pada Dari Naga Tersebut Kemudian Dia Mengatakan Kekuatan Yang Besar Merupakan Hambatan Terbesar Untuk Membentukan Roh Di Dalam Dirimu Setelah Mengatakan Hal Tersebut Api Yang Berwarah Merah Muda Sekarang Telah Dikeluarkan Di Ujung Jari Dari Suyan Dia Segera Menarik Sesuatu Dari Dalam Dahi Naga Emas Tersebut Dan Kali Ini Sebuah Cahaya Petir Keemasan Telah Benar Ditarik Keluar Dari Dalam Tubuh Naga Emas Ini Sebuah Petir Emas Kali Ini Telah Samar Samar Berkumpul Dan Berubah Menjadi Naga Petir Raksasa Ekstraksi Yang Dilakukan Soyan Ini Berjalan Dengan Cukup Mulus Dan Salah Satu Alasannya Adalah Petir Emas Sembilan Misterus Ini Sangat Lemah Yang Kedua Dia Tidak Melakukan Pembalasan Sedikitpun Seolah Telah Memahami Kata Kata Dari Soyan Karena Naga Emas Ini Benar Benar Ingin Memiliki Sebuah Kecerdasan Maka Dari Itu Dirinya Relak Melepaskan Kekuatan Yang Besar Api Merah Muda Yang Berada Di Tangan Dari Soyan Sekarang Telah Membumbung Tinggi Kemudian Sambil Melihat Pada Naga Petir Raksasa Soyan Mengatakan Sungguh Kekuatan Penghancur Yang Sangat Mengerikan Api Merah Muda Yang Jaring Api Raksasa Yang Dengan Kuat Menahan Naga Petir Raksasa Sifat Penghancur Di Dalam Tubuh Dari Naga Petir Raksasa Ini Ada Sesuatu Yang Benar Benar Melebihi Harapan Dari Soyan Soyan Berfikir Tubuh Yang Pasti Langsung Meledak Jika Dia Menyerap Kekuatan Dari Naga Petir Raksasa Yang Ada Di Adap Tidak Lama Kemudian Naga Petir Raksasa Kemudian Dia Mengatakan Jaring Api Lakukan Penyeglan Dalam Sekejap Saja Jaring Api Itu Mulai Menyusut Yang Akhirnya Mengubah Naga Petir Raksasa Yang Ada Di Langit Kali Ini Menjadi Naga Petir Mini Yang Kemudian Dimasukkan Kedalam Tubuh Soyan Kekuatan Penghancur Seperti Ini Adalah Sesuatu Yang Hanya Bisa Ditanggung Oleh Seorang Soyan Setelah Menyelesaikan Hal Seperti Ini Soyan Akhirnya Merasakan Legah Di Dalam Hatinya Tatapan Mata Soyan Kali Kembali Melihat Pada Naga Emas Yang Ada Di Hadapannya Karena Kekuatannya Telah Diekstraksi Tubuh Dari Naga Emas Ini Sekarang Juga Telah Menyusut Dan Hanya Sebesar 100 Kaki Saja Tangan Dari Soyan Dengan Lembut Mengusap Dahi Dari Naga Emas Dan Kali Ini Soyan Membentuk Sebuah Segel Aura Spiritual Yang Berada Di Sekeliling Dari Naga Emas Itu Dengan Cepat Langsung Berkumpul Dan Ini Berubah Menjadi Benih Spiritual Yang Secara Perlahan Kembali Dimasukkan Soyan Kedalam Tubuh Dari Naga Emas Tersebut Kali Ini Naga Emas Yang Merupakan Petir Emas Sembilan Misterius Kekuatannya Hanya Setara Dengan Seseorang Yang Berada Di Tahap Dousun Namun Soyan Sekiranya Tersenyum Ketika Dia Bisa Melihat Lonjakan Spiritual Di Dalam Tatapan Mata Naga Yang Pada Akhirnya Naga Ini Kemungkinan Besar Akan Berhasil Membentuk Kecerdasannya Sekali Lagi Soyan Menepuk Dahi Dari Naga Emas Itu Yang Kemudian Dia Mengatakan Di Masa Depan Nanti Kau Akan Menjadi Satu Satunya Petir Emas Sembilan Misterius Yang Memiliki Kecordasan Di Dunia Ini Setelah Mengatakan Hal Seperti Itu Tubuh Dari Soyan Pun Berbalik Dan Dia Segera Pergi Meninggalkan Kolam Petir Tatapan Dari Naga Emas Itu Hanya Melihat Kepergian Dari Seorang Soyan Dan Saat Ini Naga Emas Seperti Binatang Kecil Yang Baru Saja Terlahir Kedunia Dia Dengan Kuat Memiliki Ingatan Pada Orang Pertama Yang Telah Dilihat Dan Naga Emas Ini Tidak Akan Pernah Melupakan Bantuan Dari Soyan Soyan Sekarang Keluar Dari Dalam Kolam Petir Di Alam Kekosongan Ini Tubuhnya Segera Berbalik Kemudian Melihat Kolam Petir Yang Ada Di Bawah Sana Yang Soyan Menghilang Nafas Dengan Legah Ketika Dia Tidak Mendapatkan Semua Perubahan Yang Tidak Biasa Terjadi Selama Dirinya Kabur Proses Dari Soyan Untuk Mendapatkan Energi Yang Tidak Terduga Itu Telah Berjalan Dengan Mulus Jadi Beban Di Dalam Hatinya Sekarang Telah Menghilang Setelah Dirinya Benar-benar Meninggalkan Kolam Petir Sebuah Kekembiraan Yang Luar Biasa Tidak Bisa Disembunyikan Diraut Wajah Dari Soyan Karena Dia Telah Mendapatkan Hediah Yang Benar-benar Besar Tidak Hanya Kekuatan Raja Utara Meningkatan Dia Sebanding Dengan Seorang Doseng Bintang 6 Namun Soyan Juga Telah Meningkat Dari Bintang 5 Doseng Tingkat Awal Menjadi Bintang 5 Doseng Tingkat Lanjutan Dan Tentu Saja Hediah Terbesar Yang Dapatkan Soyan Merupakan Kekuatan Luar Biasa Yang Dia Dapatkan Dari Petir Emas 9 Misterius Soyan Cekera Mengangkat Tangannya Api Merah Muda Sekarang Bergejolak Kemudian Berubah Menjadi Sosok Dari Soyi Yang Saat Ini Di Tangan Kecil Dari Soyi Ada Sebuah Simbol Naga Emas Di Dalam Simbol Tersebut Ada Kekuatan Yang Luar Biasa Dan Akan Dia Sedikit Kesal Karena Soyi Yang Telah Benar Menyegel Kekuatan Dari Petir Emas 9 Misterius Kedalam Tubuhnya Harus Diketahui Bahwa Kekuatan Seperti Itu Bahkan Soyi Kesulitan Untuk Memurnikannya Dan Jika Kekuatan Seperti Ini Tidak Bisa Dijinakkan Kemudian Secara Paksa Akan Dimurnikan Maka Seseorang Yang Ceroboh Kemungkinan Tubuhnya Hanya Akan Meledak Dan Pada Saat Itu Orang Ini Akan Benar Benar Menderita Akhir Yang Tidak Bagus Melihat Ketirak Senangan Dari Seorang Soyi Membuat Soyen Hanya Tertawa Kemudian Dia Mengatakan Kau Tenang Saja Semuanya Akan Baik Baik Saja Dia Menggosok Kepala Dari Soyi Sambil Menghiburnya Setelah Itu Soyen Memeriksa Simbol Naga Emas Yang Berada Di Tangan Soyi Meskipun Soyen Mengetahui Bahwa Di Dalam Simbol Naga Ini Mengandung Energi Yang Benar Benar Kuat Namun Seolah Soyen Tidak Tahu Apa Yang Harus Dia Lakukan Dengan Simbol Naga Ini Energi Yang Berada Di Dalam Berisi Kekuatan Penghancur Yang Luar Biasa Bahkan Seseorang Yang Berada Di Bintang Tujuh Dosen Tidak Berani Menyerap Soyen Merenung Sejenak Lalu Dia Mengatakan Sangat Sulit Untuk Memperbaiki Benda Ini Bahkan Dengan Mengandalkan Api Teratai Pemurni Iblis Yang Berada Di Dalam Tubuh Soyi Sepertinya Aku Hanya Bisa Sementara Menempatkannya Di Dalam Tubuh Soyi Dan Menggunakan Api Teratai Pemurni Iblis Untuk Terus Menerus Dan Juga Sedikit Demi Sedikit Memperbaiki Hal Itu Aku Tidak Percaya Bahwa Aku Tidak Bisa Melakukan Apapun Pada Sekle Naga Emas Ini Soyi Melampaikan Tangannya Dan Dalam Sekejap Saja Soyi Kembali Masuk Kedalam Tubuh Soyi Selanjutnya Soyi Kembali Mengeluarkan Sayap Tulang Giyok Di Punggung Sambil Mengatakan Aku Sudah Pergi Terlalu Lama Jika Begitu Aku Harus Segera Kembali Menuju Pulau Naga Sayap Pulau Itu Benar Benar Terlihat Baru Banyak Pegunungan Telah Berhadiri Dalam Pulau Tersebut Dan Kadang Kadang Beberapa Orang Dari Suku Naga Foyt Kuna Yang Sangat Besar Akan Beterbangan Di Awan Dari Atas Pulau Ini Raungan Raungan Naga Juga Bergema Di Sekitar Pulau Naga Kali Ini Empat Pulau Naga Besar Semuanya Telah Bersatu Dan Suku Persepsi Spiritual Untuk Menyapu Seluruh Pulau Naga Yang Ada Di Bawah Hal Tersebut Segera Membuat Shoyen Mengangkat Alisnya Karena Dia Menyadari Dan Juga Menemukan Ada Hampir 10 Orang Yang Berada Di Tahap Dosen Kini Telah Tinggal Di Pulau Naga Tersebut Dan Kekuatan Seperti Ini Tidak Lebih Lemah Jika Dibandingkan Dengan Aliasi Rumah Langit Milik Shoyen Menyadari Hal Tersebut Shoyen Pun Menganggukan Kepalanya Yang Kemudian Dia Mengatakan Memang Layak Menjadi Suku Naga Fait Kuno Meskipun Belum Memulihkan Kekuatan Puncaknya Namun Kekuatan Mereka Tidak Bisa Diremehkan Tampaknya Sesuatu Yang Telah Menyebutkan Bahwa Suku Naga Fait Kuno Akan Bisa Bersaing Melawan Klan Kuno Seperti Klan Gu Dan Juga Klan Hun Ketika Pada Kondisi Puncak Bukanlah Omong Kosong Semua Orang Yang Berada Di Suku Naga Fait Kuno Saat Ini Telah Tunduk Di Hadapan Dari Sian Dan Dengan Mandalkan Barisan Seperti Itu Kemungkinan Besar Tidak Ada Yang Bisa Menantang Dari Posisi Suku Naga Fait Kuno Di Dalam Dunia Binatang Ajaib Bahkan Jika Itu Dilakukan Oleh Suku Pinik Iblis Surgawi Mereka Hanya Akan Menderita Kekalahan Apabila Berani Melawan Suku Naga Fait Kuno Menyadari Hal Seperti Ini Saja Membuat Shoyen Merasakan Kegembiraan Di Dalam Hatinya Mengingat Hubungan Yang Baik Dengan Sian Maka Kemungkinan Besar Aliansi Rumah Langit Dan Suku Naga Fait Kuno Akan Bisa Tidak Tergoyahkan Para Penjaga Dari Pulau Naga Ini Sekarang Telah Melakukan Patroli Di Langit Mereka Mengepakkan Sayap Sayap Naga Yang Berada Di Punggung Sementara Shoyen Ketika Melihat Pemandangan Seperti Ini Hanya Bisa Mengagum Minyak Para Penjaga Yang Melakukan Patroli Ini Juga Telah Melihat Keberadaan Dari Shoyen Yang Sejak Tadi Berdiri Di Langit Mereka Pada Akhirnya Memberikan Rasa Hormat Yang Tinggi Ketika Melihat Shoyen Hal Ini Membuat Orang Orang Dari Suku Naga Fait Kuno Langsung Membungkuk Dari Kejauhan Tindakan Penghormatan Seperti Ini Hanya Membuat Shoyen Tersenyum Dan Juga Menganggukan Kepalanya Tubuh Dari Shoyen Kemudian Melakukan Pergerakan Dan Dia Bergegas Turun Menuju Pulau Naga Yang Ada Di Bawah Sana Hanya Dalam Waktu Yang Cukup Singkat Sekarang Shoyen Telah Muncul Di Sebuah Halaman Yang Luas Cailin Dan Juga Sian Yang Berada Di Halaman Tersebut Ketika Melihat Kemunculan Dari Shoyen Mereka Buru-buru Berteriak Shoyen Akhirnya Kau Datang Juga Shoyen Hanya Melihat Sian Sambil Tertawa Dia Berkata Hanya Dalam Waktu Kurang Dari Dua Bulan Pulau Naga Void Sudah Benar Mengalami Perubahan Yang Sangat Drastis Tampaknya Kau Kaisar Naga Memiliki Beberapa Keterampilan Untuk Menjadi Seorang Pemimpin Shiyan Hanya Memonyongkan Mulutnya Kemudian Dia Mengatakan Cih Kau Telah Benar Menghilang Selama Kurun Waktu Dua Bulan Ini Jika Kau Masih Belum Kembali Maka Kita Hanya Akan Mengirimkan Orang Untuk Mencarimu Dalam Kolam Petir Karena Kau Telah Membuat Kita Semuanya Menjadi Cukup Khawatir Cailin Yang Berada Disamping Shiyan Kemudian Mengatakan Shoyen Apakah Sebenarnya Kekuatanmu Telah Sekali Lagi Mendapatkan Peningkatan Shoyen Hanya Tersenyum Menanggapi Ucapan Dari Cailin Itu Aku Yang Saat Ini Telah Berada Di Bintang 5 Doseng Tingkat Lanjutan Karena Aku Telah Mendapatkan Pertemuan Yang Cukup Beruntung Ketika Berada Di Dalam Kolam Petir Itu Mendapatkan Jawaban Seperti Itu Dari Shoyen Membuat Cailin Dan Juga Sian Hanya Bisa Tertawa Tidak Menyangka Dalam Kurun Waktu Dua Bulan Ini Shoyen Benar Benar Telah Melompat Dari Bintang 5 Doseng Tahap Awal Menjadi Bintang 5 Doseng Tahap Lanjutan Kecepatan Seperti Ini Adalah Sesuatu Yang Sangat Menakutkan Dan Satu Satunya Orang Yang Berada Di Dunia Ini Yang Memiliki Kecepatan Peningkatan Level Seperti Itu Hanyalah Shoyen Seorang Diri Shoyen Secara Alami Menyadari Apa Yang Dipikirkan Oleh Cailin Dan Juga Sian Namun Dia Tidak Menjelaskan Apapun Pada Mereka Shoyen Kemudian Melirik Pada Sian Dan Dia Mengatakan Saat Ini Suku Naga Void Kuno Sepertinya Sudah Terlihat Aman Dan Kupikir Tidak Ada Sesuatu Yang Bisa Aku Lakukan Di Dalam Tempat Ini Oleh Karenanya Sudah Waktunya Bagi Diri Kuna Juga Cailin Untuk Segera Kembali Menuju Aliansi Rumah Langit Mendengar Kata Shoyen Bagus Aliansi Rumah Langit Baru Saja Mengalahkan Aulat Jiwa Dan Mereka Telah Menjadi Pusat Perhatian Memang Benar Bahwa Kau Tidak Bisa Berkeliaran Lebih Lama Di Dunia Luar Untuk Meninggalkan Aliansi Rumah Langit Selain Itu Masalah Suku Yang Akan Bergabung Dengan Aliansi Rumah Langit Telah Aku Selesaikan Dan Aku Akan Memberitahu Eselon Atas Dari Suku Naga Fait Kuno Ketika Kau Kembali Menuju Aliansi Siyoyen Ragu Ragu Sejenak Setelah Mendengarkan Ucapan Dari Sian Kemudian Dia Mengatakan Sian Suku Naga Fait Kuno Baru Saja Menyelesaikan Penyatuannya Kau Harus Memulihkan Diri Selama Periode Waktu Ini Dan Tidak Perlu Bagimu Untuk Teribat Di Dalam Kekacauan Yang Berada Di Dataran Tengah Tatapan Mata Sian Melihat Siyoyen Dengan Cukup Serius Yang Kemudian Dia Mengatakan Suku Naga Fait Kuno Akan Selalu Membalas Tentang Semua Kebaikan Dan Juga Bantuan Kau Telah Menyelamatkan Suku Naga Fait Kuno Kita Dari Bahaya Sebanyak Dua Kali Setiap Anggota Suku Tidak Akan Pernah Melupakan Kebaikan Yang Kau Lakukan Terlepas Dari Masalah Apa Yang Kau Hadapi Suku Naga Fait Kuno Ini Akan Selalu Menjadi Teman Ini Adalah Kata Kata Yang Diucapkan Oleh Para Tetua Itu Dan Aku Hanya Meminjam Kata Kata Dari Mereka Ucapan Dari Sian Itu Membuat Soen Hanya Bisa Tertawa Selanjutnya Sian Sambil Tersenyum Dengan Cara Yang Cukup Manis Dia Kembali Mengatakan Aku Tidak Bisa Menghalangi Keputusan Yang Mereka Buat Dan Ini Merupakan Hadiah Yang Telah Diberikan Oleh Suku Naga Fait Kuno Kepada Dirimu Sebagai Teman Soen Hanya Bisa Menganggukan Kepalanya Ketika Mendengarkan Ucapan Dari Sian Dan Mulai Hari Ini Telah Resmi Suku Naga Fait Kuno Menjadi Rekan Ataupun Sekutu Dari Aliansi Rumah Langit Soen Sambil Melihat Pada Sian Dia Pun Mengatakan Bantu Aku Mengucapkan Terima Kasih Pada Para Tetua Dan Aku Pasti Akan Kembali Lagi Kepulau Naga Fait Kuno Ini Di Masa Depan Nanti Jika Diriku Punya Waktu Setelah Mengatakan Hal Tersebut Soen Membekan Tangannya Dan Membentuk Sebuah Lubang Hitam Sian Hanya Tersenyum Kemudian Dia Mengatakan Baiklah Kau Bisa Mengirimkan Seseorang Menuju Pulau Naga Fait Kuno Ini Jika Kau Membutuhkan Bantuan Kita Dan Suku Naga Fait Kuno Akan Selalu Melakukan Yang Terbaik Untuk Bisa Membantumu Soen Hanya Tersenyum Sambil Menganggukan Kepalanya Dirinya Tidak Berkata Apapun Lagi Yang Kemudian Melangkah Untuk Memasuki Lubang Hitam Yang Ada Di Hadapannya Hal Hanya Bisa Melihat Kepergian Dari Soen Dan Juga Cailin Soen Telah Merasakan Sebuah Perubahan Yang Benar-benar Besar Begitu Dia Kembali Ke Aliansi Rumah Langit Selama Beberapa Soen Pergi Reputasi Dari Aliansi Rumah Langit Saat Ini Terus Meningkat Namun Mereka Masih Tetap Menjaga Profil Rendah Hati Meskipun Sudah Mengalahkan Ola Jiwa Mereka Tidak Bertindak Sombong Karena Tau Di Belakang Ola Jiwa Masih Ada Klen Hun Yang Lebih Mengerikan Hingga Detik Ini Juga Tidak Berita Yang Berkaitan Dengan Ola Jiwa Seolah Mereka Telah Menghilang Dari Dunia Namun Eselon Atas Dari Aliansi Rumah Langit Ini Tetap Berhati Hati Terhadap Hal Tersebut Mereka Menyadari Karakter Dari Ola Jiwa Tidak Mungkin Mereka Hanya Akan Diam Saja Ketika Dikalahkan Dan Tidak Melakukan Pembalasan Mungkin Diamnya Dan Juga Menghilangnya Ola Jiwa Kali Ini Telah Secara Diam Diam Merencanakan Sesuatu Yang Lebih Besar Lagi Jika Sampai Aliansi Rumah Langit Ini Bertindak Dengan Ceroboh Dan Juga Meremehkan Ola Jiwa Kemungkinan Mereka Akan Langsung Dikirimkan Hantaman Yang Lebih Besar Yang Akan Langsung Membuat Aliansi Rumah Langit Menjadi Berantakan Hal Seperti Ini Bukanlah Sesuatu Yang Diinginkan Oleh Aliansi Rumah Langit Mereka Pun Juga Telah Menyebarkan Mata Mata Di Seluruh Dataran Tengah Ini Namun Masih Saja Gagal Mendapatkan Informasi Apapun Yang Berkaitan Dengan Ola Jiwa Dengan Hal Seperti Ini Saja Telah Membuat Aliansi Rumah Langit Sekali Lagi Menjadi Lebih Waspada Dan Juga Berhati Hati Sementara Singlin Dan Juga Xiao Yuxian Yang Awalnya Mengikuti Xiao Yen Menuju Wilayah Binatang Sekarang Mereka Juga Kembali Ke Aliansi Rumah Langit Hal Ini Dilakukan Oleh Mereka Berdua Ketika Mengetahui Bahwa Sukupinik Iblis Surgawi Telah Memilih Untuk Mundur Dan Meninggalkan Sukupiton Sembilan Tanah Dalam Yang Tenang Setelah Itu Sukupiton Sembilan Tanah Dalam Yang Tenang Telah Memutuskan Untuk Bergabung Dengan Aliansi Rumah Langit Setelah Melakukan Diskusi Selama Satu Bulan Aliansi Rumah Langit Dengan Senang Menerima Bergabung Sukupiton Sembilan Tanah Dalam Yang Tenang Ini Meskipun Kekuatan Dari Sukupiton Masih Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Sukupinik Iblis Surgawi Namun Mereka Masih Menjadi Salah Satu Dari Tiga Sukup Besar Yang Berada Di Dalam Dunia Binatang Ajaib Selain Itu Jumlah Mereka Sangat Banyak Dan Melebihi Orang Orang Yang Berasal Dari Binatang Beberapa Suku Lain Yang Berada Di Dunia Binatang Ajaib Yang Memiliki Dendam Dengan Sukupiton Sembilan Tanah Dalam Yang Tenang Mereka Tidak Berani Secara Terang Terangan Menunjukkan Dendam Seperti Ini Karena Suku Suku Tersebut Juga Telah Mengetahui Kekuatan Dari Aliansi Rumah Langit Pada Saat Itu Juga Bahkan Sukupit Ghibli Surgawi Tidak Dari Aliansi Rumah Langit Membuat Mereka Mendapatkan Manfaat Yang Besar Karena Kondisi Di Dalam Suku Pita Sembilan Tanah Dalam Yang Tenang Saat Ini Telah Menjadi Lebih Damai Dan Ini Merupakan Pertama Kalinya Sebuah Faksi Di Dataran Tengah Mampu Menarik Salah Satu Dari Tiga Raja Yang Berada Di Suku Binatang Ajaib Jangkauan Dari Aliansi Rumah Langit Sekarang Telah Meluas Dari Dataran Tengah Menuju Wilayah Binatang Setelah Shoyen Kembali Aliansi Rumah Langit Dia Saat Ini Menyebutkan Pada Eselon Atas Aliansi Ini Bahwa Suku Naga Fait Kuno Juga Telah Setuju Untuk Bergabung Dengan Aliansi Hal Seperti Ini Langsung Membuat Para Orang Orang Dari Aliansi Rumah Langit Menjadi Bersukat Cita Suku Naga Fait Kuno Merupakan Raja Sejati Di Dalam Suku Binatang Ajaib Dengan Bergabung Suku Naga Fait Kuno Maka Sekali Lagi Alian Jumah Langit Akan Memiliki Kekuatan Yang Sangat Mengerikan Namun Kabar Tentang Bergabung Suku Naga Fait Kuno Menjadi Bagian Dari Alian Jumah Langit Tidak Diberitakan Bagaimanapun Juga Mereka Masih Terhadap Di Belakang Mereka Tanpa Adanya Provokasi Dari Aulat Jiwa Kehidupan Soyen Saat Ini Menjadi Lebih Tenang Dan Dia Menghabiskan Waktu Di Dalam Aliansi Rumah Langit Ini Sementara Cailin Yang Juga Sudah Kembali Ke Aliansi Rumah Langit Dia Sekarang Sekali Lagi Menjadi Ibu Yang Baik Bagi Anak Perempuannya Soyen Merasa Tidak Berdaya Ketika Melihat Hal Ini Hari Hari Dari Soyen Sekarang Telah Dihabiskan Bersama Dengan Cailin Dan Juga Xiao Xiao Setelah Itu Soyen Pun Kembali Melakukan Pelatihan Karena Dia Masih Harus Menyelesaikan Satu Masalah Yaitu Energi Besar Yang Telah Diberikan Oleh Petir Emas Sembilan Misterius Di Dalam Tubuh Soyen Soyen Benar Benar Mendambahkan Kekuatan Ini Namun Dia Tidak Berani Menyerap Secara Ceroboh Oleh Karenanya Yang Dilakukan Oleh Soyen Hanyalah Memahami Kekuatan Seperti Itu Siang Dan Malam Pada Akhirnya Soyen Telah Mendapatkan Sebuah Pemahaman Yang Kali Ini Secara Hati Hati Dan Sedikit Demis Sedikit Kekuatan Dari Petir Emas Sembilan Misterius Yang Berada Di Tubuh Soyen Telah Diubah Menjadi Manik Petir Emas Yang Seukuran Kepalan Tangan Hal Ini Telah Terbentuk Ketika Soyen Membakarnya Menggunakan Api Teratai Pemurni Iblis Saat Ini Manik Manik Petir Emas Itu Telah Melayang Di Tangan Kanan Dari Soyen Dan Terlepas Dari Metode Apa Yang Dikeluarkan Soyen Maupun Soyen Mereka Masih Tidak Mampu Memurnikan Hal Tersebut Soyen Merasa Tidak Berdaya Ketika Dia Menghadapi Situasi Seperti Ini Yang Bisa Dia Lakukan Hanyalah Menyerah Dan Membuat Manik Petir Emas Kembali Masuk Kedalam Tubuh Soyen Setelah Gagal Melakukan Apapun Pada Manik Petir Emas Soyen Menghabiskan Banyak Waktunya Dengan Menerima Misi Dari Yalau Dia Menjadi Pemimpin Dari Para Ahli Yang Melakukan Pengecaikan Pada Aula Aula Cabang Dari Aula Jiwa Yang Telah Ditemukan Dan Ketika Soyen Sampai Di Salah Satu Dari Aula Cabang Tersebut Dia Telah Melihat Bahwa Aula Cabang Ini Telah Benar Benar Kosong Bahkan Seluruh Jiwa Jiwa Yang Telah Ditangkap Oleh Aula Jiwa Dan Dikurung Di Dalam Aula Cabang Ini Semuanya Juga Telah Menghilang Bahkan Esensinya Juga Tidak Ada Di Dalam Tempat Ini Tampaknya Aula Jiwa Yang Sekarang Telah Lebih Berhati Hati Dengan Aliansi Rumah Langit Setelah Insiden Dari Aula Manusia Yang Dianjurkan Oleh Soyen Dan Juga Yalau Saat Itu Namun Soyen Tidak In Menjadikan Perjalanan Ini Sia Sia Dia Dalam Sekejap Saja Langsung Meratakan Seluruh Aula Cabang Dari Aula Jiwa Yang Dia Temukan Tindakan Dari Soyen Itu Membuat Yalau Hanya Tersenyum Dengan Penuh Kepuasan Di Dalam Pavilion Bitang Jatuh Yalau Saat Ini Melihat Pada Soyen Yang Baru Saja Kembali Memimpin Kelompok Penghancuran Kemudian Dia Menatakan Berdasarkan Informasi Yang Telah Kita Peroleh Aula Jiwa Telah Mengosongkan Setiap Aula Cabang Yang Kita Dalam Juga Telah Dihapus Namun Hal Yang Membuat Ku Bingung Adalah Kenapa Aula Jiwa Tidak Melakukan Pembalasan Bahkan Setelah Banyak Aula Cabang Dari Mereka Dihancurkan Oleh Aliansi Rumah Langit Kita Soyen Hanya Menganggukkan Kepalanya Ketika Dia Mendengar Ucapan Dari Gurunya Namun Soyen Tidak Memberikan Komentar Apapun Sementara Yalau Kembali Mengatakan Aku Telah Mengirimkan Seseorang Menuju Wilayah Binatang Untuk Meminta Bantuan Dari Suku Pitan Sembilan Tanah Dalam Yang Tenang Melakukan Penyelidikan Tentang Masalah Ini Mereka Itu Memiliki Jumlah Yang Sangat Besar Dan Akan Lebih Mudah Untuk Menyelidiki Berbagai Hal Di Dalam Tempat Itu Jika Dibandingkan Dengan Kita Aku Curiga Ada Rencana Tersembunyi Yang Telah Dilakukan Oleh Aulat Jiwa Ini Shoyen Hanya Mengerutkan Keningnya Kemudian Dia Mengatakan Pasti Ada Sebuah Alasan Tertentu Karena Sesuatu Seperti Ini Benar Benar Tidak Normal Aulat Jiwa Aku Ingin Tahu Sebenarnya Apa Yang Telah Mereka Rencanakan Yalau Sambil Menggelengkan Kepalanya Pun Menjawab Tidak Ada Gunanya Terlibat Di Dalam Tebak Tebakan Secara Acak Seperti Ini Kita Harus Menunggu Hasil Akhirnya Ketika Sudah Selesai Melakukan Penyelidikan Shoyen Menganggukan Kepalanya Kemudian Dia Melihat Pada Gurunya Sambil Mengatakan Buru Bukankah Upacara Yang Akan Dilakukan Oleh Klen Yao Sebentar Lagi Akan Dimulai Mendengar Ucapan Dari Shoyen Ini Tangan Dari Yalau Yang Baru Saja Mengangkat Canggir Teh Tiba Tiba Saja Kementar Dia Menganggukan Kepalanya Kemudian Mengatakan Mereka Akan Melakukan Upacara Itu Dalam Kurun Waktu Satu Bulan Dari Sekarang Raut Wajah Yalau Saat Ini Telah Berubah Menjadi Cukup Rumit Dia Selama Ini Tidak Pernah Kembali Menuju Klen Yao Setelah Diusir Dari Sana Dan Sekarang Adalah Pertama Kalinya Yalau Harus Kembali Lagi Kedalam Tepat Itu Sebelum Kedua Orang Tuanya Meninggal Yalau Telah Berjanji Untuk Berlatih Dengan Keras Demi Bisa Mengukir Kedua Nama Dari Orang Tuanya Di Dalam Tablet Besar Yang Ada Di Dalam Klen Yao Dan Tablet Klen Itu Merupakan Penghargaan Yang Besar Atas Jasa Dari Seluruh Orang Yang Berada Di Dalam Klen Yao Hanya Mereka Yang Berada Di Dalam Klen Yao Dan Juga Memiliki Prestasi Yang Besar Bisa Meninggalkan Dan Juga Mengukir Nama Mereka Di Dalam Tablet Klen Tersebut Semua Orang Yang Berada Di Dalam Klen Yao Memandang Tablet Klen Ini Sebagai Tujuan Hidup Mereka Yalau Selama Ini Telah Menjelajahi Seluruh Benua Sendirian Meskipun Dia Telah Mendapatkan Prestasi Yang Luar Biasa Namun Dirinya Mengerti Tidak Akan Mudah Untuk Bisa Memenuhi Janji Terhadap Kedua Orang Tuanya Setelah Dia Kembali Kedalam Klen Yao Beberapa Orang Di Klen Yao Pasti Akan Melakukan Sesuatu Untuk Menghentikan Perbuatan Dari Yalau Sambil Memandangi Gurunya Yang Raut Wajahnya Berubah Cukup Rumit Zoyan Pun Tersenyum Kemudian Dia Mengatakan Guru Kau Bisa Melakukan Sesuka Hatimu Dengan Tablet Klen Tersebut Sementara Yang Lainnya Serahkan Saja Pada Muridmu Ini Ucapan Dari Zoyan Itu Langsung Membuat Yao Terlihat Cukup Gembira Murid Yang Telah Secara Pribadi Dia Dari Yang Dulu Berasal Dari Seorang Sampah Sekarang Menjadi Seseorang Yang Seperti Titisan Dewa Benar Benar Membuat Yalou Merasa Cukup Bangga Memiliki Murid Seperti Shoyan Dirinya Dengan Mata Yang Berbinar Dan Juga Tersenyum Yalou Mengatakan Bocah Kecil Kau Benar Benar Keras Kepala Dan Mirip Dengan Diriku Di Masa Lalu Menengar Ucapan Dari Jalou Itu Membuat Shoyan Hanya Tersenyum Dia Mengetahui Bahwa Orang Orang Di Klen Yao Itu Berspesialisasi Dalam Hal Alkemis Mereka Merupakan Orang Orang Yang Luar Biasa Dan Shoyan Benar Benar Penasaran Untuk Menguji Coba Seluar Biasa Mana Kekuatan Orang Orang Di Dalam Klen Yao Ini Lalu Apakah Yang Terjadi Selanjutnya Mungkinkah Yalou Akan Benar Benar Berhasil Mengukir Nama Kedua Orang Tuh Nya Di Dalam Tablet Klen Karena Itu Adalah Sesuatu Yang Sudah Dijanjikan Oleh Yalou Jika Kalian Penasarin Tunggu Aca Jawabannya Di Next Video Kopra Kita Lanjut Bahas BDT Episode 263 Oke Langkah Banyak Mami Meng Kita Langsung Masuk Aja Ke Pembahasan Waktu Satu Bulan Berjalan Cukup Cepat Dalam Kurun Waktu Satu Bulan Ini Bahkan Cukup Cepat 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 Lipat Alian Alian Rumah Langit Merasa Cukup Tertekan Menghadapi Situasi Seperti Ini Dan Tidak Mungkin Bagi Mereka Untuk Mengumpulkan Kekuatan Besar Demi Menghancurkan Seluruh Aulat Saban Milik Alian Cepat 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 Dari Menarap Lagi pula Para Alchemis Yang Bisa Menarik Perhatian Dari Clan Yow Adalah Mereka Mereka Seorang Eksistensi Yang Cukup Langka Meskipun Begitu Kemegahan Dari Upacara Ini Tidak Diragukan Lagi Dan Satu-satunya Alasan Yang Menjadi Kemegahan Di Dalam Upacara Ini Adalah Pemenang Yang Benar Benar Dapatkan Gelar Sebagai Alchemis Terhebat Di Seluruh Benua Doki Alam Bintang Dan Juga Pegunungan Senglong Ini Jaraknya Cukup Jauh Meskipun Begitu Perjalanan Yang Panjang Hanya Mewakan Waktu Seteng Hari Ketika Dilakukan Seng Yen Dan Juga Yalau Kali Ini Mereka Berdua Telah Sampai Di Hadapan Dari Pegunungan Seng Senglong Karena Dia Bisa Merasakan Energi Alam Yang Luar Biasa Sungguh Energi Alam Yang Padat Klan Yauh Benar Benar Menemukan Tempat Yang Bagus Yalauh Kemudian Mengatakan Pegunungan Ini Dipelihara Oleh Leluhur Dari Klan Yauh Selama Beberapa Abad Untuk Memfasilitasi Kesuburan Ini Tatapan Mata Yalauh Mengamati Pegunungan Yang Cukup Familiar Namun Asing Dengan Raut Wajah Yang Cukup Rumit Ini Merupakan Pertama Kalinya Yalauh Kembali Semenjak Dia Meninggalkan Klan Yauh Saat Itu Selanjutnya Yalauh Pun Mengajak Shoyen Untuk Segera Turun Dari Udara Dan Mereka Saat Ini Telah Mendarat Di Depan Dari Gerbang Batu Raksasa Yang Merupakan Pintu Masuk Menuju Kedalam Milayah Klan Yauh Banyak Orang Kali Ini Juga Berdatangan Dan Mereka Mendarat Di Luar Gerbang Batu Besar Ini Kemudian Akan Mengambil Token Giyok Dan Menyerahkannya Kepada Beberapa Penjaga Dari Klan Yauh Sebelum Pada Akhirnya Mereka Diizinkan Untuk Masuk Kedalam Tempat Itu Tataman Mata Yalauh Sambil Melihat Sosok Yang Memasuki Gerbang Batu Dia Mulai Mengatakan Shouyan Ayo Kita Pergi Upacara Pengobatan Adalah Acara Terbesar Dari Klan Yauh Beberapa Faksi Yang Cukup Dekat Dengan Klan Yauh Mereka Diizinkan Untuk Masuk Dan Menonton Acara Tersebut Dan Hal Ini Akan Membuat Suasana Di Dalam Sana Terlihat Sangat Ramai Shouyan Menganggukkan Kepalanya Dia Bersama Dengan Yalauh Kali Ini Telah Mendekat Pada Pintu Gerbang Batu Yang Besar Dan Akan Segera Masuk Kedalam Tempat Itu Beberapa Penjaga Yang Terlihat Cukup Asing Dengan Shouyan Yalauh Kemudian Mereka Berteriak Berhenti Ini Merupakan Area Yang Penting Dari Klan Yauh Kau Tidak Diperbolehkan Untuk Masuk Tanpa Isin Sebenarnya Kau Ini Siapa Banyak Tatapan Mata Dari Orang Orang Yang Ada Tempat Ini Segera Melihat Pada Yalauh Dan Juga Shouyan Yang Tidak Diizinkan Untuk Memasuki Gerbang Batu Shouyan Sambil Melihat Pada Para Penjaga Itu Dia Mengatakan Aku Berasal Dari Alian Serumah Langit Dan Ini Merupakan Guruku Yao Chen Yang Juga Terah Diundang Untuk Berpartisipasi Di Dalam Upacara Pengobatan Setelah Mengatakan Hal Tersebut Kaki Dari Shouyan Melangkah Maju Dan Dia Mengelarkan Auran Yang Cukup Mengerikan Dari Dalam Tubuh Sehingga Memaksa Beberapa Penjaga Untuk Langsung Dikirim Terbang Mundur Orang Orang Dari Berbagai Faksi Yang Cukup Dekat Dengan Klan Yao Ini Hanya Bisa Melihatnya Dengan Keterkejutan Dan Mereka Menghirup Nafas Dalam Dalam Karena Memiliki Sedikit Pemahaman Tentang Aliansi Rumah Langit Hal Ini Membuat Orang Orang Ini Segera Mengatakan Sebenarnya Itu Merupakan Yao Chen Dari Aliansi Rumah Langit Dan Bukankah Berarti Pemuda Yang Barusan Ngomong Adalah Shouyan Dia Adalah Orang Yang Telah Mengalahkan Kepala Olat Jiwa Tidak Disangka Bahwa Dirinya Juga Datang Ketempat Ini Orang Yang Lainnya Kemudian Menar Apil Dan Dia Juga Memiliki Pencapaian Yang Cukup Tinggi Dalam Hal Alchemis Orang Satunya Lagi Kemudian Menjawab Dalam Hal Doki Dan Juga Pertarungan Sepertinya Shouyan Ini Sangat Kuat Namun Jika Dia Membandingkan Kemampuan Alchemis Pada Orang Di Dalam Clan Yao Maka Dirinya Benar Meminta Untuk Menjadi Orang Yang Menderita Orang Yang Satunya Kemudian Kebali Menatakan Itu Sangat Sulit Untuk Dikatakan Karena Kita Tidak Mengetahui Hasilnya Sebelum Shouyan Ini Benar Menunjukkan Kemampuannya Raut Wajah Dari Beberapa Penjaga Yang Ada Seperti Segera Berubah Menjadi Cukup Jelek Mereka Mengetahui Nama Shouyan Itu Sangat Terkenal Di Antara Clan Kunong Shouyan Kemudian Melirik Pada Para Penjaga Ini Yang Seolah Menerimanya Dia Terdiam Sejenak Sebelum Pada Akhirnya Menarik Nafas Dalam Dalam Sebuah Cahaya Telah Diakluarkan Kemudian Membuka Pintu Gerbang Batu Ini Fluktuasi Spasial Telah Muncul Yang Kemudian Penjaga Itu Mengatakan Tuhan Tolong Masuklah Akan Ada Seseorang Di Dalam Sana Yang Memimpin Kalian Berdua Menuju Kedalam Klan Yau Begitu Kalian Masuk Kali Ini Ucapan Dari Penjaga Itu Cukup Hormat Bagaimanapun Juga Mereka Mengetahui Kekuatan Akan Selalu Di Hormati Bahkan Kekuatan Shoyen Saat Ini Sebanding Dengan Para Tetua Agung Di Dalam Klan Yau Mereka Sehingga Hanya Level Penjaga Tidak Berani Menyinggung Perasaan Shoyen Mendengar Ucapan Dari Penjaga Itu Membuat Shoyen Menganggukkan Kepalanya Dia Kemudian Melirik Pada Yalou Yang Adir Belakangnya Yang Membuat Yalou Segera Menarik Nafas Dalam Dan Keduanya Kali Ini Langsung Memasuki Gerbang Batu Pandangan Mereka Berdua Sekarang Telah Menyelaukan Dan Detik Berikutnya Di Hadapan Shoyen Dan Juga Yalou Telah Terlihat Sebuah Dataran Hijau Yang Sangat Subur Ada Banyak Binatang Burung Besar Dengan Sayap Ribuan Kaki Telah Beristirahat Di Dataran Hijau Tersebut Tidak Lama Kemudian Ada Anggota Klan Yalou Yang Menggunakan Baju Besi Buru Mendekati Shoyen Dan Juga Yalou Kemudian Mengatakan Tuan Mari Lewat Sini Aku Akan Mengantarkan Kalian Menuju Kedalam Klan Orang Dari Klan Yalou Itu Pun Segera Mengajak Yalou Dan Juga Shoyen Menaiki Burung Raksasa Dan Akhirnya Mereka Pun Diantarkan Menuju Klan Yalou Selama Perjalanan Ini Shoyen Tidak Mengobrol Dengan Siapapun Dan Sebaliknya Dia Hanya Duduk Dengan Tenang Di Samping Dari Yalou Sambil Mengamati Seluruh Dataran Besar Ini Hanya Dalam Waktu Yang Cukup Singkat Pada Akhirnya Yalou Dan Shoyen Telah Sampai Di Bagian Terdalam Dari Wilayah Leng Yau Penerbangan Ini Berlanjut Sekitar Selama Setengah Jam Barulah Saat Itu Shoyen Bisa Merasakan Kecepatan Dari Burung Besar Ini Telah Melambat Dan Pada Akhirnya Shoyen Bisa Melihat Di Depan Sana Ada Sebuah Gunung Yang Telah Menjulang Tinggi Ke Atas Langit Dan Telah Banyak Olah Besar Yang Berdiri Di Gunung Tersebut Aroma Obat Juga Telah Terpancar Dari Pegunungan Itu Burung Besar Ini Terbang Berputar Mengintari Gunung Sebelum Padahkia Mendarat Di Sebuah Alun Alun Yang Besar Shoyen Dan Juga Yalau Secara Perlahan Telah Turun Tatapan Mata Yalau Melihat Palas Keliling Tempat Ini Yang Cukup Familiar Dan Dia Menjadi Sedikit Linglung Shoyen Tidak Mengganggu Gurunya Ketika Sedang Terdiam Dan Dia Hanya Berdiri Disamping Yalau Dengan Cukup Santai Mata Shoyen Menyipit Dan Dia Benar-benar Mengabaikan Tatapan Aneh Dari Banyaknya Orang Yang Berada Di Sekitar Alun Alun Ini Beberapa Menit Kemudian Ada Suara Tertawa Dari Arah Belakang Yang Didengar Oleh Yalau Dan Shoyen Kemudian Ngatakan Aku Bertanya Siapa Sebenarnya Orang Yang Tidak Tau Aturan Tidak Kusangka Itu Adalah Kalian Berdua Namun Yal Zen Aku Benar-benar Terkejut Bahwa Orang Seperti Dirimu Yang Berat Dituarkan Dari Dalam Klan Yalau Masih Memiliki Wajah Untuk Kembali Kedalam Tempat Ini Shoyen Dan Yalau Kemudian Menoleh Ketika Menengar Suara Yang Cukup Familiar Karena Yang Berbicara Itu Tidak Lain Merupakan Yalau Wang Mui Kerumunan Manusia Yang Berada Di Alun Alun Besar Ini Langsung Menyebar Ketika Melihat Kemunculan Dari Yalau Wang Mui Dan Juga Kelompok nya Tatapan Mata Banyak Orang Sekarang Mengadu Kejutan Dan Juga Penghinaan Ketika Mereka Semuanya Melihat Pada Yalau Kemudian Sosok Sosok Manusia Yang Berkerumun Di Sekitar Yowang Wui Kali Ini Mereka Memahami Bahwa Yowang Wui Tidak Menyukai Yalau Dan Juga Xoyen Hal Ini Membuat Mereka Kemudian Mengatakan Yau Zan Cih Bukankah Dia Merupakan Orang Yang Tidak Berguna Dan Juga Sudah Dikuarkan Dari Dalam Klan Yau Kita Benar Dia Hanyalah Orang Tua Yang Tidak Tau Bagaimana Caranya Diam Untuk Menunggu Kematian Namun Dia Malah Berani Datang Menuju Klan Yau Hanya Untuk Mempermalukan Dirinya Sendiri Tepat Sekali Tetua Yowang Wui Dengan Status Apa Yang Harus Kita Lakukan Pada Dua Orang Ini Banyak Suara Sekarang Telah Mengecek Pada Yalau Dan Juga Memuji Yow Wui Karena Posisi Maka Posisi Dari Orang Ini Di Dalam Klan Yau Akan Langsung Melambung Tinggi Oleh Karenanya Yow Wang Wui Tidak Pernah Kekurangan Orang Yang Terus Menjilat Raut Wajah Dari Yow Wang Wui Tampak Cukup Senang Ketika Banyak Orang Memuji Dirinya Oleh Karena Itu Kemanapun Yow Wui Pergi Di Dalam Klan Yow Akan Ada Sekelompok Besar Orang Yang Telah Mengikuti Di Belakang Meskipun Orang Orang Ini Tidak Mengenali Siapa Yang Mereka Temui Namun Ketika Mereka Menemukan Raut Wajah Dari Yow Wang Wui Merasa Tidak Senang Dengan Orang Yang Dia Temui Maka Hal Ini Akan Membuat Banyak Orang Yang Berada Di Belakang Yang Langsung Memberikan Ejekan Pada Orang Tersebut Banyak Orang Di Alun Alun Ini Yang Tidak Berasal Di Dalam Klan Yow Mereka Hanya Bisa Menggelengkan Kepalanya Ketika Para Anggota Klan Yow Memberikan Ejekan Terhadap Yalau Dan Juga Shoyen Klan Yow Selama Ini Telah Menutup Diri Mereka Dari Dunia Luar Dan Tidak Mengetahui Perkembangan Situasi Di Dataran Tengah Maka Dari Itu Mereka Selalu Memadang Semua Orang Yang Berasal Dari Dataran Tengah Dengan Tidak Senang Namun Orang Orang Yang Berasal Dari Dataran Tengah Jelas Menyadari Reputasi Dan Juga Status Apa Yang Dimiliki Yow Tengah Saat Ini Dia Merupakan Ketua Dari Aliansi Rumah Langit Dan Aliansi Rumah Langit Itu Sendiri Merupakan Faksi Yang Cukup Kuat Bahkan Mampu Membuat Aulat Jiwa Ketakutan Dan Posisinya Tergeser Dari Dataran Tengah Tidak Diragukan Lagi Penguasa Sejati Dari Dataran Tengah Saat Ini Merupakan Aliansi Rumah Langit Dan Banyak Orang Akan Selalu Memadang Tinggi Seorang Yaloh Bukan Karena Dia Merupakan Pimpinan Aliansi Ataupun Kekuatannya Sebaliknya Itu Adalah Yaloh Telah Menghasilkan Seorang Murid Yang Luar Biasa Dan Merupakan Shouyan Muridnya Ini Telah Menjadi Juara Dari Perkumpulan Pil Beberapa Tahun Yang Lalu Dan Membuat Namanya Terkenal Di Seluruh Dataran Tengah Kemudian Shouyan Juga Telah Mengandalkan Kekuatannya Sendiri Untuk Membentuk Aliansi Dengan Menarik Menara Pil Sekte Bunga Dan Juga Lembah Api Yang Terbakar Untuk Bergabung Di Dalam Aliansi Rumah Langit Yang Saat Ini Berdiri Menjadi Pimpinan Di Dataran Tengah Selama Bertahun Tahun Kemudian Pertempuran Yang Tidak Terhindarkan Dengan Aulat Jiwa Pun Pada Akhir Yang Terjadi Dan Bahkan Shouyan Telah Mampu Mengalahkan Kepala Aulat Jiwa Dengan Kekuatannya Sendiri Para Pimpinan Dan Juga Tatwa Agung Dari Berbagai Vaksi Dataran Tengah Yang Berada Di Dalam Tempat Ini Hanya Saling Bertukar Pandang Setelah Itu Mereka Mengambil Langkah Untuk Mundur Karena Mengetahui Bahwa Situasinya Sudah Tidak Kondusif Tidak Sedikit Orang Yang Saat Ini Melihat Pada Shouyan Kemudian Tatapan Mata Mereka Melirik Pada Yewang Wai Sambil Mengatakan Sebenarnya Orang Tua Yewang Wai Ini Benar Meminta Penderitaan Pada Terahkan Saja Semuanya Pada Aku Yang Perlu Kau Lakukan Hanyalah Menempatkan Nama Dari Orang Tuamu Di Tablet Clan Ketika Saatnya Tiba Yalau Hanya Menganggukan Kepalanya Dan Dia Merasa Cukup Deg-degan Saat Ini Menengar Ucapan Dari Shouyan Yewang Wai Hanya Tersenyum Kemudian Dia Mengatakan Sungguh Kata-kata Yang Sombong Orang Yang Terah Dibuang Dari Klan Yau Ini Tidak Pantas Untuk Meninggalkan Sebuah Nama Di Dalam Tablet Klan Yau Chen Kau Mulai Saat Ini Sepertinya Harus Berhenti Untuk Bermimpi Orang Orang Yang Berada Di Samping Dari Yau Wang Wai Kemudian Menimpali Apa Yang Dikatakan Tetua Benar Mengizinkan Untuk Berpartisipasi Di Dalam Pacara Pengobatan Sudah Merupakan Kebaikan Terbesar Yang Diberikan Oleh Klan Yau Kita Yau Chen Kau Harus Tahu Batasan Dan Tidak Menuntut Lebih Apakah Menurut Tablet Klan Itu Sesuatu Yang Bisa Ditinggalkan Oleh Orang Orang Yang Terlantar Sepertimu Tetua Yau Wang Kenapa Dirimu Tidak Pergi Menuju Dewan Tetua Saja Dan Meminta Mereka Untuk Mengusir Kedua Orang Ini Supaya Mencegah Mereka Mengotori Matamu Melihat Kesombongan Dari Orang Orang Yang Berasal Dari Klan Yau Ini Membuat Soyen Hanya Tersenyum Kemudian Dia Mengatakan Apakah Kalian Semuanya Sudah Cukup Berbicara Seorang Pria Kurus Yang Berdiri Dekat Yau Wang Wih Kemudian Mengatakan Kau Harusnya Sedikit Lebih Bijak Dalam Menghadapi Situasi Seperti Ini Namun Sebelum Pria Kurus Itu Bisa Menyelesaikan Kata-katanya Dia Telah Merasakan Sebuah Kekuatan Yang Luar Biasa Turun Dari Atas Kepalanya Dan Membuat Dirinya Tiba-tiba Saja Langsung Terjatuh Yang Membuat Kepalanya Terhantam Pada Lantai Di Bawah Perubahan Yang Tidak Terduga Seperti Ini Membuat Banyak Orang Dari Klan Yao Menjadi Terkejut Mereka pada Akhirnya Melihat Ada Sebuah Kaki Yang Telah Menginjak Kepala Dari Orang Tersebut Dan Itu Merupakan Kaki Dari Shoyen Banyak Orang Yang Berada Di Alun Alun Ini Segera Berkata Sungguh Kecepatan Yang Luar Biasa Mereka Tidak Mengetahui Kapan Shoyen Melakukan Pergerakan Namun Sekarang Kakinya Sudah Berada Di Berubah Menjadi Cukup Serius Sambil Mengatakan Shoyen Kau Benar Berani Bertindak Gegabah Di Dalam Klan Yao Milikku Baru Saja Yowang Ngui Selesai Berbicara Seperti Itu Dia Sekarang Telah Melihat Anak Buah Yang Ada Di Belakang Satu Persatu Telah Terlempar Hal Yang Sangat Menjutkan Seperti Ini Telah Membuat Banyak Orang Yang Berada Di Belakang Yowang Ngui Sekarang Ketakutan Dan Mereka Buru-buru Mendekat Pada Yowang Ngui Namun Pada Akhirnya Tubuh Mereka Juga Langsung Terkena Hantaman Yang Membuat Mereka Semuanya Langsung Terlempar Satu Persatu Kelompok Dari Yowang Ngui Yang Ada Di Belakang Kali Ini Telah Dilemparkan Entah Kemana Hanya Dengan Tamparan Seorang Shoyen Cerita Demi Ceritanya Dia Terlihat Cukup Marah Dengan Apa Yang Dilakukan Shoyen Kemudian Berteriak Shoyen Bagus Sekali Kau Hanyalah Bocah Kecil Yang Berani Bertindak Sombong Apakah Kau Pikir Sudah Memenuhi Syarat Untuk Menantang Klan Yow Miliku Hanya Karena Kau Memiliki Alianci Rumah Langit Di Belakang Bahkan Dirimu Belum Muncul Di Dunia Ini Ketika Aku Saat Itu Mendominasi Seluruh Benua Ini Para Penjaga Klan Yow Tangkap Bocah Yang Sombong Ini Pada Akhirnya Beberapa Sosok Dari Penjaga Klan Yow Mulai Melakukan Pergerakan Untuk Mengepung Shoyen Mereka Juga Telah Mengacungkan Tombak Tombak Yang Ada Di Tangannya Serta Mengeluarkan Kekuatan Doki Untuk Menyerang Titik Vital Dari Tubuh Shoyen Namun Shoyen Tidak Repot Dalam Tubuh Yang Dalam Sekejap Saja Tubuh Dari Para Penjaga Itu Sekarang Terlaki Limparkan Sangat Jauh Bahkan Armor Yang Menutupi Tubuh Kali Ini Juga Terlaki Hancurkan Menjadi Debu Mata Dari Yow Wang Wih Sekarang Telah Menyusut Ketika Mereteksi Gelombang Api Yang Mengerikan Dikeluarkan Oleh Shoyen Yang Kemudian Dia Berkata Aura Yang Sangat Namun Dia Masih Tidak Percaya Dengan Kekuatan Shoyen Dia Kali Ini Mengatakan Shoyen Aku Orang Tua Ini Ingin Melihat Apa Hakmu Bertindak Kejam Di Dalam Klan Yau Setelah Mengatakan Hal Tersebut Tubuh Dari Yow Wang Wih Melangkah Maju Kemudian Mengeluarkan Aura Yang Cukup Kuat Yang Merupakan Bintang Empat Dosen Orang Orang Yang Ada Sekitarnya Bulu-buru Mengambil Langkah Mundur Beberapa Puluh Meter Bahkan Para Pemimpin Dan Juga Para Tetua Dari Vaksi Luar Raut Wajah Mereka Telah Berubah Menjadi Cukup Serius Sementara Shoyen Hanya Melirik Pada Yowang Wih Yang Telah Melepaskan Kekuatan Hingga Batas Tertinggi Tampaknya Dia Benar-benar Berniak Untuk Melakukan Pertarungan Dengan Shoyen Melihat Hal Tersebut Shoyen Hanya Bisa Menggelengkan Kepalanya Detik Berikutnya Shoyen Mengangkat Satu Kaki Dan Dia Secara Pertahap Berjalan Menuju Ke arah Yowang Wih Ketika Shoyen Melangkahkan Kaki Ini Auranya Sepuluh Kali Lebih Kuat Dan Juga Lebih Menakutkan Dari Aura Yang Dikeluarkan Yowang Wih Hal Ini Membuat Raut Wajah Dari Banyak Orang Di Dalam Tempat Ini Segera Terubah Brastis Shoyen Sambil Memandangi Yowang Wih Dia Mengatakan Saat Itu Aku Sudah Mengatakan Dan Juga Memberitahumu Bahwa Kehidupan Adalah Milikku Ketika Bisa Merasakan Aura Yang Luar Biasa Di Dalam Tubuh Shoyen Banyak Orang Yang Berada Di Dalam Tempat Ini Segera Mengatakan Dosek Bintang Lima Shoyen Dari Alian Aura Dari Dosek Bintang Lima Seorang Shoyen Dia Tidak Pernah Bisa Menyangka Bahwa Sebenarnya Kekuatan Dari Shoyen Telah Jauh Melampaui Seorang Yowang Wih Dan Itu Hanya Dilakukan Dalam Waktu Yang Cukup Singkat Yowang Wih Bukanlah Tandingan Dari Seorang Dosek Bintang Lima Yowang Wih Benar Benar Ketakutan Ketika Aura Dari Shoyen Telah Mengelilingi Seluruh Tubuhnya Dan Memberikan Tekanan Yang Benar Benar Kuat Tidak Diragukan Lagi Jika Yowang Wih Masih Ngeyel Bertarung Dengan Shoyen Maka Dia Akan Dikalahkan Kurang Dari Sepuluh Jurus Banyak Ahli Dari Klan Yow Sekarang Telah Bermunculan Di Alun Alun Besar Dan Tatapan Mata Mereka Semuanya Melihat Ada Banyak Anggota Klan Yow Yang Sudah Terkapar Di Alun Alun Ini Selah Hal Tersebut Membuat Mereka Cukup Marah Ada Siapa Yang Melakukan Perbuatan Seperti Ini Banyak Para Ahli Klan Yow Itu Segera Melihat Pada Yowang Wih Kemudian Mengatakan Tetua Yowang Wih Sebenarnya Apa Yang Terjadi Yowang Wih Ketika Melihat Kemunculan Dari Para Ahli Klan Yow Dirinya Terlihat Cukup Senang Yang Kemudian Mengatakan Tetua Untungnya Kalian Semuanya Datang Tepat Waktu Ini Merupakan Perbuatan Dari Shoyen Yang Sangat Arogan Dia Benar Berani Melancarkan Serangan Yang Kejam Terhadap Anggota Klan Yow Kita Di Nilayah Kita Sendiri Cepat Tangkap Dia Jika Tidak Maka Klan Yow Kita Akan Benar Kehilangan Muka Di Depan Begitu Banyak Tamu Para Tetua Dari Klan Yow Ketika Mendengar Nama Dari Shoyen Dia Buru-Buru Menolai Pada Pemuda Berjubah Hitam Kemudian Berkata Shoyen Apakah Itu Merupakan Shoyen Yang Berasal Dari Klan Xiao Seorang Tetua Berjubah Kuning Yang Berada Di Langit Segera Berkata Dengan Raut Wajah Yang Cukup Suram Shoyen Hubungan Antara Klan Xiao Dan Klan Yao Bisa Dianggap Cukup Baik Saat Itu Tindakan Hari Ini Sedikit Berlebihan Mendengar Ucapan Seperti Itu Membuat Shoyen Tertawa Kemudian Dia Menjawab Jika Kalian Menghormati Orang Lain Maka Orang Lain Akan Menghormati Kalian Namun Jika Kalian Mempermalukan Orang Lain Maka Orang Lain Juga Akan Mempermalukan Kalian Pandangan Mata Shoyen Kemudian Melihat Pada Yowang Wui Dan Dia Mengatakan Yowang Wui Ada Kata-kata Tertentu Yang Terkadang Tidak Bisa Kau Ucapkan Secara Acak Ekspresi Dirawat Paca Dari Yowang Wui Telah Terlihat Cukup Jelek Yang Kemudian Dia Mengatakan Shoyen Sebenarnya Apa Yang Kau Rencanakan Shoyen Hanya Tersenyum Kemudian Dia Menjawab Kau Harus Meminta Maaf Pada Kuruku Mendengar Ucapan Dari Shoyen Membuat Yowang Wui Menyipitkan Matanya Kemudian Dia Tersenyum Statusnya Di dalam Klan Yow Ini Berkali-kali Lipat Lebih Besar Jika Dibandingkan Dengan Yow Chen Bagaimana Mungkin Bisa Dia Meminta Maaf Pada Yow Chen Di Hadapan Banyak Orang Salah Seorang Tetua Dari Klan Yow Hanya Mengurutkan Keningnya Karena Dia Dengan Jelas Mengerti Karakter Dari Seorang Yowang Wui Meminta Maaf Adalah Sesuatu Yang Mustahil Tetua Itu Kemudian Berkata Shoyen Tetua Yowang Wui Itu Mungkin Ikut Disalahkan Dalam Masalah Kali Ini Tapi Kau Juga Telah Menyakiti Begitu Banyak Orang Kau Mungkin Telah Melapiaskan Kemarahan Kenapa Kalian Masing Tidak Saling Mundur Saja Dan Melupakan Masalah Ini Shoyen Gelenggar Kepalanya Dia Mengetahui Orang Orang Yang Berasal Di Klan Yow Ini Semuanya Merupakan Individu Yang Cukup Sombong Karakter Mereka Benar Benar Jauh Lebih Buruk Jika Dibandingkan Dengan Klan Gu Dan Shoyen Harus Memberikan Pelajaran Pada Orang Orang Dengan Karakter Seperti Ini Shoyen Kemudian Berkata Kembali Kepada Yowang Jika Kau Tidak Mau Maka Aku Tidak Punya Pilihan Selain Melakukan Tindakan Mendengar Ucapan Dari Shoyen Membuat Wajah Yowang Dan Juga Para Tetua Yang Berada Di Langit Segera Terubah Sebelum Mereka Bisa Berbicara Tubuh Dari Shoyen Tiba Tiba Saja Langsung Menghilang Dan Melesat Ke Arah Yowang Wih Banyak Para Tetua Dari Yang Tiba Tiba Saja Melesat Keluar Dari Dalam Tubuh Shoyen Kemudian Berubah Menjadi Shoyi Yang Melayang Di Langit Shoyi Melibarkan Mulutnya Api Merah Muda Yang Cukup Mengerikan Sekarang Telah Disemburkan Dari Mulutnya Itu Dan Mengandung Kekuatan Pemusnah Para Tetua Yang Melihat Hal Tersebut Mereka Buru-buru Mengambil Langkah Untuk Mundur Dengan Raut Wajah Penuh Keterkejutan Mereka Merupakan Orang-orang Tua Yang Cukup Berpengalaman Maka Dari Itu Bisa Merasakan Betapa Merikanya Api Merah Muda Yang Disemburkan Oleh Shoyi Ini Kemudian Para Tetua Itu Segera Melatakan Sebenarnya Itu Merupakan Api Terate Pemurni Iblis Sementara Di Sisi Lain Sosok Dari Shoyen Sekarang Telah Muncul Di Yawang Dia Segera Mencintikan Jarinya Untuk Memberikan Serangan Pada Orang Itu Suara Dari Sosok Orang Tua Tiba Tiba Saja Bergemar Di Dalam Alun Alun Ini Shoyen Hentikan Seorang Tetua Berabut Merah Kali Ini Telah Muncul Untuk Menghentikan Shoyen Banyak Orang Yang Berada Di Dalam Tempat Ini Kemudian Mengatakan Sebenarnya Itu Merupakan Tetua Wan Huo Tidak Sangka Bahwa Orang Tua Itu Akan Ikut Campur Di Dalam Masalah Ini Sementara Shoyen Hanya Mengerutkan Keningnya Ketika Dia Melihat Pada Tetua Wan Huo Kemudian Berkata Seorang Doseng Bintang 6 Shoyen Kemudian Melirik Pada Yawang Wui Yang Raut Wajahnya Terlihat Cukup Senang Ketika Melihat Bahwa Tetua Wan Huo Sebenarnya Ikut Campur Di Dalam Masalah Ini Namun Serangan Dari Shoyen Juga Tidak Melemah Dia Dengan Kejam Memberikan Tekanan Pada Yawang Wui Melihat Hal Tersebut Yawang Wui Segera Berteriak Shoyen Apakah Kau Pikir Bahwa Aku Takut Pada Dirimu Dog Yang Cukup Besar Sekarang Telah Dikeluarkan Dari Dalam Tubuh Yawang Wui Dan Tangannya Membentuk Sebuah Segel Kemudian Yawang Wui Berteriak Telapak Tangan Layu Kemuliaan Kedua Jari Rizoyen Langsung Dilengkungkan Dan Dengan Cepat Bertabrakan Dengan Telapak Tangan Dari Yawang Wui Pada Akhirnya Serangan Telapak Tangan Dari Yawang Wui Kali Ini Dalam Sekejap Saja Langsung Diancurkan Dan Rasa Sakit Luar Biasa Telah Dimasukkan Kedalam Telapak Tangan Dari Yawang Wui Tersebut Sehingga Telapak Tangannya Saat Ini Telah Memiliki Lubang Dan Juga Berdarah Tubuh Dari Yawang Wui Juga Telah Dilemparkan Cukup Jauh Yawang Wui Kemudian Kembali Bangkit Kakinya Menginjak Tanah Dengan Keras Yang Dalam Sekejap Dia Sekarang Telah Muncul Dihadapan Shoyen Kemudian Berkata Shoyen Aku Akan Melenyapkan Dirimu Setelah Mengatakan Hal Ini Yawang Wui Pun Melemarkan Bubuk Bubuk Yang Berwarna Putih Segala Hal Yang Terkena Bubuk Tersebut Langsung Memancarkan Sebuah Asap Shoyen Tahu Jika Bubuk Ini Merupakan Bubuk Beracun Namun Shoyen Tidak Takut Menghadapi Bubuk Tersebut Dia Hanya Mengulurkan Tangan Dan Saat Ini Tangan Shoyen Yang Telah Diselimuti Oleh Api Berwarna Merah Muda Menembus Pada Bubuk Beracun Kemudian Mencengram Leher Dari Yawang Wui Tetua Brabut Merah Yang Merupakan Tetua Wan Huo Tiba-tiba Saja Berkata Shoyen Hentikan Namun Shoyen Mengabaikan Kata-kata Seperti Itu Membuat Tetua Wan Huo Segera Mempalkan Tangannya Dan Mengeluarkan Dogi Yang Bermarah Merah Yang Kali Ini Berubah Menjadi Sebuah Tombak Api Yang Panjang Hal Itu Segera Dilemparkan Oleh Tetua Wan Huo Ke Arah Shoyen Melihat Serangan Seperti Ini Kaki Dari Shoyen Menginjak Tanah Dengan Keras Dan Pilar Api Sekarang Telah Muncul Dari Bawah Tanah Untuk Langsung Hancurkan Tombak Yang Sekarang Telah Muncul Tidak Jauh Di Depan Shoyen Sebuah Kejutan Dan Juga Kemarahan Telah Terintas Di Dalam Tatapan Matanya Ketika Shoyen Tidak Melepaskan Cengkeraman Tangannya Dari Leher Yowang Wi Tanpa Mengucapkan Apapun Tetua Wan Huo Langsung Mirimkan Serangan Lapak Tangan Yang Akan Menghantam Shoyen Melihat Hal Tersebut Membuat Raut Wajah Shoyen Telah Berubah Menjadi Cukup Serius Dia Kemudian Melirik Pada Tetua Wan Huo Sambil Melepaskan Tubuh Dari Yowang Wi Selanjutnya Shoyen Mencentikan Jarinya Dan Sosok Hitam Ini Telah Muncul Disamping Dari Shoyen Kemudian Menayunkan Kedua Tangannya Yang Langsung Bertabrakan Dengan Serangan Lapak Tangan Dari Tetua Wan Huo Tersebut Akhirnya Tiang Tabrakan Seperti Ini Telah Menyebabkan Energi Yang Benar Benar Besar Menyebar Di Seluruh Tempat Ini Tubuh Dari Sosok Hitam Yang Merupakan Raja Utara Dan Juga Tubuh Dari Tetua Wan Huo Saat Ini Keduanya Telah Terempar Mundur Sejauh Dua Langkah Sementara Tatapan Mata Dari Shoyen Masih Melihat Dingin Ke Arah Yowang Wui Dia Kembali Leher Yowang Wui Dengan Kekuatan Besar Yang Meloncak Di Tangan Dari Shoyen Hal Seperti Ini Membuat Raut Wajah Dari Yowang Wui Terlihat Pucat Dan Juga Ketakutan Semua Orang Yang Ada Di Dalam Tempat Ini Telah Menyaksikan Yowang Berjuang Seperti Ikan Yang Akan Mati Ketika Berada Di Tangan Dari Shoyen Bocah Ini Terlalu Ganas Bahkan Dengan Kekuatan Gabungan Dari Banyak Tetua Klan Yow Masih Tidak Mampu Menghentikan Pergerakan Dari Shoyen Lalu Apakah Yang Terjadi Selanjutnya Mungkinkah Shoyen Akan Benar-benar Melepaskan Kekuatan Besarnya Terhadap Yowang Wui Jika Kalian Penasarin Tunggu Baca Jawabannya Di Next Video Kopraus Kita Lanjut Bahas BDTH 264 Oke Langgak Usah Banyak Mang Mungk Kita Langsung Sebagai Pembahasan Ketua Wan Huo Cukup Marah Dan Dia Melosat Pada Shoyen Ketika Shoyen Tidak Berniat Untuk Melepaskan Yowang Wui Hal Ini Membuat Ketua Wan Huo Mengatakan Shoyen Ini Merupakan Klan Yow Sementara Shoyen Sambil Melihat Pada Yowang Li Yang Ada Di Hadapannya Dia Pun Segera Berkata Tetua Aku Tidak Berniat Membuat Masalah Selama Berada Di Dalam Klan Yow Ini Namun Jika Ada Orang Yang Menggertak Guruku Maka Aku Juga Tidak 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 Menerimanya Begitu Saja Shoyen Yang Berada Di Langit Tiba 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 Saja Turun Ke Bahu Dari Shoyen Dan Api Teratai Pemurni Iblis Sekarang Yang Sangat Panas Telah Mengilimuti Tubuh Shoyen Hal Ini Membuat Rawat Wajah Banyak Orang Yang Berada Di Dalam Tempat Ini Dibenuhi Dengan Keterkejutan Ini Adalah Pertama Akalnya Bagi Mereka Melihat Api Surgawi Yang Begitu Misterius Sementara Di Samping Dari Shoyen Ada Sosok Dari Raja Utara Yang Telah Memblokir Pergerakan Dari Tetua Wan Huo Bahkan Saat Ini Tatapan Mata Dari Tetua Wan Huo Dibenuhi Dengan Keterkejutan Ketika Melihat Barisan Dari Shoyen Dia Juga Tampak Ketakutan Ketika Melihat Pada Raja Utara Dalam Penturan Sebelumnya Tetua Wan Huo Menyadari Bahwa Dia Tidak Bisa Mendapatkan Kemenangan Ketika Melawan Sosok Hitam Yang Merupakan Raja Utara Ini Kemarahan Diraut Wajah Dari Tetua Wan Huo Secara Perlahan Menghilang Kemudian Dia Berkata Dalam Hati Shoyen Ini Benar Benar Sesuai Dengan Reputasinya Dia Sudah Memiliki Kekuatan Seperti Itu Meskipun Masih Sangat Muda Selain Itu Ada Begitu Banyak Keberadaan Yang Kuat Disampingnya Kali Ini Bakat Luar Biasa Seperti Itu Sebenarnya Telah Muncul Dari Dalam Klan Shou Yang Telah Terbuang Sungguh Membuatku Sangat Iri Kemungkinan Di Antara Generasi Muda Seluruh Benua Ini Tidak Ada Yang Bisa Mengalahkan Seorang Shoyen Tidak Lama Kemudian Sambil Melihat Pada Shoyen Tetua Wan Huo Pun Ngatakan Shoyen Ini Merupakan Hari Yang Penting Bagi Klan Yau Milikku Jika Yau Wang We Telah Menyinggung Dirimu Dan Juga Gurumu Dengan Cara Apapun Bisakah Kau Melepaskannya Atas Nama Klan Yau Ini Raut Wajar Dari Banyak Orang Yang Mendengar Kata Kata Itu Menjadi Cukup Terkejut Mereka Hadap Shoyen Di Sisi Lain Para Tetua Dari Klan Yau Ini Raut Wajahnya Terlihat Cukup Tidak Senang Yang Kemudian Berkata Tetua Wan Huo Mendengar Hal Tersebut Tetua Wan Huo Pun Cukup Marah Yang Kemudian Ngatakan Tutup Mulut Kalian Aku Tahu Apa Yang Aku Lakukan Orang Lain Mungkin Tidak Mengetahui Namun Tetua Wan Huo Jelas Memahami Jika Dirian Terus Melanjutkan Kacauan Ini Dan Melawan Shoyen Akan Cukup Sulit Untuk Mendapatkan Kemenangan Para Tetua Dari Klan Yau Itu Meskipun Merasa Tidak Senang Pada Akhirnya Tetap Terdiam Dan Tidak Berani Mengatakan Hal Apapun Lagi Bagaimanapun Juga Mereka Mengetahui Tetua Wan Huo Ini Merupakan Orang Nomor Dua Di Dalam Klan Yau Sementara Shoyen Juga Cukup Terkejut Dengan Tindakan Dari Tetua Wan Huo Jelas Dia Memiliki Posisi Yang Sangat Tinggi Di Dalam Klan Yau Namun Akan Benar-benar Mengucapkan Kata-kata Seperti Itu Rauk Wajahnya Yang Tadi Dibenuhi Dengan Kemarahan Sekarang Tampak Terlihat Lebih Hangat Ketika Melihat Pada Shoyen Selanjutnya Shoyen Melihat Pada Yalau Sambil Mengatakan Guru Bagaimana Keputusanmu Semua orang Yang Berada Di Dalam Tempat Ini Langsung Mengalihkan Pandangan Untuk Melihat Pada Yalau Dan Kemudian Yalau Yang Sejak Tadi Diam Saja Kali Ini Mulai Mengatakan Karena Tetua Wan Huo Telah Secara Pribadi Mengatakan Hal Tersebut Maka Kita Akan Benar-benar Berlebihan Jika Terus Melanjutkan Kekacauan Ini Ucapan Dari Yalau Itu Membuat Tetua Wan Huo Segera Menarik Nafas Dengan Legah Dia Tidak Pernah Menyangka Bahwa Yalau Yang Telah Terbuang Oleh Klan Yao Ini Telah Mendapatkan Pencapaian Yang Luar Biasa Tidak Hanya Dirinya Bisa Menjadi Seorang Dosen Namun Dia Telah Mengajarkan Seorang Murid Yang Bahkan Kekuatan Murid Ini Telah Melampaui Dirinya Sendiri Tetua Wan Huo Kemudian Tersenyum Sambil Berkata Dalam Hati Jika Diriku Memberikan Banyak Perhatian Saat Itu Situasi Saat Ini Mungkin Tidak Kan Pernah Terjadi Tetua Wan Huo Benar Benar Cukup Menyesal Karena Dia Membiarkan Yalau Dibuang Dari Dalam Klen Yao Sementara Xoyen Yang Mendengar Ucapan Dari Gurunya Hanya Bisa Menganggukan Membarkan Tubuh Dari Yao Wang Wui Pada Kelompok Para Tetua Klen Yao Mereka Pun Menangkap Tubuh Dari Yao Wang Wui Dengan Cara Yang Cukup Menyedihkan Selanjutnya Tatapan Mata Xoyen Melihat Pada Tetua Wan Huo Kemudian Dia Berkata Dengan Nada Suara Yang Serius Tetua Wan Huo Baik Diriku Maupun Guruku Mewakili Seluruh Aliansi Rumah Langit Dalam Perjalanan Menuju Klen Yao Kali Ini Kau Harus Tahu Guruku Merupakan Pimpinan Dari Aliansi Statusnya Tidak Seperti Yang Lain Oleh Karena Itu Aku Berharap Para Tetua Yang Sangat Sombong Itu Bisa Mengendalikan Sikap Mereka Ketika Berada Di Hadapan Guruku Aliansi Rumah Langit Mungkin Memang Berdiri Belum Lama Namun Kita Tidak Akan Membiarkan Siapapun Yang Ada Di Dalam Tempat Ini Dan Sesekali Dia Harus Memberikan Pelajaran Pada Orang Orang Sombong Itu Ketua Wan Huo Jelas Menyadari Kekuatan Dari Kedua Belah Pihak Oleh Karena Itu Dia Tidak Tersinggung Dengan Ucapan Dari Shoyen Dalam Hal Kekuatan Aliansi Rumah Langit Tidak Kalah Dengan Klen Yao Oleh Karenanya Ketua Wan Huo Hanya Menganggulkan Kepalanya Yang Kemudian Dia Berkata Pada Shoyen Yao Wang Wui Itu Adalah Orang Yang Jukup Pemarah Adakah Kalahnya Tanpa Sadar Dia Akan Mengucapkan Kata-kata Yang Menyinggung Orang Lain Dan Aku Akan Segera Memberikan Teguran Padanya Setelah Hal Ini Setiap Orang Yang Datang Ketempat Ini Merupakan Seorang Tamu Terlepas Dari Faksi Apa Yang Diwakil Maka Klan Yao Ini Akan Memperlakukan Kau Dan Juga Gurumu Sebagai Tamu Yang Terhormat Raut Wajah Dari Yao Wang Wui Terlihat Cukup Jelek Namun Dia Tidak Berani Mengatakan Apapun Dia Tau Jika Tetua Wang Wui Tidak Muncul Di Tempat Ini Kemungkinan Yao Wang Wui Hanya Akan Mempermalukan Dirinya Sendiri Bahkan Kehilangan Nyawanya Tetua Wang Huo Kemudian Melambekan Dengan Bajunya Dia Melemparkan Banyak Pil Obat Untuk Menyembuhkan Orang Orang Yang Tadi Telah Dihajar Oleh Shoyen Kemudian Tetua Wang Huo Mengatakan Karena Kalian Tidak Menghormati Tamu Kita Maka Kalian Semuanya Akan Diasingkan Dari Gunung Obat Ini Selama 10 Tahun Para Pengawal Bawa Mereka Pergi Sosok Sosok Pengawal Dari Klan Yau Yang Ada Dalam Tempat Ini Segera Menganggulkan Kepalanya Mereka Kemudian Melemparkan Satu Persatu Orang Yang Tadi Telah Diajar Oleh Shoyen Keluar Dari Gunung Obat Ini Tetua Wang Huo Kemudian Melihat Pada Shoyen Dan Juga Yalau Sambil Tertawa Dia Mengatakan Ketua Aliansi Yalau Teman Muda Shoyen Apakah Kalian Berdua Sudah Puas Dengan Hukuman Yang Aku Tetapkan Shoyen Segera Tersenyum Sambil Menjawabnya Aku Shoyen Cukup Mengagumi Keadilan Dari Tetua Wang Huo Bagaimanapun Juga Shoyen Paham Tetua Wang Huo Ingin Menunjukkan Reputasi Baik Tentang Klan Yao Ini Di Hadapan Banyak Orang Maka Dari Itu Dia Tidak Sekar Sekar Memberikan Hukuman Pada Anggota Klan Ya Di Dalam Tempat Ini Jika Semua Orang Berencana Untuk Melihat Upacara Pengobatan Silahkan Ikuti Diriku Menuju Puncak Gunung Aku Pernah Mendengar Bahwa Teman Muda Shoyen Pernah Menjadi Juara Dari Perkumpulan Pil Kemungkinan Kau Juga Cukup Mahir Dalam Penyempurnaan Pil Obat Namun Upacara Pengobatan Klan Yao Ini Berada Di Tingkat Yang Lebih Tinggi Dari Mudah Shoyen Bisa Muncul Sebagai Pemenang Dalam Upacara Pengobatan Ini Maka Gelar Alchemist Di Seluruh Benua Akan Menjadi Milik Shoyen Hanya Tersenyum Ketika Dia Mendengar Ucapan Dari Tetua Wan Huo Selanjutnya Shoyen Mengatakan Kemampuan Alchemist Ini Telah Diajari Oleh Guruku Namun Aku Masih Penasaran Untuk Melawan Para Master Alchemist Di Seluruh Benua Ini Sungguh Kehormatan Bagiku Untuk Bisa Bertanding Melawan Mereka Tetua Wan Huo Segera Tertawa Sambil Mengatakan Kau Pasti Akan Memiliki Kesempatan Seperti Itu Siapapun Yang Memiliki Kemampuan Bisa Bergabung Dengan Upacara Pengobatan Dan Menunjukkan Keahliannya Setelah Mengatakan Hal Tersebut Tubuh Dari Tetua Wan Huo Berbalik Dan Dia Segera Terbang Ke Arah Segera Ikuti Belakang Dari Tetua Wan Huo Sementara Shoyen Hanya Melirik Pada Gurunya Sambil Tersenyum Dia Mengatakan Guru Mari Kita Pergi Aku Benar Benar Ingin Melihat Seperti Apa Orang Yang Disebut Sebagai Master Arkemistop Dari Benua Donggi Ini Setelah Mengatakan Hal Tersebut Yalau Dan Shoyen Kali Ini Dengan Cepat Menyusul Tetua Wan Huo Puncak Dari Gunung Obat Ini Telah Tertutupi Oleh Awan Dan Menyebarkan Aroma Obat Yang Cukup Aneh Seolah Tempat Ini Seperti Surga Ada Banyak Bahan Obat Obatan Yang Berkumpul Di Puncak Dari Gunung Obat Ini Dan Disana Ada Stadion Besar Yang Telah Mengabang Di Udara Serta Ada Empat Kuali Besar Yang Berada Di Sudut Dari Stadion Tersebut Aroma Pil Obat Juga Tersebar Di Dalam Kuali Obat Ini Dan Di Dalam Stadion Sendiri Sudah Ada Banyak Orang Yang Berkumpul Mereka Saling Mengobrol Satu Sama Lain Sebelum Pada Akhirnya Tatapan Mata Mereka Semuanya Melihat Pada Arah Utara Disana Ada Banyak Kursi Batu Yang Tertata Rapi Dengan Orang Kuat Yang Telah Duduk Di Kursi Tersebut Tidak Lama Kemudian Shoyan Dan Juga Yalau Telah Tiba Di Puncak Gunung Ini Tatapan Mata Mereka Menyapu Pada Tempat Sekeliling Untuk Mencari Tempat Duduk Namun Tiba Tiba Saja Tetua Wan Huo Tertawa Terbah Bahak Kemudian Mengatakan Kepala Aliansi Yalchen Teman Muda Shoyan Tolong Lewat Sini Karena Kalian Harus Duduk Di Kursi Yang Terhormat Banyak Orang Yang Berada Di Tempat Ini Sekedar Terkejut Ketika Mereka Menerha Ucapan Dari Tetauan Huo Mereka Kemudian Melihat Pada Yalau Dan Juga Shoyan Sambil Mengatakan Yalchen Shoyan Mereka Berasal Dari Alian Jirumah Langit Tidak Terduga Bahwa Sebenarnya Mereka Berdua Akan Datang Ketempat Ini Benar Menurut Rumor Tampaknya Yalchen Ini Terah Menjadi Seseorang Yang Berasal Dari Klan Yal Tapi Kemudian Dia Telah Dituarkan Karena Alasan Tertentu Hal Hal Seperti Ini Sebenarnya Telah Terjadi Jika Memang Begitu Bukankah Berarti Klan Yal Telah Menyesali Keputusan Mereka Shoyan Hanya Mengabaikan Orang Orang Yang Telah Membicarakan Dirinya Dan Juga Gurunya Ini Yang Dilakukan Shoyan Semuanya Memang Seperti Yang Kau Katakan Kita Telah Datang Memakili Alian Jirumah Langit Jika Mereka Tidak Memberikan Kita Posisi Yang Lebih Baik Maka Mereka Akan Bisa Dianggap Meremehkan Alian Jirumah Langit Kita Mendengar Ucapan Dari Gurunya Membuat Shoyan Segera Bersenyum Segera Setelah Itu Shoyan Dan Juga Yal Telah Muncul Tidak Jauh Dari Tetuawan Mereka Telah Menemukan Posisi Dari Tempat Duduk Yang Cukup Terhormat Tetuawan Segera Tersenyum Pada Mereka Berdua Yang Kemudian Membuat Para Tetua Lain Dari Klan Yau Di Tempat Ini Raut Wajah Berubah Menjadi Cukup Jelek Mereka Para Tetua Ini Bisa Dianggap Senior Dari Seorang Yalau Dan Selama Ini Telah Meremehkan Yalau Itu Sendiri Namun Sekarang Mereka Harus Memberikan Sambutan Pada Seorang Yalau Yang Merupakan Anggota Klan Terbuang Karena Dia Merupakan Kepala Alian Serumah Langit Dan Posisinya Setara Dengan Kepala Klan Yau Saat Ini Tata Pemata Yalau Kemudian Melihat Pada Arena Yang Ada Di Bawah Sana Kemudian Mengatakan Tidak Ada Yang Menarik Untuk Dilihat Selama Dimulainya Upacara Pengobatan Ini Hanya Beberapa Bumu Dari Dalam Klan Yau Yang Telah Menunjukkan Keahlian Mereka Dan Acara Utama Dari Upacara Pengobatan Akan Diadakan Setelah Ini Jika Kau Benar Benar Bisa Menjadi Seorang Pemenang Maka Dirimu Akan Mendapatkan Gelar Sebagai Alchemist Di Seluruh Benua Doki Shoyen Hanya Menggelengkan Kepalanya Kemudian Dia Mengatakan Aku Tidak Terlalu Peduli Dengan Gelar Apapun Tapi Klan Yau Ini Benar Benar Sangat Arogan Aku Hanya Berencana Untuk Menggunakan Kemampuan Alchemist Yang Telah Diajarkan Oleh Guru Untuk Menunjukkan Pada Mereka Semuanya Bahwa Tindakan Sembrono Mereka Telah Membuat Klan Yau Kehilangan Seorang Jenius Sejati Mendengar Ucapan Dari Soyen Membuat Yau Loh Hanya Bisa Tertawa Sampai Mengatakan Dasar Kau Kucah Kecil Meskipun Kemampuan Alchemist Milikmu Ini Telah Mencapai Puncak Itu Tidak Mudah Untuk Muncul Sebagai Seorang Pemenang Di Dalam Upacara Pengobatan Kali Ini Mereka Mereka Yang Bisa Berpartisipasi Merupakan Individu Terbaik Di Dunia Saat Ini Dan Bahkan Kau Tidak Tidak Pernah Menemukan Alchemist Yang Berasal Menara Pil Di Dalam Tempat Ini Soyen Hanya Menganggurkan Kepalanya Ketika Dia Menengar Ucapan Dari Sang Guru Dan Soyen Tidak Berpikir Untuk Meremehkan Para Peserta Yang Mengikuti Upacara Pengobatan Kali Ini Waktupun Terus Berlanjut Dan Seluruh Stadion Sekarang Telah Dipenuhi Oleh Banyak Orang Suara Gong Tiba-tiba Saja Berbunyi Dan Banyak Anggota Dari Klen Yao Dengan Cepat Berdiri Mereka Langsung Membungkukan Badan Sambil Mengatakan Selamat Datang Kepala Klen Yao Awan Yang Ada Di Langit Mulai Bergejolak Sebelum Pada Akhirnya Seorang Lelaki Tua Berambut Putih Dan Juga Berjubah Putih Secara Perlahan Muncul Dari Balik Awan Dia Menyebarkan Aura Yang Cukup Agung Ekspresi Murang Ini Telah Melintas Dalam Tatapan Mata Soyen Ketika Melihat Orang Tua Berjubah Putih Itu Kemudian Soyen Ngatakan Apakah Itu Sebenarnya Merupakan Kepala Dari Klen Yao Soyen Bisa Merasakan Aura Di Dalam Tubuh Orang Ini Jauh Lebih Kuat Jika Dibandingkan Dengan Tetuawan Wow Tatapan Mata Yalou Sekarang Terlihat Cukup Rumit Ketika Melihat Orang Tua Berjubah Putih Bagaimanapun Juga Yalou Merupakan Orang Yang Berasal Dari Klen Yao Dan Dia Masih Merasakan Emosi Di Dalam Hatinya Ketika Melihat Kemunculan Dari Kepala Klen Yao Ini Yalou Kemudian Berkata Orang Itu Merupakan Pimpinan Dari Klen Yao Dan Dia Bernama Yaudan Dia Saat Ini Merupakan Seseorang Yang Berada Di Bintang Tujuh Dou Seng Shou Yen Segera Menyipitkan Matanya Sampai Berkata Bintang Tujuh Dou Seng Yaudan Yang Berdiri Di Langit Segera Melambekan Tangannya Pada Semua Orang Kemudian Mengatakan Selamat Datang Semua Para Tamu Selanjutnya Tatapan Mata Yaudan Menyapu Seluruh Orang Yang Ada Di Tempat Ini Yang Kemudian Berhenti Pada Yalau Dengan Emosi Yang Cukup Rumit Beraut Wajahnya Shou Yen Yang Duduk Di Samping Dari Yalau Juga Telah Menemukan Tatapan Mata Dari Yaudan Tersebut Hal Ini Membuat Shou Yen Melambekan Tangannya Dan Raja Utara Dalam Sekejap Saja Muncul Disamping Shou Yen Sementara Yalau Hanya Mengangkat Kepalanya Ketika Dia Juga Bertatapan Mata Dengan Yaudan Selanjutnya Yalau Tersenyum Kemudian Nangkupkan Dua Tangannya Sambil Mengatakan Salam Untuk Kepala Klaim Yaudan Sebuah Rasa Bersalah Telah Muncul Dalam Tatapan Mata Dari Yaudan Kemudian Dia Mengatakan Yaudan Kita Semuanya Telah Salah Setelah Mengatakan Hal Tersebut Yaudan Segera Turun Dari Langit Untuk Menuju Pada Tempat Duduknya Sementara Xoyen Hanya Bisa Menghilang Nafas Tungan Legah Ketika Tidak Ada Perubahan Yang Tidak Terduga Terjadi Di Tempat Ini Baru Sese Yaudan Akan Duduk Ada Suara Orang Tua Yang Bergemar Di Telah Berdiri Di Atas Kuali Tersebut Sebuah Keterkejutan Sekarang Terlintas Dalam Tetapan Mata Yalau Ketika Melihat Orang Tua Itu Kemudian Dia Mengatakan Sebenarnya Itu Merupakan Pak Tua Senong Tidak Terduga Orang Tua Ini Juga Akan Datang Ketempat Ini Raut Wajah So Yang Telah Dibunuh Keterkejutan Ketika Dia Mendengar Nama Senong Ekspresi Serius Juga Telah Terlintas Dalam Tetapan Matanya Meskipun Nama Dari Pak Tua Senong Ini Tidak Terlalu Terkenal Namun Dia Masih Seorang Ahli Alkemis Dari Zaman Kuno Bahkan Yalau Hanya Bisa Dianggap Sebagai Junior Jika Dibandingkan Dengan Dirinya Tidak Disangka Orang Tua Ini Yang Tidak Menunjukkan Diri Selama Bertahun Sekarang Telah Muncul Di Tempat Ini Shouyeng Hanya Berkata Dengan Lirih Memang Layak Menjadi Upacara Pengobatan Dari Glen Yau Yau Dan Kemudian Tertawa Sambil Mengatakan Orang Tua Senong Sebenarnya Kau Masih Hidup Patua Senong Yang Berdiri Di Langit Segera Melampikan Tangannya Kemudian Kuali Obat Yang Ada Di Bawah Kali Ini Langsung Menghilang Tatapan Matanya Juga Menyapu Ketempat Ini Dan Dia Segera Melihat Pada Shouyeng Sambil Mengatakan Aku Belum Keluar Selama Bertahun Tahun Namun Sudah Tidak Terduga Akan Ada Wajah Baru Yang Muncul Di Dataran Tengah Ini Kekuatan Spiritual Dari Bocah Ini Telah Mencapai Kondisi Surgawi Tingkat Cempurna Dan Usianya Juga Masih Sangat Mudah Benar Benar Cukup Mengejutkan Shouyeng Hanya Tersenyum Dia Kemudian Nanggupkan Dua Tangannya Sambil Berkata Salam Untuk Tetua Shen Nong Mendapatkan Salam Dari Shouyeng Membuat Shen Nong Segera Menganggupkan Kepalanya Dan Dia Sekarang Menuju Tempat Duduknya Baru Saja Dia Akan Duduk Awan Yang Ada Di Langit Tiba Saja Bergejolak Dan Berubah Menjadi Awan Hitam Hanya Dalam Waktu Sekejap Raut Wajah Semua Orang Yang Ada Di Tempat Ini Telah Berubah Menjadi Cukup Serius Tidak Lama Kemudian Seorang Pria Parubaya Berjubah Hitam Segera Muncul Dari Awan Hitam Itu Kemudian Dia Melihat Pada Yaudan Sambil Tersenyum Tipis Berkata Aku Adalah Hun Huxi Dari Klan Hun Dan Aku Datang Tanpa Diundang Mudah Mudahan Kepala Klan Yaudan Tidak Mengusir Diriku Yalo Yang Berada Di Samping Dari Shoyen Cukup Terkejut Dan Terguncang Ketika Mendengar Nama Dari Hun Huxi Orang Ini Merupakan Alchemis Kuat Yang Berasal Dari Klan Hun Reaksi Terkejut Dari Seorang Yalo Membuat Shoyen Segera Tanya Hun Huxi Guru Apakah Kau Mengenalnya Yalo Kemudian Mengatakan Shoyen Apakah Kau Ingat Insiden Yang Terjadi Di Menara Pil Kecil Saat Itu Orang Dari Klan Hun Yang Telah Bersembunyi Di Menara Pil Kecil Dan Pada Akhirnya Menghianati Serta Melukai Gurunya Sendiri Sebelum Pada Akhirnya Dia Melarikan Diri Shoyen Hanya Mengatakan Apakah Orang Itu Bernama Hun Huxi Yalo Menganggukan Kepalanya Sambil Berkata Benar Orang Ini Memiliki Posisi Yang Cukup Tinggi Di Dalam Klan Hun Bahkan Hun Miseng Tidak Bisa Dibandingkan Dengannya Tidak Tertuga Bahwa Sebenarnya Dia Tertarik Untuk Mengikuti Upacara Pengobatan Dari Klan Huxi Ini Merupakan Orang Yang Cukup Penting Di Dalam Klan Hun Jika Aku Tidak Salah Kita Bisa Menyingkirkannya Itu Sama Saja Dengan Mematakan Tangan Dari Klan Hun Menaruh Ucapan Dari Gurunya Membuat Soyan Menyipitkan Mata Dan Rasa Dingin Telah Melintas Di Dalam Tatapan Matanya Yalo Kemudian Sekali Lagi Mengatakan Namun Kau Tidak Boleh Bertintak Gegabah Hun Huxi Ini Telah Memiliki Pencapaian Yang Besar Dalam Hal Penyempurnaan Pil Obat Jika Tidak Maka Dia Tidak Pernah Dipilih Oleh Kepala Atau Pimpinan Dari Menara Pil Kecil Saat Itu Sebagai Muridnya Jika Ditambahkan Dengan Waktu Bertahun Tahun Pelatihan Kemungkinan Kemampuan Alkemis Saat Ini Telah Mencapai Tingkat Yang Tidak Sederhana Mendengar Ucapan Dari Yalo Membuat Soyan Hanya Bisa Menganggurkan Kepalanya Dan Dia Tidak Berani Meremehkan Kekuatan Dari Hun Husi Ini Kemunculan Dari Hun Husi Telah Menarik Reaksi Yang Cukup Keras Dari Para Tetua Clan Yau Mereka Kemudian Berteriak Dengan Marah Hun Husi Kenapa Orang Ini Berani Datang Clan Yau Sama Sekali Tidak Mengundang Benar Aulat Jiwa Menangkap Banyak Temu Jiwa Selama Bertahun Tahun Ini Dan Mereka Bahkan Dengan Kejam Menyerang Para Alkemis Untuk Merungkut Jiwa Mereka Hun Husi Pasti Terlibat Dalam Hal Ini Iya Kita Tidak Bisa Mengizinkan Orang Seperti Ini Untuk Berpartisipasi Di Dalam Upacara Pengobatan Dari Clan Yau Mendengar Obrolan Dari Para Tetua Clan Yau Dan Tetua Wan Huo Saling Bertukar Pandang Sambil Mengerutkan Kening Mereka Selama Ini Selalu Menjaga Jarak Dari Clan Hun Karena Mereka Merupakan Clan Jahat Dan Juga Mysterious Jika Ditambahkan Dengan Hilangnya Clan Link Dan Juga Clan Si Maka Clan Yau Harus Lebih Berhati Hati Dengan Clan Hun Dan Juga Clan Gu Di Dalam Hati Mereka Semuanya Sebenarnya Tidak Senang Melihat Kemunculan Hun Husi Di Dalam Tempat Ini Namun Mereka Harus Masih Menyambut Kedatangan Dari Hun Husi Sebagai Seorang Tamu Hun Husi Yang Masih Berdiri Di Langit Tatapan Matanya Melihat Pada Yau Dan Kemudian Berkata Sepertinya Teman-teman Dari Clan Yau Tidak Menyambut Gu Dan Ini Benar-benar Tidak Cocok Dengan Reputasi Kalian Yang Suka Menyambut Para Tamu Ketua Wan Hu Kemudian Katakan Hun Telah Menjadi Daftar Clan Yang Harus Dicurigai Dan Tidak Kan Muk Kali Ini Tidak Seperti Sebelumnya Bahkan Kau Telah Membuat Kesurigaan Kita Terhadap Clan Hun Menjadi Lebih Besar Hun Husi Hanya Tertawa Sambil Mengatakan Justru Karena Aku Tidak Takut Dicurigai Makanya Aku Tanpa Ragu Datang Kedalam Tempat Ini Upacara Pengobatan Itu Dianggap Sebagai Alchemistop Di Seluruh Benua Jika Tetuawan Huo Memiliki Kualifikasi Untuk Memberikan Kukular Sebagai Alchemistop Seluruh Benua Maka Aku Akan Segera Meninggalkan Tempat Ini Para Tetuawan Hali Klan Yau Segera Berteriak Dengan Marah Sungguh Orang Yang Arogan Sementara Yau Dan Tiba Tiba Saja Tertawa Sambil Berkata Klan Yau Milikku Tidak Memilih Syarat Untuk Memberikan Gelar Alchemistop Di Seluruh Benua Satu-satunya Hal Yang Bisa Diandalkan Untuk Mendapatkan Gelar Ini Adalah Menunjukkan Keahlian Dari Alchemismu Karena Kau Sangat Tertarik Dengan Gelar Alchemistop Di Seluruh Benua Maka Kau Harus Tetap Tinggal Di Dalam Tempat Ini Dan Klan Yau Akan Menganggap Sebagai Tamu Jika Kau Melanggar Aturan Itu Sendiri Maka Aku Akan Turun Tangan Sendiri Untuk Mengusir Dirimu Para Tetua Yang Ada Di Tempat Ini Cukup Terkejut Ketika Mendengar Ucapan Dari Yau Dan Yang Kemudian Mereka Mengatakan Kepala Klan Yau Dan Bukankah Hal Seperti Itu Sedikit Tidak Pantas Yau Dan Hanya Melambahkan Tangannya Sambil Mengatakan Upacara Pengobatan Ini Merupakan Kegiatan Termegah Yang Diadakan Oleh Klan Yau Dan Kita Tidak Bisa Begitu Saja Mengusir Seorang Tamu Di Hadapan Banyak Orang Karena Itu Akan Membuat Reputasi Dari Klan Yau Kita Dicat Sebagai Klan Yang Sombong Meskipun Kita Harus Berhati-hati Terhadap Klan Hoon Saat Ini Ada Banyak Orang Yang Telah Berkumpul Jangan Bila Bahwa Dia Berani Mencoba Melakukan Sesuatu Yang Tidak Pantas Aku Secara Pribadi Akan Mengamati Hoon Husi Dan Jika Ada Sesuatu Yang Salah Maka Aku Akan Turun Tangan Sendiri Untuk Melawan Orang Itu Mendengar Ucapan Dari Yaudan Membuat Para Tetua Klan Yau Hanya Bisa Mengagukan Kepalanya Hoon Husi Kemudian Mengatakan Kepala Klan Yaudan Kau Benar Benar Orang Yang Sangat Murah Hati Selanjutnya Mata Dari Hoon Husi Mengamati Seluruh Tempat Ini Yang Kemudian Dia Turun Dari Langit Dan Mengambil Posisi Tempat Duduk Yang Tidak Jauh Dari Yalau Dan Juga Shoyen Tatapan Mata Dari Hoon Husi Melihat Pada Yalau Dia Segera Tersenyum Kemudian Mengatakan Yau Jeng Kau Benar Benar Memiliki Murid Yang Luar Biasa Meskipun Aku Tidak Berhadiri Dalam Alam Hoon Namun Nama Dari Murid Mu Ini Sangat Terkenal Yalau Hanya Tersenyum Ia Menggelengkan Kepalanya Sambil Mengatakan Reputasi Dari Murid Kepalanya Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Nama Dari Seorang Hoon Husi Yang Telah Melakukan Pengkhianatan Terhadap Gurunya Sendiri Dan Bahkan Menghancurkan Leluhurnya Untuk Bisa Menjadi Terkenal Hoon Husi Hanya Menggelengkan Kepalanya Dan Raut Wajahnya Telah Berubah Dari Cukup Serius Ketika Mendengar Ejekan Dari Yalau Kemudian Dia Menjawab Aku Telah Menjadi Anggota Dari Klan Hoon Sejak Lahir Di Dalam Tubuh Memiliki Garis Keturunan Dari Klan Hoon Masalah Menghancurkan Leluhur Tidak Ada Hubungannya Dengan Diriku Sedangkan Untuk Menghianati Guruku Selama Ini Aku Tidak Pernah Menganggap Orang Tua Itu Sebagai Guruku Yal Chen Seharusnya Kau Berterima Kasih Padaku Jika Bukan Karena Diri Kut Tertarik Dengan Mu Supaya Kau Bisa Bekerja Sama Dengan Klan Hoon Kemungkinan Jiwamu Sudah Lama Dianjurkan Dan Pada Saat Itu Muridmu Bahkan Tidak Pernah Busa Menyelamatkan Dirimu Namun Tidak Masalah Karena Kau Sudah Berhasil Melarikan Diri Yang Perlu Kita Lakukan Hanyalah Menangkapmu Kembali Dan Pada Saat Itu Alian Serumah Langit Milikmu Akan Mengerti Bahwa Kalian Itu Orang Orang Yang Naif Raut Wajah Yaloh Telah Berubah Menjadi Cukup Suram Ketika Dia Mendengar Ucapan Dari Hun Husi Sementara Ekspresi Shoyen Masih Tetap Tenang Dia Tidak Berbicara Apapun Shoyen Hanya Melambaikan Tangannya Secara Acak Raja Utara Yang Ada Di Campingnya Tiba 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 Saja Melesat Ke Hung Husi Untuk Memberikan Tendangan Menyelamat Serangan Yang Sangat Menyelamatkan Ini Membuat Hung Husi Kaget Dia Kemudian Bergerak Dengan Cukup Sosok Dari Hung Husi Sekarang Terah Muncul Dalam Jarak Yang Cukup Jauh Dari Shoyen Dan Juga Yau Chen Sementara Shoyen Dia Segera Mengambil Cangkir Teh Yang Ada Di Adapannya Kemudian Mengatakan Orang Orang Yang Telah Dengan Tega Mengkhianati Gurunya Sendiri Harus Menjauh Dariku Mendengar Ucapan Dari Shoyen Membuat Hung Husi Segera Tersenyum Sambil Menjawab Hahahaha Shoyen Sungguh Hebat Kata Katamu Sementara Yaudan Yang Melihat Keributan Seperti Ini Dia Segera Mengatakan Hung Husi Hari Ini Merupakan Upacara Besar Dari Klan Yau Berkelahian Di Tempat Ini Sangat Dilarang Mereka Yang Melanggar Aturan Akan Segera Dikeluarkan Dari Alam Yau Mendengar Ucapan Dari Yaudan Membuat Raut Maka Aku Akan Mendengarkan Ucapan Mu Husi Mengerti Bahwa Klan Yau Tidak Berpihak Padanya Dan Melarang Untuk Memberikan Serangan Balasan Terhadap Shoyen Di Dalam Hati Hung Husi Hanya Bisa Mengatakan Sungguh Klan Yau Yang Hebat Yaudan Hanya Mengapelkan Ekspresi Tidak Puas Berat Wajah Dari Hung Husi Tatapan Matanya Menyampus Keliling Tempat Ini Yang Kemudian Dia Mengatakan Sudah Waktunya Biarkan Upacara Pengobatan Ini Dimulai Lalu Apakah Yang Terjadi Selanjutnya Mungkinkah Shoyen Akan Bersaing Dengan Hung Husi Dalam Upacara Pengobatan Klan Yau Kali Ini Dan Siapa Yang Akan Menjadi Pemenang Di Antara Mereka Berdua Jika Kalian Pasarin Tunggu Jawabannya Di Next Video Kepala So